Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga 1. Sampai menjelang tengah malam pesta perkawinan Putri Kilurah Rantas Madan dengan Putra Kilurah Jambarulung masih kelihatan meriah 2. Tamu-tamu duduk di kursi masing-masing sambil menikmati hidangan dan minuman yang diantar para pelayan serta sambil menikmati permainan gamelan dan suara pesin dan mitupitwarda yang lembut mengelun membawakan tembang-kembang kacang 3. Kedua mempelai yang berbahagia yaitu Ning Leswani dan Ranaulung kelihatan duduk di antara para tamu di barisan kursi paling depan, tepat di muka panggung Kilurah Rantas Madan duduk di samping Ranaulung bersama istrinya sedang Kilurah Jambarulung di sebelah Ning Leswani juga bersama istrinya Karena masing-masing mempelai yang kawin adalah anak-anak lurah dari dua desa yang berdekatan maka dengan sendirinya suasana perkawinan meriah dan besar-besaran Malam itu adalah malam pesta perkawinan yang pertama dan besok lusa akan dilanjutkan dengan pesta perkawinan yang kedua dan ketiga Pada menjelang dini hari di mana udara dinginnya mencucuk tulang-tulang sampai ke sung-sung, tamu-tamu sudah banyak yang pulang Beberapa orang yang masih di sana sudah mengantuk bahkan banyak yang tertidur senaknya di kursi Para pemain gamelan di bawah pimpinan Ageng Comal tak ketinggalan ketularan kantuk sehingga Ageng Comal menghentikan permainan sampai di situ Kilurah Rantas Madan dan Kilurah Jambarulung bersama istri masing-masing berdiri dari kursi mereka dan disertai beberapa orang lainnya Kemudian melangkah mengiringi kedua pengantan masuk ke dalam rumah besar yang tentunya terus ke dalam kamar Namun, belum lagi rombongan ini mencapai tanggal langkan rumah Dari atas atap mendadak berkelebat satu sosok tubuh manusia melompat ke atas panggung Kedua kakinya menjejak taron, salah satu alat bunyi-bunyian dalam permainan gamelan Sedang kedua tangan berkacak pinggang Jarak atap rumah dan lantai panggung demikian tingginya tapi manusia tadi melompat ke atas taron tanpa menimbulkan suara sedikitpun Bahkan taron itu sama sekali tidak bergerak ataupun bergeser Orang ini masih muda belia, berbadan agak kurus dan tinggi Rambutnya gondrong sampai kerbau Pada parasnya yang gagah itu terbayang sifat buas Apalagi jika diperhatikan sepasang bola matanya hal itu akan lebih kentara lagi Pemuda ini mengenakan jubah hitam yang sangat panjang sehingga menjela-jela di atas taron dan lantai panggung Jubah hitam ini disulam dengan bunga besar-besar berwarna kuning Pada belakang kain penutup kepalanya tertancap sebuah bunga kertas yang juga berwarna kuning Melihat alat bunyi-bunyian diinjak senaknya demikian rupa oleh seorang pemuda tak dikenal Tentu saja Ageng Comal menjadi marah sekali Pemimpin kesenian gamelan ini maju melangkah sambil membentak Pemuda kurang ajar Turun dari taron itu sebelum kupatahkan batang lehermu seringai menggurat di wajah si pemuda Dari mulutnya meledak suara tertawa yang menggetarkan dan menggidikan serta membuat liang telinga seperti ditusuk-tusuk Suara tertawa itu yang didahului oleh suara bentakan Ageng Comal tadi dengan serta merta membuat semua orang bertaling Tamu-tamu yang duduk terhenyak tidur di kursi terbangun oleh kedasyatan tertawa si jubah hitam dan semua metu ditujukan adanya Beberapa orang yang mengenali ciri-ciri pemuda di atas taron itu berseru kaget Pendekar pemetik bunga maka suasana itu pun mendadak sontak menjadi gempar penuh ketegangan Yang memiliki senjata segera menggerakkan tangan bersiap sedia menjaga segala kemungkinan Kirantas madan berbisik pada menantunya, Rana, bawa istrimu ke dalam Cepat sedang kelurah jambar wulung berbisik pula pada istrinya, diri, cepat masuk ke dalam Bawa besanmu serta, Rana wulung yang memang pernah mendengar dan mengetahui siapa adanya manusia bergelar Pendekar pemetik bunga itu segera memegang lengan istrinya lalu membimbing Ning Leswani Istri kilurah jambar wulung serta besannya mengikuti di belakang mereka Namun baru saja mereka bergerak satu langkah, pemuda jubah hitam di atas taron mementak garang Siapa berani meninggalkan tempat ini berarti mampus semua yang melangkah jadi berhenti Kilurah jambar wulung hendak melangkah ke arah panggung, besannya, rantas madan Memegang lengannya dan berbisik, jangan tempuh jalan kekerasan, kilurah jambar Manusia ini tinggi ilmunya dan berbahaya Biar aku yang bicara, habis berkata demikian kilurah rantas madan maju ke depan panggung Dia menegur dengan nada seramah mungkin Pendekar pemetik bunga, kedatanganmu sungguh tak kami duga Kalau kau kesini hendak memberikan restu ucapan selamat kepada puteri dan menantuku Sebelumnya aku haturkan terima kasih, ah Pendekar pemetik bunga rangkapkan tangan di muka dada kemudian tertawa bergelak-gelak Matanya yang menyipit hampir terpejam karena tertawa itu Dan dalam tertawa itu sesungguhnya kedua matanya memandang tajam kepada Ning Leswani yang cantik jelita Desekanya ujung bibirnya dengan telapak tangan Orang tua, kau sedikit lebih ramah dari besanmu, kata pendekar pemetik bunga pula Tapi ketahuilah, aku datang kesini bukan buat kasih ucapan selamat Tapi sebaliknya, pendekar pemetik bunga untuk kesetian kalinya tertawa lagi gelak-gelak Aku datang untuk menjemput puterimu, kilurah, katanya Dia sudah ditakdirkan menjadi milikku berubahlah air muka orang banyak terutama Rantas Madan, Jambar Wulung, Rana Wulung dan Ning Leswani Suasana sehening di pekuburan Tegang mencekam Kilurah Jambar Wulung tak dapat lagi menahan hati dan luapan amarahnya Setan alas Lekas angkat kaki dari sini kalau tidak ingin ku pecahkan batok kepala sintingmu itu pendekar pemetik bunga mendengus Mulutmu keliwat besar, kilurah Kau wandalkan ilmu apakah bentak pendekar pemetik bunga Sebagai jawaban, Jambar Wulung melompat ke atas panggung Laki-laki ini tidak memiliki ilmu kesaktian dan tak pernah menuntut ilmu kebatinan Namun dalam ilmu silat luar dia sudah menjajakinya sampai tingkat teratas Karenanya tidak mengherankan gerakannya melompat ke atas panggung tadi gesit dan enteng Namun pendekar pemetik bunga menyaksikan gerakan itu dengan sikap sinis dan air muka mengejek Matanya yang tajam dan pengalamannya yang dalam sekilas saja sudah melihat dan mengetahui bahwa kilurah Jambar Wulung hanya memiliki ilmu silat luar Tak mempunyai isi apa-apa Di lain pihak, begitu kedua kakinya menginjak lantai panggung Begitu Jambar Wulung berkelebat mengirimkan serangan Meski ilmu silatnya ilmu silat yang tak memiliki tenaga dalam Namun serangan yang dilancarkannya menimbulkan angin deras Huh, segala silap picisan hendak diandalkan ejek pendekar pemetik bunga Makan sikutku ini, kilurah manusia ini kelihatan menggeserkan kaki kirinya sedikit dan tahu-tahu terdengar suara Nge suara itu keluar dari mulut Jambar Wulung Tubuh kilurah ini terpelanting menabrak gong besar di sudut panggung sebelah kanan Terus jatuh ke bawah panggung bersama alat bunyi-bunyian itu dengan menimbulkan suara hiruk-pikuk Begitu terhampar di tanah Jambar Wulung tak bangun lagi alias tingsan Dua tulang iganya telah hancur remuk dimakan sikut pendekar pemetik bunga Melihat ayahnya dibuat demikian rupa, naiklah darah rana Wulung Tapi sebelum dia bergerak, mertuanya, kilurah tantas madan, cepat memegang bahunya Orang tua ini segera mendahului hendak melompat ke panggung Tapi di atas panggung dilihatnya ageng comal sudah berhadap-hadapan dengan pendekar pemetik bunga Pemuda keparat Biang racun pengacau Jaga kepalamu ageng comal dengan memergunakan pukulan gong menyerbu ke muka Pemuda yang diserang rundukan kepala Begitu pukulan gong berdesing di atasnya, cepat sekali tangan kirinya meluncur ke muka Ageng comal yang juga pernah mendalami ilmu silat melihat serangannya lewat Serta menyaksikan serangan balasan lawan dengan sigap memiringkan tubuh ke kiri Serentak dengan itu lutut kanannya dilipat menyongsong pukulan lawan Secara ilmu luar, memang walau bagaimanapun kepalan tak akan menang melawan lutut Dan adalah sangat berbahaya bagi seorang yang menyerang dengan tinju bila dia meneruskan niatnya menyerang lutut yang keras dengan tinjunya Namun pendekar pemetik bunga sama sekali tidak menarik pulang serangannya Ageng comal Lekas tarik tanganmu teriak seorang di bawah panggung berteriak memberi peringatan Tapi, berakasip sudah Pemimpin kesenian gamelan itu menjerit Tubuhnya terguling pingsan di lantai panggung Tulang tempurung lututnya hancur Kakinya sendiri teruntai-untai hampir putus Semua mati melotot Semua muka pucat dan semua mulut melongo Bagaimanakah tidak? Pemuda jubah hitam di atas panggung itu merobohkan lawannya tanpa bergeser satu langkah pun Dilain kejap seorang lain telah melompat pula ke atas panggung Orang itu adalah rantas madan yang sudah sejak tadi tak dapat lagi menahan hati panasnya Pendekar pemetik bunga lontarkan pandangan mengejek pada orang tua itu Kau juga mau cari penyakit hahardiknya Selagi masih ada waktu berlututlah minta ampun Hukumanmu pasti kuperingan, kata rantas madan Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh Jangan ngaco, orang tua Kalau mau konyol marilah tentu saja ditantang Demikian rupa membuat kilurah rantas madan semakin berkobar kemarahannya Tanpa menunggu lebih lama laki-laki ini yang pernah menuntut ilmu kesaktian di gunung simping menerkam ke muka Dalam jarak satu meter saja serangannya sudah menimbulkan angin bersiuran yang tajam dan menerpa ke arah pendekar pemetik bunga Yang diserang maklum bahwa lawannya yang seorang ini berbeda dengan dua orang yang terdahulu Tanpa menghentikan tertawanya tadi, pendekar pemetik bunga lantas mengangkat dan melambaikan tangan kirinya ke muka Setiap angin keras yang menggetarkan panggung bersuit memapas tubuh kilurah rantas madan Serangannya dengan serta merta buyar dan tubuhnya sendiri kemudian terangkat ke udara setinggi lima tombak, hampir menyundul atap panggung Dengan cekatan kiurah rantas madan jungkir balik di udara kemudian dengan gerakan kilat menukik dan menghantamkan tangan kanannya ke arah lawan inilah jurus walet menukik lembah Pemuda bertampang gagah tapi buah segarang itu terkejut sekali sewaktu merasakan angin panas menyerang kepalanya Cepat-cepat diarundukan tubuh sebatas pinggang dan balas mengirimkan pukulan jarak jauh dengan tangan kanan Kilurah rantas madan terdengar menjerit Tubuhnya mental ke atas, melabrak dan membobolkan atap panggung Lenyap dari pemandangan untuk kemudian terdengar gedebuk tubuhnya sembilan tombak di tanah di belakang panggung Waktu jatuh kepalanya lebih dahulu, tulang lehernya patah Nyawanya lepas Ning Leswani dan beberapa perempuan yang ada di sana menjerit Bersama ibunya temanten perempuan itu hendak lari memburu ayahnya namun Rana Wulung dan seorang lainnya menahan mereka Rana Wulung seorang pemuda terpelajar yang tak kenal satu jurus ilmu silat pun Namun menyaksikan kematian ayah serta mertuanya itu gelap lah pemandangannya Keris perhiasan penganten yang tersisip di pinggang segera dicabut Ketika melompat ke atas panggung kaki kanannya hampir terserandung Hoho! Kemanten juga mau ikut-ikutan minta digebuk teriak pendekar pemetik bunga Ku bunuh kau keparat bentak Rana Wulung menggeledek Keris di tangan kanannya ditusukan sekeras-keras dan secepat-cepatnya ke dada pendekar pemetik bunga Budak tolol maki pendekar pemetik bunga Sekali pemuda jubah hitam itu gerakan tangannya maka keris yang dipegang Rana Wulung sudah kena dirampas Dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya Suwata tertawa pendekar pemetik bunga kemudian terdengar mengumandang di seantara panggung Kemarahan dan sakit hati Rana Wulung tiada terperikan Dengan kedua pinju terpentang yang menyerbu ke muka Edan betul bentak pendekar pemetik bunga Masih tak melihat tingginya gunung dalamnya lautan dan manusia ini segera menyongsong serangan Rana Wulung dengan tendangan maut yang mengarah lambung Kalau saja Rana Wulung seorang yang mengetahui sedikit ilmu silat Dalam posisinya seperti saat itu sebenarnya dia masih sanggup dan punya kesempatan untuk mengelak atau berkelit atau sekaligus melompat cepat ke samping Tapi sayang, pemuda ini tidak tahu apa-apa tentang persilatan dan kaki maut pendekar pemetik bunga Sementara itu semakin dekat menyambarnya ke perut si pemuda Setengah kejapan lagi pasti robeklah perut Rana Wulung Ning Leswani menjerit Ibu Rana Wulung juga menjerit untuk kemudian jatuh pingsan sebelum sanggup menyaksikan apa yang bakal dialami anaknya Beberapa orang mengeluarkan seruan tertahan Agaknya tak satupun yang bisa berbuat apa-apa Agaknya sudah nasib Rana Wulung bakal menemui kematiannya pada hari pernikahannya itu Dua di saat ajal sudah di depan mata, di saat maut hendak merenggut maka tiada terduga, di saat itu pula dari bawah panggung sebelah barat melesat sebuah benda yang mengeluarkan cahaya berkilau Benda ini melesat ke arah kaki kanan pendekar pemetik bunga yang mencari maut di perut Rana Wulung Tentu saja pendekar pemetik bunga menjadi terkejut dan terpaksa menarik pulang serangannya Benda yang berkilau itu lewat dan menghantam tarun sehingga alat bunyi-bunyian ini terbalik dan hancur berantakan Benda apakah yang sehebat itu dan siapa gerangan yang melemparkannya? Siapa yang telah menolong Rana Wulung dari kematian? Pembokong licik Cepat unjukkan diri, teriak pendekar pemetik bunga marah sekali Sepasang matanya yang buas menyapu ke arah barang panggung Di bagian barat panggung berdiri beberapa orang Meta pendekar pemetik bunga yang tajam tidak berhasil kali ini menduga siapa gerangan manusia yang telah melemparkan senjata rahasia tadi Dengan marah pendekar pemetik bunga mengangkat tangan kanannya ke udara dan berteriak Kalau tidak ada yang mengunjuk diri, semua yang ada di panggung barat pasti ku bikin mampus Seorang laki-laki tua yang berdiri di belakang sebuah kursi di bagian barat panggung berbatuk-batuk beberapa kali Laki-laki ini berpakaian bagus dan bertopi tinggi yang dihiasi manik-manik Jelas ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan atau hartawan Dia mengangkat kursi yang di depannya ke samping dan melangkah ke muka panggung Berhenti sejarak dua tombak dari panggung Cepat beritahu siapa kau bentak pendekar pemetik bunga Tangan kanannya masih belum diturunkan dan kini telapaknya yang terbuka diarahkan pada orang tua berpakaian bogus Aku hanya seorang tamu yang mengunjungi pesta perkawinan ini Orang muda, hem, cuma seorang tamu saja berani campur tangan ilmu melemparkan senjata rahasia pengecut Tadikah yang kau andalkan orang tua itu berbatuk-batuk lagi Meski cuma tamu buruk begini, katanya, aku juga adalah sahabat baik dari tuan rumah dan besannya Sungguh tidak enak sekali melihat nasib sahabat-sahabat yang nahas tanpa bersedia turun tangan Oh begitu? Bagus ujar pendekar pemetik bunga pula Sanggupkah kau menerima pukulan tangan kananku orang tua berpakaian bagus itu tertawa dingin Orang muda, nyalimu memang besar sekali Sayang kejahatanmu dan kebuasanmu jauh lebih besar lagi sehingga aku yang tua ini terpaksa tak bisa berpangku tangan Orang gendeng yang tak tahu gunung semeru di depan hidung Terima pukulan tapak jagad ini si orang tua cepat menyingkir ke samping Waktu pendekar pemetik bunga menghantamkan telapak tangan kanannya ke depan Semua orang terkejutnya bukan olah-olah sewaktu melihat bagaimana tanah bekas tempat si orang tua berpakaian bogus Tadi menjadi berlubang besar di landa ilmu pukulan tapak jagad si pemuda jubah hitam Pasir berterbangan, kursi-kursi jungkir balik berpatahan sedang bumi bergetar Kalau saja si orang tua tidak cepat menyingkir tak dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi dengan dirinya Namun di saat itu semua orang dan pendekar pemetik bunga sendiri sama memaklumi bahwa si orang tua bukanlah orang tua sembarangan Tidak sembarang orang yang sanggup mengelak dari pukulan tapak jagad itu Orang tua, apakah kau masih tetap berlaku pengecut tak mau kasih tahu nama ah, namaku atau siapa aku kau tak perlu tahu Aku tanya, apakah kau sudi angkat kaki dari sini atau tidak sombong betul tukas pendekar pemetik bunga Jangan kira aku jerih perhadapmu Silahkan naik ke atas panggung si orang tua menghela nafas panjang dan menggosok-gosok kedua tangannya Rupanya memang aku harus turun tangan tidak tanggung-tanggung Katanya pelahan tapi cukup terdengar oleh semua orang Betul Memang dalam dunia perselatan tidak boleh tanggung-tanggung menimpali pendekar pemetik bunga Kalau kau berani cari perkara, kau tak boleh tanggung-tanggung untuk pasrahkan jiwa Dan sekejap kemudian kedua orang itu pun sudah berhadap-hadapan di atas panggung Disaksikan puluhan pasang meta Disaksikan oleh Rana Wulung yang saat itu menyingkir ke sudut panggung Rana tiada kenal siapa si orang tua Namun dia maklum kalau orang tua ini berilmu tinggi Dan Rana Wulung berharap moga-moga si orang tua benar-benar bisa menjadi tuan penolongnya Apakah kau masih punya simpanan senjata rahasia tadi? Orang tua tanya pendekar pemetik bunga Si orang tua tertawa dan balas mengejek Kalau kau punya senjata keluar kalah Biarku hadapi dengan tangan kosong Sombong betul bentak pendekar pemetik bunga Tanpa beranjak dari tempatnya dia lepaskan dua pukulan tangan kosong yang dirasyat Panggung itu tergetar keras Si orang tua bersuit nyaring dan melompat tiga tombak Dari atas cepat berkelebat mencari posisi baru dan balas mengirimkan dua jotosan yang tak kalah hebatnya Dalam sekejapan saja kedua orang itu sudah terlibat dalam pertempuran seru Lima jurus berlalu cepat Pendekar pemetik bunga penasaran sekali melihat ketangguhan lawan Didahului dengan bentakan nyaring dia mempercepat permainan silatnya Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang kini dan dua jurus di muka dia sudah berhasil mendesak lawannya Terima jurus kematianmu Orang tua seru pendekar pemetik bunga Dan kejapan itu pula pukulannya yang menyelang aneh membabat ke pinggang si orang tua Yang diserang cepat menyingkir sewaktu melihat serangan ganas itu dan menusukan dua jarinya ke muka Ke arah mata pendekar pemetik bunga Inilah jurus mencungkil metu yang ganas Pendekar pemetik bunga tentu saja tak mau kedua biji matanya dimakan dua jari lawan Di lain pihak dia juga tak mau tarik pulang pukulannya yang ganas Karenanya dengan cepat pemuda itu miringkan tubuh ke kiri Sekaligus gerakannya itu mempercepat perbawa serangan tengannya ke arah pinggang lawan Si orang tua sadar kalau tusukan jari tangannya tak berakal mencelakai lawan Sebaliknya dirinya terancam bahaya besar, lekas-lekas menjejak panggung dan melompat ke atas Begitu lolos dari gebukan lengan maut, si orang tua laksana alap-palap menukik ke bawah dan lepaskan satu tendangan dua pukulan Jurus menembus kabut mengintip rembulan yang dilancarkan si orang tua dikenal baik oleh pendekar pemetik bunga Sambil tertawa mengejek dan menyebut jurus itu, si pemuda berkelit lincah lantas kirimkan pukulan tangan kiri kanan yang mengarah empat jalan darah berbahaya dari si orang tua Meski masih dalam terkejut karena lawan mengetahui jurus yang dimainkannya namun si orang tua tiada ayal untuk lekas-lekas menghindar dari serangan lawan Orang tua, melihat jurus menembus kabut mengintip rembulanmu tadi, ada hubungan apakah kau dengan Rahkuntar Belong? Lekas jawab Apa kau muridnya? Hah si orang tua menindih rasa terkejutnya Tak sangka kalau lawan bisa menduga nama gurunya Dan pendekar pemetik bunga sesaat kemudian tertawa bergelak Tidak menyahut berarti betul katanya Bagus sekali kalau begitu Aku memang punya urusan yang belum diselesaikan dengan Rahkuntar Belong Sebagai permulaanku rasa ada gunanya lebih dahulu bikin penyelesaian dengan muridnya Jangan banyak mulut pendekar terkutuk bentak si orang tua Tau pukulan apa yang makalku lepaskan ini pendekar pemetik bunga kerenyitkan kening dan memandang tajam ke muka Si orang tua dilihatnya berdiri dengan kaki merenggang Lengan kiri lurus ke bawah, tinju mengepal sedang tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Lengan kanan itu kelihatan berwarna biru Ah cuma pukulan kemulang biru, ejek pendekar pemetik bunga tapi diam-diam diakerahkan 3 perempat bagian tenaga dalamnya ke tangan kanan Karena dia sudah pernah tahu kehebatan pukulan kemulang biru yang mengandung racun jahat itu yakni sewaktu berhadapan di selatan tempoh hari melawan Rahkuntar Belong Lekaslah keluarkan supaya kau sendiri melihat bahwa ilmu pukulanmu itu tak lebih dari kentut belaka geraham si orang tua bergemeletakan di ejek Demikian rupa Seluruh tenaga dalamnya sudah terpusat di lengan dan lengan sampai ke ujung-ujung jari sudah berwarna sangat biru Tiba-tiba terdengarlah teriakan yang seperti mau merobek gendang-gendang telinga Si orang tua kelihatan menghantamkan lengan kanannya ke depan Selarik sinar biru dengan ganas mengebu ke arah pendekar pemetik bunga Di saat itu pula pendekar pemetik bunga sudah menggerakkan tangan kanan melepaskan pukulan tapak jagad yang diandalkan dengan 3 perempat tenaga dalamnya Begitu dua angin pukulan bertemu terdengarlah suara berdentu melaksana gunung meletus Tiang-tiang panggung patah, lantai dan keseluruhan panggung ambruk Alat bunyi-bunyian yang ada di atas panggung berhamburan Rana wulung mental keluar panggung dan roboh tak sadarkan diri sewaktu panggungnya menghantam batang sebuah pohon Kedua orang yang bertempur, sewaktu panggung roboh cepat menjelat meninggalkan panggung Dan ketika mereka berdiri kembali berhadap-hadapan kelihatanlah bagaimana pucatnya para si orang tua Satu pertanda bahwa saat itu dia menderita luka di dalam yang parah sekali Sebaliknya pendekar pemetik bunga berdiri sambil melontarkan senyum mengejek pada lawannya Jika kau masih gila untuk menempuh jalan kekerasan Jangan harap nyawamu akan tertolong si orang tua tahu Jika dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk meneruskan pertempuran Pastilah akan mencelakai dirinya sendiri yang saat itu sudah terluka parah di bagian dalam Tapi untuk menyerah atau meninggalkan tempat itu adalah bertentangan sekali dengan hati dan jiwa satrianya Dicobanya mempertenang diri dan mengatur jalan nafas serta aliran darah Tapi dia tak berhasil Nafas dan aliran darahnya sudah tak karuan lagi Budak, keluarkan kau punya senjata bentak si orang tua Ah, kalau kau mau keluarkan senjata silahkan Tak usah memancing segala sahut si pemuda dengan tertawa bergelak Mendengar ini si orang tua tak sungkan-sungkan lagi untuk menanggalkan sabuk hitam yang ditaburi mutiara dari tinggangnya Lusinan tokoh-tokoh jahat sudah mampus dimakan sabuk mutiara ini Budak terkutuk Kini kau adalah korban selanjutnya tak usah bicara panjang lebar Lekas majulah bentak si pemuda dan dalam hati dia berpikir-pikir sampai di mana Kehebatan sabuk mutiara itu Si orang tua menggeru Dia maju dua langkah Sabuk itu dipegangnya di tangan kiri Nyatalah dia seorang kidal Dia menggeru lagi untuk kedua kalinya Dan pada kali yang ketiga sambil melompat ke muka si orang tua sapukan sabuk mutiaranya Kedasyatan sabuk mutiara itu sangat mengejutkan pendekar pemetik bunga Tubuhnya laksana dilanda bertubi-tubi oleh hombak sebesar gunung Dengan kerahkan tenaga dalam dan andalkan ilmu mengentengi tubuhnya yang tinggi dia berhasil mengelak sebat Namun tak urung akhirnya dia kena didesak Setan alas maki pemuda itu Untung saja lawannya sudah terluka di dalam yang teramat parah sehingga gerakan-gerakannya agak lamban Melihat bahwa lawannya agak jerih dan terdersak Si orang tua mempercepat gerakannya Tiba-tiba pendekar pemetik bunga membungkuk dan kemudian berdiri lagi dengan memegang tepi jubah hitamnya Sekali dia mengebutkan tepi jubah hitam itu Hawa yang sangat pengat menyambar Dasyat memapaki angin pukulan yang keluar dari sabuk mutiara si orang tua Si orang tua merasa kepengapan menyambar hidungnya Nafasnya yang memang sudah tidak normal kini menjadi tambah tak teratur Ternyata sabuk mutiara yang sangat diandalkannya tiada sanggup menghadapi kehebatan jubah hitam lawan Semakin lama tubuhnya semakin lemah Dadanya sesak dan pemandangannya mengabur Pemuda keparat Lihat ini serusi orang tua Tangan kanannya lenyap ke dalam saku baju dan ketika keluar lagi maka selusin senjata rahasia yang menyilaukan menyambar ke arah si pemuda Pendekar pemetik bunga tarik jubahnya ke atas tinggi-tinggi lalu mengebutkannya ke bawah dengan cepat Angin pengap yang dasyat menyambar Lima senjata rahasia lawan berpelantingan Tujuh lainnya disapu dan membalik menyerang pemiliknya sendiri Malangnya si orang tua tak menyangka dan tak sempat mengelak Tubuhnya tak ampun lagi ditembusi ketujuh senjata rahasia miliknya sendiri Orang tua itu mengeluarkan pekekan yang menyayat hati Tubuhnya tergelimpang di tanah Dia mati dengan metu membeliat Mati dengan sabuk mutiara masih di tangannya Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh Betapa menjijikan dan mengerikan Dia melangkah ke hadapan mayat si orang tua dan membungkuk Sabuk mutiara direnutkannya dari tangan kiri mayat lalu dipakainya di pinggang Dibalikannya badannya Matanya memandang sekilas padaning leswani yang berdiri dengan tubuh gemeter dan muka pucat pasi Kemudian dia memandang berkeliling Dan serunya Siapa lagi yang inginkan mampu silahkan maju dengan cepat Tak satu orang pun yang bergerak dari tempatnya Sambil tertawa panjang pendekar pemetik bunga melangkah mendekat ning leswani Si gadis cepat menyurut mundur Gadis manis, kau tak perlu takut padaku Kau harus tahu, kunyuk yang bernama Rana Wulung itu tidak pantas jadi suamimu Lebih pantas jika kau ikut aku Manusia biadab Pergi teriak ning leswani Pendekar pemetik bunga menyeringai Dia maju melangkah Ibu ning leswani yang coba menghalanginya sambil berteriak-teriak dengan sekali tepis saja tersungkur ke tanah Pergi teriak ning leswani lagi Ya, kita pergi sama-sama manis kusahu pendekar pemetik bunga dengan matu yang memancarkan nafsu menggelora Diulurkannya tangannya untuk meraih pinggang gadis itu Justru pada saat itulah terdengar bentakan yang sangat ngering Pendekar terkutuk Tarik tanganmu Tiga pendekar terkutuk pemetik bunga Berikan gerakan tangannya yang hendak menjamah tubuh ning leswani Kepalanya diputar Sepasang matanya membentur sosok tubuh seorang laki-laki tua berbadan bungkuk, berambut, dan berjanggut putih Orang tua yang berselempang kain putih ini berdiri dengan sebatang tongkat bambu kuning di tangan kanan Siapa kau bentak pendekar pemetik bunga? Yang ditanya menyeringai dan ketuk-ketukan tongkat bambu kuningnya ke tanah Ketukan ini membuat semua orang merasa bagaimana tanah yang mereka pijak menjadi bergetar Bambu kuning di tangan si orang tua pastilah satu senjata yang sangat hebat Dan orang-orang yang masih ada di situ Yang membenci terhadap pendekar pemetik bunga merasa punya harapan kembali atas kemunculan si orang tua berselempangan kain putih ini Lekas jawab bentak pendekar pemetik bunga Kalau tidak kau akan mati percuma si janggut putih ketuk-ketukan lagi tongkat bambu kuningnya ke arah tanah Matanya yang kecil memandang tajam pada si pemuda jubah hitam Ratusan hari turun gunung, puluhan minggu mengarungi lembah dan bukit Berbulan-bulan menyeberangi sungai memasuki hutan belantara akhirnya kau kutemui juga Heh, hi, 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 tanda seru kau masih belum mau beritahu siapa namamu, orang tua? Jangan menyesal namaku tidak penting, manusia bejat Yang penting ialah apa kau masih ingat kebiadaban yang kau lakukan di desa serintil beberapa bulan yang silam pendekar terkutuk pemetik bunga kerutkan kening Sepasang alis matanya menaik Sembilan laki-laki tak berdosa kau bunuh Dua di antaranya adalah muridku Empat orang perempuan di desa itu kau bawa kabur, kau perkosa lalu kau bunuh Kau lupa itu semua tanda seru hem, pendekar pemetik bunga manggut-manggut beberapa kali Tidak, aku tidak lupa, katanya dengan terus terang Bagus sekali kalau kau tidak lupa ujar si orang tua Dan bambu di tangan kanannya diketuk-ketukannya lagi Tanah kembali bergetar Orang-orang desa telah datang kepadaku mengadukan kebiadabanmu itu Berapa uang suap yang diberikan orang-orang desa padamu untuk mencariku orang tua Ejek pendekar pemetik bunga Wajah si orang tua kelihatan menjadi merah Dia tertawa dingin Sekalipun mereka tidak datang ke puncak gunung bromo Memang sudah sejak lama aku berniat turun tangan Membekuk batang lehermu Pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak Oh jadi kau adalah datuk bambu kuning dari gunung bromo Si orang tua kini balas tertawa panjang-panjang Sambil tangan kirinya mengusap-usap janggut putihnya yang panjang menjelah sampai ke dada Kalau sudah tahu siapa aku Mengapa tidak lekas-lekas bertobat dan bunuh diri Atau masih perlu aku memecahkan kepalamu dengan bambu kuning ini Kentut maki pendekar pemetik bunga dengan muka membesi penuh marah Kalau aku kentut, kau tahinya kata datuk bambu kuning pula Dan tertawa lagi panjang-panjang seperti tadi Naiklah darah pendekar pemetik bunga Manusia tolol yang tidak tahu gunung semeru berdiri di muka hidung Terima kematianmu dalam tiga jurus teriak pendekar pemetik bunga Sambil menyerbu dengan sabuk mutiara milik korbannya tadi Datuk bambu kuning terkejut melihat sabuk itu Eh, itu adalah senjata Kidalboga, murid Rahkuntar Blong Dari mana kau dapat? Manusia bejat tanya pada setan di neraka Nanti sahut pendekar pemetik bunga seraya Sabetkan sabuk mutiara ke arah lawan Angin laksana gunung gelombang menerpa datuk bambu kuning Datuk bambu kuning cepat menghindar Rupanya kau bukan saja manusia bejat tukang bunuh dan tukang perkosa Tetapi juga pencuri kesiangan Huh datuk bambu kuning kiblatkan tongkat bambu kuningnya Serangkum angin yang bukan main dasyatnya menyambar dan menahan serangan angin sabuk Debu dan pasir berterbangan akibat angin kedua senjata sakti itu Pendekar terkutuk pemetik bunga tak kurang kejutnya ketika merasakan serangan sabuknya Menjadi tak berarti sewaktu tongkat bambu kuning di tangan lawan menyambuti gempurannya itu Dengan serta merta pemuda ini percepat gerakannya Dalam sekejap datuk bambu kuning terbungkus oleh serangan sabuk mutiara Namun sekali si orang tua memekik keras dan sekali dia putar tongkat bambunya dalam jurus yang aneh Maka keluarlah dia dari kurungan serangan senjata lawan Kini gempuran tongkat bambu itulah yang membungkus tubuh pendekar pemetik bunga Si pemuda tiada habisnya menggerutu dan memaki dalam hati sewaktu mendapatkan dirinya terdesak hebat oleh gempuran lawan Apalagi sewaktu jurus kedua berakhir dan sewaktu datuk bambu kuning tertawa mengecek dan berkata Jurus ketiga ini adalah jurus kematianmu, manusia bejat Bukan jurus kematianku dan permainan tongkat bambu kuningnya semakin dipercepat dan semakin dasyat Sinar kuning bergulung-gulung menyelimut di tubuh si pemuda Setan alas keparat naki pendekar pemetik bunga Dengan gerakan yang sulit sekali dia membungkuk Sabuk mutiara diputar sebat melindungi tubuh sedang tangan kiri diulurkan untuk menjangkau tepi jubah hitamnya Dengan dua senjata di tangan yaitu tepi jubah di tangan kiri dan sabuk mutiara di tangan kanan Pendekar pemetik bunga berdiri kembali menghadapi lawannya Sabuk mutiara mengeluarkan gelombang angin yang laksana gunung besarnya sedang tepi jubah hitam Menghamburkan angin pengap yang sanggup menyesakan jalan pernafasan yang menyendat tenggorokan serta liang hidung Dalam jurus ketiga itu kelihatanlah bagaimana gempuran datuk bambu kuning menjadi lamban Orang tua itu berteriak keras dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya Namun sia-sia saja Dirasakannya dadanya menjadi sesak Lobang-lobang hidungnya laksana tersumbat Sukar baginya untuk bernafas Menanggapi hal ini si orang tua segera atur jalan darah dan tutup pemafasannya Tubuhnya lenyap sewaktu dia mempercepat gerakannya Namun kedasyatan angin pengap yang menderu dari tepi jubah memang tidak kepalang tangguh Sebentar saja serangan-serangan bambu kuning lawan sudah di bendungnya Gerakan datuk bambu kuning kembali menjadi lamban sewaktu orang tua itu tidak bisa mempertahankan lagi menutup jalan nafasnya terus-terusan Dan sedang sementara itu pertempuran sudah berjalan lima jurus Pendekar pemetik bunga kembali keluarkan suara tertawa sewaktu dia tahu bahwa dirinya telah berada di atas angin Ha, ha, kau disuruh turun gunung oleh penduduk desa hanya untuk mencari kematian saja Datuk bambu kuning pendekar terkutuk Jangan terlalu besar harapan kerta datuk bambu kuning Diam-diam tiga perempat dari tenaga dalamnya dikerahkan ke dada Tiba-tiba, beluus selarik asap kuning menyembur dari mulut si orang tua Pendekar pemetik bunga terkejut bukan main dan cepat tutup jalan nafasnya Keterkejutan dan saat menutup jalan nafas tadi membuat gerakannya mengendur Sewaktu Din menghindar ke samping sambil babatkan sabuk mutiaranya memapasi semburan asap kuning Bambu di tangan kanan lawan datang meneru Si pemuda kebutkan tepi jubahnya Celaka Asap kuning itu tak sanggup dibikin buyar oleh angin pengap tepi jubah hitamnya Pendekar pemetik bunga menjerit setinggi langit Tubuhnya lenyap dan sesaat kemudian dia berhasil keluar dari serangan lawan yang bukan kepalang dasyatnya tadi Sewaktu berdiri mengatur jalan darah dan nafasnya kembali Diam-diam pemuda ini keluarkan keringat dingin juga Kau kira kau bisa lari dari sini Manusia bejat hardik datuk bambu kuning Mulutnya membuka dan asap kuning menyembur lagi ke muka lawan Pendekar pemetik bunga kembali tutup jalan nafasnya dan melompat ke samping Serangan kebutan tepi jubah dan sambaran sabuk mutiara dilakukannya berbarengan sekaligus ke arah lawan Si orang tua melompat tiga tombak ke atas dan sewaktu turun kembali menyemburkan asap kuning dari mulutnya Pendekar pemetik bunga menjadi kewalahan kini Kewalahan dan merutuk Di samping itu tak habis heran kesaktian apakah yang dikandung oleh asap kuning yang keluar dari mulut lawannya Sehingga angin pengap jubah hitam dan angin sabuk mutiara tiada sanggup membuyarkannya Tiba-tiba pemuda itu menggereng macam harimau Tubuhnya melesat ke muka Angin pengap menyerang ke tenggorokan datuk bambu kuning sedang sabuk mutiara menerpa dari atas ke bawah Si orang tua ganda tertawa menghadapi serangan ini Bambu kuningnya diputar-putar Tiba-tiba dikiblatkan demikian rupa seret sabuk mutiara di tangan kanan pendekar Pemetik bunga kena disambar dan terlepas mental dari tangan pemuda itu Si pemuda sendiri dengan jungkir balik susah payah baru berhasil keluar dari sambaran tongkat bambu Serta semburan asap kuning yang dilepaskan lawan Matanya membeliak, mulutnya komat kamit Munkanya mengelam sewaktu si orang tua melangkah perlahan mendekatinya dengan tertawa sedingin salju Nyawa anjingmu hanya tinggal beberapa detik saja Pemuda terkutuk kata datuk bambu kuning Sejak hari ini dunia persilatan akan bersih dari noda kekocoran manusia Macam kau aku masih belum menyerah ke parat bentak pendekar pemetik bunga Mulutnya masih komat kamit Matanya dengan waspada memperhatikan setiap gerak yang dibuat datuk bambu kuning Aku memang tak suruh kau menyerah sahut datuk bambu kuning dengan tertawa sedingin tadi Aku cuma perlu nyawa anjingmu soal nyawa soal memudah Tukas pendekar terkutuk pemetik bunga Diam-diam dia salurkan seluruh tenaga dalamnya ke ujung jari telunjungnya Sesaat kemudian ujung jari itu menjadi hitam legam dan mengeluarkan sinar mengcidikan Orang tua Edan kau lihat jari ini Datuk bambu kuning memandang dengan kerenyit kulit kening pada jari telunjung tangan kanan pendekar pemetik bunga Darahnya tersirap, mukanya berubah Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh Kenapa mukamu menjadi pucat? Kunyuk tua datuk bambu kuning tidak menyaut Mukanya bertambah pucat dan matanya melotot memandang tajam-tajam pada jari telunjuk si pemuda Ketika jari telunjuk itu dan ibu jari si pemuda membuat lingkaran Datuk bambu kuning berseru kaget Ilmu jari penghancur sukma dengan serta merta datuk bambu kuning bagi dua aliran tenaga dalamnya Sebagian ke ujung tongkat bambu dan sebagian lagi ke dada Makan jariku ini, datuk keparat seru pendekar pemetik bunga Dikejap itu juga dia mencetikan jari telunjuknya Satu gelombang angin hitam meneru laksana topan perahara, menyereng ke arah datuk bambu kuning Di saat yang sama datuk bambu kuning sapukan tongkat di tangan kanan dan semburkan asap kuning Datuk bambu kuning berteriak kaget ketika melihat angin pukulan bambu kuning dan sambaran asap kuningnya Buyar berantakan di landa angin hitam lawan Dan angin hitam yang menggidikan ini terus melesat ke arahnya Datuk bambu kuning cepat menyikir tapi kasip Orang tua itu mencelak beberapa tombak jauhnya ketika angin hitam menyambar tubuhnya Dan terdengarlah jeritnya melengking langit Datuk bambu kuning terguling-guling di tanah Sekujur tubuhnya hitam hangus Nyawanya tidak ketolongan lagi, putus kejap itu juga Pendekar pemetik bunga mengatur jalan nafas dan aliran darahnya kembali Sewaktu dia menggerakkan kakinya baru disadari ya bahwa kedua kakinya itu telah tenggelam ke dalam tanah sedalam lima senti Bila pemuda ini melangkah mendekati Ning Leswani, kembali terdengar makian gadis itu Makian yang kemudian disusul dengan jeritan Tak ada satu orang pun yang berani menghalangi dan berbuat suatu apa ketika Ning Leswani dipanggul oleh pendekar pemetik bunga dan dilarikan Sampai pagi, sampai ketika matahari muncul di utuk timur desa masih diselimuti oleh kehebohan atas apa yang telah terjadi Kilurah rantas madan dan rana wulung bersama kira-kira selusin penduduk Dengan membawa berbagai senjata dan menunggangi kuda coba mencari jejak pendekar pemetik bunga Namun kemana manusia dua jana itu hendak dicari Menjelang tengah hari, mereka sudah berbisik-bisik sesama mereka bahwa tak mungkin mereka akan menemui Ning Leswani Kalaupun bertemu, tentu gadis itu sudah rusak kehormatannya Dan seandainya pula mereka berhasil menyergap pendekar pemetik bunga Belum tentu mereka sebanyak itu bisa membekuk batang leharnya Rantas madan tahu suasana yang dirasakan anggota-anggota rombongannya Dia berunding dengan rana wulung dan akhirnya diambil keputusan untuk pulang saja Terik matahari membakar kulit di siang itu Rana wulung dengan muka pucat menunggangi kudanya di samping rantas madan Hati pemuda ini hancur sudah Dendam kesumatnya terhadap pendekar pemetik bunga tak akan pupus selama hidupnya Ketika rombongan melalui lereng sebuah bukit dalam perjalanan pulang itu Ada sesuatu yang menarik perhatian rana wulung Dia berpaling pada rantas madan Bapak, kau lihat burung-burung gagak yang berterbangan di puncak bukit itu Kilurah rantas madan terkejut lalu memandang ke puncak bukit di atasnya Beberapa burung gagak hitam dilihatnya terbang berputar-putar naik turun di atas puncak sana Berdebar hati laki-laki ini Lalu dihentikannya rombongan Kita ke sana mengambil keputusan rantas madan Masing-masing kemudian memacu kuda mereka ke puncak bukit Rana wulung di depan sekali Di puncak bukit pemuda ini menghentikan kudanya dan meneliti ke mana turunnya burung-burung gagak tadi Diikuti oleh anggota-anggota rombongan yang lain Rana wulung bergerak ke arah serumpunan semak belukat lebat Waktu dia mencapai semak itu, empat ekor burung gagak terbang ke udara Rana wulung melompat dari kudanya dan lari ke balik semak belukat lebat Tuhanku seru pemuda itu Lututnya goyah Matanya membeliat Tiba-tiba laksana orang kalap dia melompat ke muka sambil berseru nyaring Nining Nining-ning leswani terhampar di atas rumputan Tak selembar benang pun yang menutupi auratnya Tubuh yang telanjang ini sudah tiada nafas lagi Dan sebagian sudah berlumbang-lumbang di patuk gagak-gagak hitam pemakan bangkai Tubuh yang malang itulah yang dipeluk Rana wulung Namun cuma sebentar saja Sewaktu Rantas Madan dan rombongan lainnya sampai ke situ, Rana wulung sudah jatuh pingsan Rantas Madan sendiri hampir-hampir tak kuat pula menyaksikan pemandangan itu Hampir tak sanggup melihat anak kandung yang dikasihinya menemui kematian dalam keru yang mengenaskan begitu rupa Mulutnya komat kamit Tenggorokannya turun naik Anakku, desis laki-laki itu Dia berlutut Beberapa orang menarik Rana wulung dari atas tubuh Nining leswani Rantas Madan cepat membuka bajunya dan menutupi aurat anaknya dengan baju itu Air matanya berlinang Dendam kesumat seperti mau memecahkan dadanya saat itu Empat munculnya pendekar pemetik bunga menyebar maut Darah dan noda benar-benar menggemparkan dunia perselatan Kekejaman dan kebejatan terkutuk yang dilakukannya selama malang melintang beberapa bulan belakangan ini benar-benar merupakan satu tantangan bagi dunia perselatan, terutama mereka dari golongan putih Hal ini tak dapat dibiarkan lama dan berlarut-larut Beberapa tokoh silat utama dari golongan putih kabarnya telah turun tangan membuat perhitungan dengan pendekar pemetik bunga Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar membuat dunia perselatan tambah geger Bagaimanakah tidak semua tokoh-tokoh silat yang berani bikin perhitungan itu disikat mentah-mentah oleh pendekar pemetik bunga Ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pemuda terkutuk itu menjadi biang momok mengerikan bagi dunia perselatan Apalagi bagi orang-orang yang tidak mengerti silat sama sekali Tiap kota dan desa, tiap kampung dan pelosok diselimuti rasa ketakutan dan cemas Takut dan cemas kalau pendekar pemetik bunga akan muncul mendadak di daerah mereka Menyebar maut dan menebar noda di kalangan penduduk yang tak berbosa Kejahatan, kebejatan dan seribu satu macam perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh pendekar pemetik bunga itu telah sampai pula ke puncak gunung Merbabu Saat itu tengah hari tepat, matahari berada di titik tertingginya Keterikan sinar matahari tiada terasa di atas puncak gunung yang ditutupi halimun sejuk itu Asap belerang dari kawah gunung bergulung-gulung ke atas, bercampur jadi satu dengan halimun dan menutupi pemandangan Di satu bagian dari puncak gunung Merbabu, di dalam sebuah ruangan batu, diterangi oleh sebuah pelita kecil Kelihatan duduk seorang laki-laki tubuhnya kurus sekali, hampir tinggal kulit pembalut tulang Tubuh yang kurus ini ditutupi dengan sehelai selempang kain putih Melihat kepada air mukanya yang penuh dengan keriputan itu nyatalah bahwa manusia ini umurnya sudah lanjut sekali Tapi anehnya, rambut dan janggutnya yang panjang sampai ke pinggang itu masih berwarna hitam legam dan berkilat-kilat di timpa sinar pelita Orang tua ini adalah begawan citra karsa Saat itu dia tengah bersemedi mengheningkan cipta rasa dan menutup semua inderanya Ketika matahari menggelincir ke titik tenggelamnya, ketika sinar kuning emas berpadu dengan sinar kemerahan menyaputi langit di ufuk barat Barulah begawan itu menyelesaikan semedinya Dibukanya kedua matanya, dibukanya segenap inderanya Kemudian perlahan-lahan begawan ini berdiri dari duduknya dan melangkah ke pintu Dari pintu batu tempat dia berdiri itu dapat dilihatnya keseluruhan puncak gunung merbabu Sebagian dari puncak gunung merbabu itu telah diselimuti lagi oleh kabut belerang dan halimun Di kaki gunung menghampar sawah ladang Jauh di sebelah selatan mengalir sebatang anak sungai Begawan citra karsa menghela nafas dalam Betapa indahnya bumi buatan Tuhan Tapi betapa sayangnya, bumi yang indah dan suci itu telah dikotori oleh segala macam kemaksiatan Segala macam kemesuman, kejahatan, kebejatan Begawan citra karsa masuk kembali ke dalam ruangan batu Dari dinding ruangan batu diambilnya sebilah keris lalu disisipkannya kebalik selempangan kain putih di pinggangnya Dengan sedikit lambayan tangan Begawan citra karsa memadamkan pelita dalam ruangan batu itu Dia melangkah ke pintu kembali Di luar pintu terdapat sebuah batu besar Dengan mempergunakan tangan kirinya Begawan ini menggeser batu itu hingga menutupi pintu ruangan batu Batu besar itu beratnya ratusan kati Tapi seng Begawan hanya menggesernya dengan mempergunakan tangan kiri Sampai di mana kehebatan tenaga dalam Begawan bertubuh kurus yang hanya tinggal kulit pembalut tulang itu sungguh tak dapat dijajaki Bila angin dari timur bertiup sejuk Bila bola penerang jagat hanya seperenam bagiannya saja lagi yang kelihatan di ufuk barat sana Dan bila puncak gunung merbabu hampir keseluruhannya terselimut halimun Maka Begawan itu pun menggerakkan kakinya Sepasang kaki yang kurus kering itu dengan lincah dan dengan kecepatan yang luar biasa berlari di tepi kawah dengan senaknya Sekali-sekali melompati jurang batu yang lebarnya sampai tiga, empat tombak Bersamaan dengan lenyapnya seng surya ke tempat peraduannya Maka bayangan Begawan citra karsa pun tak kelihatan lagi di puncak gunung merbabu itu Tekungan jalan itu terletak di tempat yang ketinggian Sinar matahari panasnya seperti mau memanggang kulit Burung-burung kecil yang berlindung di balik daun-daun petohonan berkicau Tiada hentinya seakan-akan turut gelalisa oleh panasnya hari sehari itu Pemuda berambut gondrong di atas cabang pohon duduk dengan sepasang metu yang terus menatap keliku-liku jalan di kaki bukit Sudah satu jam hampir dia berada di cabang pohon itu dan apa yang ditunggunya masih juga belum muncul Kekesalan hatinya dicobanya melenyapkan dengan bersiul-siul Ada satu keluar biasaan, cabang pohon yang diduduki pemuda itu kecil sekali Jangankan manusia, seekor kucing pun bila duduk di situ pastilah cabang itu akan menjulai ke bawah Tapi anehnya, diberarti oleh tubuh pemuda berambut gondrong itu Jangankan menjulai, bergerak sedikit pun cabang pohon itu tidak Kalau si pemuda bukannya seorang sakti mandraguna yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, pastilah hal itu tak bisa kejadian Sepeminuman tak berlalu Si pemuda memandang lagi ke kaki bukit, ke arah liku-liku jalan Sialan, apa kunyuk-kunyuk itu tidak jadi melewati jalan ini Sialan B, tiba-tiba pemuda itu hentikan makiannya Bola matanya membesar dan di bibirnya menggurat seringai tajam Jauh di bawah bukit, di antara pohon-pohon di liku-liku jalan dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda putih Dikawal oleh selusin penunggang kuda Debu menggebu ke udara Pemuda itu kini tertawa-tawa sendirian Hatinya gembira Yang ditunggunya telah kelihatan di bawah sana Dan pasti akan melewati tikungan jalan di mana dia menunggu saat itu Kira-kira dua kali peminuman teh maka terdengarlah derap kaki-kaki kuda dan gemerataknya suara roda kereta mendekati tikungan jalan Karena tikungan itu mendaki, maka pengemudi kereta dan penunggang-penunggang kuda agak memperlambat lari kuda masing-masing Pada saat itulah pemuda rambut gondrong yang duduk di cabang pohon mengeluarkan suara memerintah yang menggeledek Berhenti beberapa ekor kuda yang di muka sekali meringkik terkejut Pengemudi dan pengawal kereta kagetnya bukan main Semua anggota rombongan menghentikan kuda masing-masing Dan melihat gelagat yang tidak baik, setiap anggota rombongan bersikap waspada Semua laki-laki yang ada di sini, termasuk pengemudi kereta ku harap segera angkat kaki tinggalkan tempat ini Berlalu dengan cepat begitu si pemuda memerintah Dan dia masih juga duduk di cabang pohon senaknya Penunggang kuda yang paling memuka yang bertindak sebagai pimpinan rombongan mendungak ke atas dan bertanya dengan membentak Orang asing, kau siapa buset? Kau punya nyali membentak aku ha? Apa kau punya jiwa lengkap si penunggang kuda mendengus? Caramu memerintah nyatalah bahwa kau mempunyai niat jahat betul sekali sobat Karenanya lekaslah tinggalkan tempat ini kalau kalian semua tidak mau cilaka penunggang kuda yang bertindak sebagai pemimpin rombongan Melihat sikap dan tempat di mana pemuda rambut gondrong itu duduk sesungguhnya sudah sejak tadi mengetahui bahwa manusia asing itu seorang yang berilmu sangat tinggi Namun dengan mengandalkan jumlah yang banyak, mengandalkan kawan-kawannya yang rata-rata memiliki ilmu silat Nyalinya tidaklah menjadi kendor menghadapi si pemuda rambut gondrong Kalau kau seorang perampok, cari saja orang lain untuk dirampok Salah-salah riwayatmu bisa tamat sampai di sini Sobat pemuda di atas cabang pohon tertawa gelak-gelak Suara tertawanya menggetarkan tikungan jalan itu, juga menggetarkan hati 12 penunggang kuda Bahkan suara tertawa itu telah membuat satu tangan halus menyebabkan tirai kereta dan memunculkan sebuah kepala perempuan muda Belia berwajah cantik berkulit halus mulus Manusia-manusia tolol Orang sudah kasih ampun dan kasih selamat Kalian punya jiwa tapi malah berlagak jago bentak orang di atas cabang pohon Silahkan cabut senjata kalian agar kalian semua tidak mampus Percuma habis berkata begitu si pemuda laksana seekor ala palak melompat turun Tubuhnya berkelebat cepat dan terdengadah jeritan yang menghidikan Tiga penunggang kuda terpelanting dari punggung kuda masing-masing Kepala ketiganya hancur remuk dimakan tendangan kaki kanan pemuda tadi Yang sembilan orang lainnya tambah satu dengan pengemudi kereta dengan serentak segera mencabut golok masing-masing Tanpa menunggu lebih lama yang sembilan orang segera menyerbu sedang pengemudi kereta dengan golok melintang di muka dada tetap berada di atas kereta Sebentar saja hujan golok menyelubungi si pemuda Pemuda itu berdiri di tengah-tengah siuran golok dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa Sekali-sekali dia membuat sedikit gerakan Meskipun sedikit gerakan itu sekaligus berhasil mengelakkan sembilan serangan golok yang menderu-deru Tiba-tiba pemuda itu membentak nyaring Tubuhnya merunduk di antara bacokan dan tebasan golok Pekik lolong terdengar susul menyusul Empat pengeroyuknya berpelantingan dan bergeletakan tanpa nyawa di tengah jalan Yang lima orang lainnya kejut serta kaget mereka bukan olah-olah Tegal lireng teriak pemimpin rombongan Larikan kereta dari sini cepat Aku dan yang lain-lainnya menahan bangsat ini kusir kereta Tak ayah lagi segera sentakan tali kekang Dua ekor kuda melonjak dan melompat ke muka Sementara itu lima golok menyerbu pemuda rambut gondrong dengan ganasnya Tapi yang diserbu ganda tertawa Dia membuat lompatan setinggi tiga tombak Dua orang pengeroyuknya jungkir balik dimakan tendangan Bersamaan dengan itu tangan kanannya dihantamkan ke arah dua ekor kuda penarik kereta yang segera hendak lari meninggalkan tempat itu Gelombang angin yang sangat dahsyat menghantam hancur delapan kaki binatang itu sehingga kuda dan kereta angsrok ke jalanan Ringkik kuda terdengar tiada hentinya sedang dari dalam kereta melengking jeritan perempuan Pemimpin rombongan dengan sangat penasaran cabut lagi sebatang golok dari pinggangnya Dengan sepasang golok bersama dua orang kawannya dan menyerbu kembali Kunyuk-kunyuk tolol Nyali kalian memang patut kupuji Tapi kalian adalah manusia-manusia tidak berguna Karenanya pergilah ke neraka pemuda rambut gondrong kebutkan tepi jubah hitamnya Serangkum angin pengap menyerang ke arah tenggorokan ketiga lawannya Manusia-manusia itu mengenduskan suara seperti tercekik sewaktu tubuh mereka mental di landa angin dasyat Dari mulut masing-masing menyembur darah segar Nyawa ketiganya lepas bersamaan dengan rubuhnya tubuh mereka ke tanah Pemuda berambut gondrong yang mengenakan jubah hitam berbunga-bunga kuning tertawa gelak-gelak Tiba-tiba dirasakannya sambaran angin di belakangnya Dibalikannya tubuhnya dengan cepat Sebatang golok laksana anak panah melesat ke arah batok kepalanya Limat kurang ajar betul teriak pemuda berjubah hitam Dia gerakan tangan kanannya Niai sekali golok maut itu berhasil ditangkapnya lalu dilemparkannya ke arah kereta Laki-laki yang menjadi kusir kereta Yang tadi melemparkan golok itu kepada si pemuda Dengan serta-merta melompat dari kereta yang sudah hangslok itu dan bergulingan di tanah Golok menancap di bangku kayu pada bagian depan kereta Kusir kereta yang menyadari bahwa dirinya kini tinggal sendirian Melihat serangannya tidak mengenai sasaran jadi lumernyalinya Tanpa banyak cerita kusir ini segera ambil langkah seribu seraya berteriak Dan ayu galuh warsih lekas lari selamatkan dirimu kunyuk tengik Teriak pemuda berjubah hitam sambil keluarkan dengusan Kalau mau lari, larilah sendiri ke neraka Sekali pemuda ini lambaikan tangan kanannya Kusir kereta itu mental menghantam pohon di landa angin dasyat yang keluar dari telapak tangan si pemuda Di saat itu pintu kereta sebelah kanan terbuka lebar-lebar Dan seorang gadis bertubuh ramping Berkulit hitam manis yang memiliki wajah membesona keluar dengan paras pucat Lututnya gemetar Bulu kuduknya merinding melihat sosok-sosok mayat pengawalnya yang bertebaran di mana-mana Mati dalam keadaan mengerikan Gadis itu menyurut beberapa langkah sewaktu pemuda berjubah hitam melangkah mendekatinya Ah, tewiku, kenapa takut padaku ujar si pemuda dengan mengulung senyum Namamu galuh warsih bukan? Dan kau anaknya sentot sastra dari kaliurang Betul galuh warsih menyurut lagi beberapa langkah Pada tampang yang gagah dari si pemuda Pada sunggingan senyumnya nyata kelihatan sifat kebuasan, sifat kejalangan Gadis ini terpekik sewaktu sekali lompat saja si pemuda sudah berada di hadapannya Saudara, kau siapa? Mengapa membunuh pengawal-pengawalku meski takutnya bukan main namun galuh warsih masih bernyali mengajukan pertanyaan itu Yang ditanya tertawa Ah, itu satu pertanyaan yang pantas dijawab, katanya Tangan kirinya ditopangkannya ke santim belakang kereta Namaku tak seberapa perlu dewiku sayang Aku cukup dikenal dengan gelar pendekar pemetik bunga, paras galuh warsih laksana kain kafan, putih seperti tiada berdarah Sebaliknya pemuda yang mengaku bergelar pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak Dan kalau dewiku bertanyakan mengapa aku membunuh pengawal-pengawalmu itu adalah karena mereka sedeng semua Disuruh angkat kaki dari sini agar selamat malah minta mati ayahku Bupati Kaliurang pasti akan menyuruh pancung kepalamu atas semua kejahatan ini Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh Sudahlah, katanya, di tempat bangkai-bangkai berserakan ini kita tak usah banyak bicara Kau ikut aku, galuh warsih Kita pergi ke bukit sebelah sana Tidak di bukit sana ada sebuah pondok Tidak, aku tidak mau Aku tidak sudi ikut sama kau manusia biadap teriak galuh warsih Di situ, di pondok itu nanti kau akan merasakan surga dunia yang tiada taranya dewiku manis Dengan tertawa gelak-gelak pendekar pemetik bunga maju mendekati galuh warsih Si gadis cepat menyambar kayu patahan papan kereta dan dengan kedua tangannya menghantamkan kayu itu ke kepala pendekar pemetik bunga Pemuda berhati becak itu ganda tertawa Dia merunduk dan begitu maju, sekaligus dia sudah merangkul hinggang galuh warsih Galuh warsih menjerit melolong-lolong Kedua tangannya tiada henti mendambuni punggung dan menjambaki rambut gondrong pendekar pemetik bunga Tapi pemuda itu tiada peduli Malah dengan tertawa dan bersiul-siul gembira laksana angin cepatnya tubuh galuh warsih dilarikan ke puncak sebuah bukit di sebelah timur Hampir sepeminum teh kemudian maka pondok kayu itu sudah kelihatan dari jauh Nafsu yang menghempas-hempas pembuluh darah dan menegangkan sekujur tubuh pendekar pemetik bunga membuat manusia terkutuk itu tancap gas tambah percepat larinya agar lekas-lekas sampai ke pondok itu dan agar lekas pula melampiaskan nafsu bejak terkutuknya Tapi betapa terkejutnya pendekar pemetik bunga sewaktu makin dekat ke pondok itu sepasang telinganya menangkap suara nyanyian Yang lebih mengejutkan ialah karena suara nyanyian itu keluarnya dari dalam pondok kayu dihadapannya itu Dua tahun dilepas pergi, dua tahun turun gunung, dua tahun berbuat keji, dua tahun tak tahu untung Lima tahun belajar, percuma lima tahun dididik tiada guna kehancuran di mana-mana pembunuhan di mana-mana semua karena buta hati dan buta metu semua karena buta rasa Percuma bagusnya gunung, percuma tingginya gunung kalau meletus bencana di mana-mana anak manusia lupa daratan Anak manusia membuat kebejatan apakah selusin nyawa di badan? Apakah ilmu setinggiawan? Pendekar pemetik bunga hentikan larinya Galuh warsih yang masih mendambun-dambun punggungnya, yang masih berteriak-teriak meskipun suaranya parau segera ditotoknya Dipasangnya telinganya sedang kedua matanya memandang tajam-tajam ke arah pintu pondok yang terbuka Tak satu sosok manusia pun yang dapat dilihatnya dari tempat dia berdiri Namun suaranya nyanyian tadi kembali terdengar Terdengar dan keluar dari pondok itu Dua tahun dilepas pergi, dua tahun turun gunung Ada suatu rasa aneh menyelinapi hati pendekar pemetik bunga Rasa aneh ini bukan saja hanya sekedar menyelinap, tapi juga membuat hatinya menciut-ciut dan gadanya bergebar Dia melangkah kembali, pelahan kini Mete memandang tajam ke pintu pondok yang terbuka, sikap penuh waspada Lima tombak dari hadapan pondok, untuk kedua kalinya pendekar pemetik bunga Hentikan langkah Bayangan seseorang dapat dilihatnya melangkah ke pintu Dalam kejapan matu kemudiannya maka terbenturlah pandangannya pada tubuh seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering berselempang kain putih Janggut dan rambutnya yang hitam menjelang panjang sampai kepinggang Guru seru pendekar pemetik bunga Tubuh galuh warsih segera diturunkannya dari pundak Didudukannya di bawah sebatang pohon lalu dia sendiri berlari dan berlutut di hadapan orang tua yang berdiri di ambang pintu pondok Si orang tua, yang bukan lain dari begawan citra karsa adanya menyapu paras muridnya dengan pandangan matu sedingin salju setajam pisau Betulkah kau ini si wirapati masih berlutut, pendekar pemetik bunga angkat kepalanya Betul guru Masakan guru lupa sama murid sendiri diam-diam pendekar pemetik bunga atau wirapati merasa bergidik jugs melihat kera memandang gurunya Guru begawan citra karsa tidak perdulikan seruan kaget muridnya melainkan meneruskan Mataku masih belum kabur, telingaku masih belum tuli Otaku masih belum tumpul Wirapati yang pernah kegembeleng lima tahun di puncak gunung merbabu sudah tidak ada di atas bumi ini Guru serusi murid sekali lagi Begawan citra karsa tetap tak ambil perduli seorang pemuda terkutuk yang di delapan penjuru angin dikenal sebagai pendekar pemetik bunga Berubahlah paras pendekar pemetik bunga alias wirapati Dia membatin, rupanya apa yang telah dilakukannya sejak turun gunung dua tahun yang silam sudah diketahui oleh gurunya Dia berpikir-pikir mencari akal, apakah yang bakal dikatakannya pada begawan itu Selama ini aku dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang mengutamakan ilmu untuk kebaikan dan welas asih Dunia persilatan menyegani dan menghormatiku Tapi kini dari delapan penjuru angin umpat dan kutuk serapah dilontarkan kepadaku Keningku dicoreng-cemdoreng oleh rasa malu yang tiada terkira Semua itu adalah akibat perbuatan bejatmu, Wirapati Perbuatan terkutukmu guru, kata pendekar pemetik bunga dengan cepat Akal busuk sudah didapatnya saat itu rupanya guru telah tertiup oleh segala fitnah yang dilontarkan manusia-manusia biang racun Lima tahun murid dididik dan digembleng oleh guru masakan sesudahnya turun gunung murid mau membuat kekocoran yang mencemarkan nama guru itu Semua fitnah belaka, guru Percayalah Justru murid malang melintang di dunia persilatan untuk membasmi kaum penjahat dan golongan hitam begawan citra karsa tertawa-tawar Kaukah yang di fitnah atau engkau yang memfitnah, Wirapati Gadis yang kau sandarkan di pohon itu cukup menjadi bukti Kalau kau mau menipu aku, tunggulah sampai mataku buta pendekar pemetik bunga tidak kehadisan akal Dia segera buka mulut pula, guru salah duga Gadis itu adalah anak bupati sentut sastra dari kali orang yang barusan murid tolong dan lepaskan dari tangan penculik-penculik dan perampok-perampok lagi-lagi begawan citra karsa tertawa-tawar Lidah tidak bertulang memang bisa diputar balik katanya Tapi mataku tidak bisa diputar balik, Wirapati Aku saksikan sendiri apa yang terjadi di tikungan jalan tadi Masihkah kau mau berdosa di dalam kebejatan bukini Wirapati alias pendekar pemetik bunga tak bisa berkata apa-apa lagi Mulutnya terkatup rapat-rapat tak perlu kau berlutut di hadapan Ku Wirapati Sejak arang cemar kau corengkan ke mukaku, sejak itu pula aku tak mengakuimu lagi sebagai murid rahang pendekar pemetik bunga menonjol bergemeletak Kejahatanmu laksana laut tidak bertepi Dosamu sudah tak sanggup ditakar lagi Sekarang berdirilah Dan katakan cepat, Keremati bagaimana yang kau inginkan kaget pendekar pemetik bunga bukan alang kepalang Dipandangnya paras begawan citra karsa Mimik dan sorotan matisi orang tua jelas menyatakan bahwa apa yang diucapkannya itu bukan main-main Guru, aku bukan gurumu mentak begawan citra karsa Perlahan-lahan pendekar pemetik bunga berdiri Guru, kau betul-betul hendak membunuhku tanya pemuda itu Atau cuma main-main saja tanda tanya bicara soal kematian bukan bicara main-main Budak terkutuk hardik begawan citra karsa Bersiaplah untuk mampus begawan itu angkat tangan kanannya Kemudian laksana kilat dipukulkan ke muka Us asap putih mengepul dasyat melanda ke arah pendekar pemetik bunga Melihat gurunya mengeluarkan ilmu dasyat yang tak pernah dikenalnya atau diajarkan kepadanya sebelumnya Yakinlah pendekar pemetik bunga bahwa si orang tua betul-betul bertekad hendak menghabisi nyawanya Tak ayal, sebelum tubuhnya diserempet asap putih yang mengandung hawa sangat panas itu Si pemuda segera melompat ke samping sampai dua tombak Bagus! Kau masih bisa mengelak Tapi nyawamu tetap harus minggat ke neraka murid laknat gertak begawan cira karsa Tubuhnya berkelebat Kini kedua tangannya yang kurus memukul bersama-sama Sinar putih berbuntal-buntal menyambar pendekar pemetik bunga Enam serangan ganas ini membuat pendekar pemetik bunga melompat sampai tiga tombak ke atas dan berseru nyaring Orang tua aku masih menaruh hormat pada kau Hentikan seranganmu Hormat nenek moyangmu maki begawan citra karsa beringas Kedua tangannya kembali melesatkan buntalan sinar putih Pendekar pemetik bunga cepat-cepat menukik menyelamatkan diri Wirapati atau pendekar pemetik bunga jadi beringas pula kini Begawan serunya lantang Jika kau tak hentikan senuigan, terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau Harap jangan menyesal begawan citra karsa tidak perdulikan ucapan bekas muridnya Tubuhnya berkelebat cepat Angin bersihuran, debu beterbangan dan atap rumbia pondok di atas bukit itu terbang bertaburan akibat keras dasyatnya angin serangan seng begawan Pendekar pemetik bunga penasarannya bukan main Kutuk serapah tiada henti-hentinya dikeluarkan dalam hati Kalau saja dia tidak memiliki tenaga dalam dan ilmu membentengi tubuh yang tinggi sempurna Pastilah dalam dua jurus saja dirinya sudah konyol mati kena digebuk salah satu lengan seng begawan atau tersambar asap putih yang panas beracun itu Dalam tempo yang singkat, murid dan guru itu sudah bertempur delapan jurus Keduanya kelihatan sama-sama gesit dan sama-sama lihai Namun memasuki jurus ke-12 walau bagaimanapun pendekar pemetik bunga tiada sanggup lagi bertahan Sekali tubuhnya kena dilanda jotosan begawan citrakarsa, tubuhnya mencelat mental membobolkan dinding kajang dan melingkar di lantai tanah dalam pondok Begawan citrakarsa tidak menunggu sampai di situ saja Mulutnya berkomat kamit Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi Tangan itu berwarna merah kini Dan sewaktu tangan itu dipukulkan ke muka, lidah api yang dasyat menyambar laksana topan prahara Dalam sekejapan mati saja pondok itu tenggelam dalam kobaran api Tamatlah riwayatmu murid terkutuk, begitu begawan citrakarsa membatin Tapi si orang tua menjadi kaget bukan main sewaktu matanya melihat sosok tubuh bekas muridnya itu berdiri tak jauh dari pondok yang tengah terbakar Muka pendekar pemetik bunga kelihatan agak pucat Tanda jotosan begawan citrakarsa tadi telah menyebabkan luka yang cukup parah di bagian dalam tubuhnya Begawan citrakarsa sendiri diam-diam merasa heran melihat pemuda itu masih sanggup berdiri meski dengan muka pucat pasi Jotosan yang dilancarkan tadi memergunakan hampir setengah bagian tenaga dalamnya Namun pemuda itu tidak menemui ajalnya Apakah selama turun gunung malang melintang berbuat kejahatan bekas muridnya itu juga telah memperdalam ilmu silat dan ilmu kesaktiannya Begawan citrakarsa tidak mau menunggu lebih lama Tidak mau memberi kesempatan Makin lekas dia berhasil membunuh muridnya itu, berarti makin cepat dia mencuci tangan dan membersihkan diri dari rasa malu yang melekat selama ini Karenanya seng begawan segera melompat ke muka kembali, menyerbu laksana seekor singa jalang yang kelaparan Dari jarak beberapa meter sebelum tubuhnya sampai ke hadapan si pemuda, begawan citrakarsa sudah lancarkan dua pukulan dan dua tendangan jarak jauh yang hebat Pendekar pemetik bunga saat itu tengah alirkan tenaga dalam kebagian dada yang terluka dan atur jalan darah serta nafas Melihat datangnya serangan ini dia terpaksa menghindar cepat sambil melepaskan pukulan tapak jagad Begawan citrakarsa tertawa mengejek Ilmu pukulan tapak jagad itu dialah yang menciptakan dan mewariskan kepada wilapati Masakan kini mempandipakai untuk melawan penciptanya sendiri Namun tawa mengejek si orang tua berubah dengan keterkejutan Begawan citrakarsa sampai mengeluarkan seruan tertahan Angin pukulan yang ditimbulkan oleh pukulan tapak jagad itu dasyatnya bukan meng Lebih dasyat daripada jika dia sendiri yang melepaskannya Padahal wirapati saat itu diketahuinya sedang terluka akibat jotosannya tadi Jelaslah si pemuda benar-benar telah menuntut ilmu kesaktian pada seorang tokoh utama dunia perselatan selama dia malang melintang dua tahun belakangan ini Si orang tua kini tidak mau memberi ampun lagi dan tak mau memperpanjang waktu Lengking yang menggidikan keluar dari tenggorokannya Bumi laksana dilanda lindu Pelinga pendekar pemetik bunga laksana ditusuk dan kepalanya berdenyuk pusing Lengkingan yang keluar dari mulut begawan citrakarsa tiada kunjung henti sedang tubuh orang tua ini boleh dikatakan sama sekali tidak kelihatan lagi Di wujudnya, hanya bayangannya saja yang laksana angin bergulung-belung menyelimuti tubuh pendekar pemetik bunga Dan di antara angin serangan yang bergulung-belung itu serangan kaki tangan datang laksana hujan menggadai Inilah ilmu ciptaan begawan citrakarsa yang dinamakan seribu angin seribu badai Hebatnya memang bukan alang kepalang Tapi seng begawan jadi komat kamit beringas sewaktu dua jurus berlalu dan tak satu jotosan atau hantaman lengan Ataupun tendangan kakinya yang berhasil mengenai tubuh lawan Malah tiba-tiba dirasakannya dialaksana menyerang gunung batu yang menjungkir balikan kembali Setiap serangannya sedang sambaran angin aneh terasa memengapkan liang hidung serta tenggorokannya Orang tua ini terpaksa tutup jalan nafas dan melompat keluar dari kalangan pertempuran Dilihatnya bekas muridnya itu berlutup di tanah sedang tangannya kiri kanan Tidak ada hentinya mengebut-ngebutkan tepi jubah hitamnya Dari tepi jubah hitam itulah keluar angin pengap yang ganas Membuat seng begawan tidak berani kembali menyerang atau mendekat Tiba-tiba begawan ini ingat pada ilmu asap putih pencari raga yang dimilikinya Serta diakininya selama tujuh tahun Cepat-cepat dia melentingkan kedua telapak tangan ke muka Didahului oleh teriakan menggeledek maka dua larik asap putih yang menyilaukan melesat ke muka Setengah jalan dua larikan asap itu berpencar menjadi dua lusin Dan kedua lusinnya menyerang ke arah 24 jalan darah kematian di tubuh pendekar pemetik bunga Pendekar pemetik bunga kebutkan tepi jubahnya sekencang-kencangnya dan cepat bergulingan di tanah Untung sekali dia telah berguling menjauh begitu rupa karena angin pengap yang dilepaskannya Tadi kali ini tiada sanggup menahan serangan asap putih pencari raga yang dilepaskan begawan citra karsa Dan ketika pemuda itu berdiri lalu menoleh cepat ke tanah bekas tempat dia berada waktu diserang tadi Mau tak mau keringat dingin memercik di kuduknya Betapakah tidak Di tanah netu kepalanya sendiri menyaksikan 24 buah lubang sedalam setengah jengkal akibat serangan bekas gurunya tadi Seng begawan mengeluarkan tertawa mengekeh Kematianmu sudah hampir dekat murid terkutuk, katanya Setan neraka mungkin sudah tak sabar menunggumu Cacing-cacing kuburan tentu ingin lekas-lekas menggerogoti dagingmu orang tua gendeng Jangan bermulut besar bicara ngaco Sekali aku bilang mengadu nyawa padamu Jangan harap kau bisa membunuhku tanpa kau punya nyawa Anjing juga turut minggat ke neraka Jahanam habis berkata begitu pendekar pemetik bunga cabut bunga kuning Jangan terbuat dari kertas dari balik ikatan rambut di kepalanya Oh, bunga kertas buruk itukah yang kau andalkan untuk membunuhku ejek begawan citra karsa dengan memencongkan hidung Kau boleh mengecek kunyuk keriput serapah wira pati alias pendekar pemetik bunga Sebentar lagi roh busukmu akan terbang di bawah bunga maut ini Cuma bunga kertas mainan bocah-bocah siapa takutkan ejek begawan citra karsa Dan dengan serta merta diaki belakang kedua tangannya Kembali memancarkan serangan asap putih pencari laga Kali ini pendekar pemetik bunga tidak menghindar Dia berdiri menunggu Pada saat asap putih hendak memancar seperti tadi Dengan cepat pemuda itu menekan tangkai bunga kertas yang dipegangnya Serta merta bertaburanlah gulungan sinar kuning Bila asap putih dan sinar kuning itu bertemu di udara Maka terdengarlah suara berdentum yang amat dasyat Jagat laksana goncang Asap putih dan sinar kuning berpalun-palun Gelung-menggelung laksana beberapa ekor ular raksasa Yang tengah berkelahi gigit-menggigit Asap putih lambat laun lenyap dirambas dan ditelan sinar kuning Untuk kemudian terus menyerang begawan citra karsa Kejut orang tua sakti ini bukan alang kepalang Dia melompat ke samping tapi agak terlambat Karena sebagian lengan kirinya kena tersambar sinar kuning itu Dengan serta merta lengan seng begawan menjadi kuning pekat Pendekar pemetik bunga tertawa terbahak-bahak Sinar kuning itu mengandung racun dasyat Dalam tempoh satu jam nyawamu pasti konyol begawan citra karsa mengambil sebutir pil dan menelannya dengan cepat Ha, ha, jangankan pil tahi kambing itu Obat dari kayangan pun tak bakal sanggup memunah racun di lenganmu itu Begawan goblok naik dah si orang tua meluap sampai ke kepala Mukanya kelam membesi Racun kuning di tangan kirinya dirasakannya mulai merambas mendekati pangkal bahu Tak ayal lagi begawan citra karsa pergunakan tangan kanannya memutar dan membetot lengan kirinya itu Keraak sungguh menggidikan sewaktu persendian bahu itu lepas dan daging berserabutan Urat-urat berbusayan menyemburkan darah Pendekar pemetik bunga sendiri meremang bulu kuduknya melihat perbuatan seng begawan Jangan kira meski aku cuma dengan satu tangan kini kau bisa lepas dari kematian Wirapati keparat kata begawan citra karsa Otakmu memang sudah miring Begawan kata wirapati pula Tak satu kekuatan pun yang sanggup menandingi bunga kertas kuning ini Begawan citra karsa tidak menjawab apa-apa Melainkan tangan kanannya menyelingap kebalik selempang kain putih di pinggangnya Sebila keris berluk dua belas yang memancarkan sinar sangat merah Kini tergenggam di tangan begawan itu Inilah keris panca soka yang mempunyai keampuhan luar biasa Jangankan daging manusia, batu karang pun jika ditusuk pasti akan hancur lebur Sebagai bekas murid begawan citra karsa dengan sendirinya Wirapati tahu betul kehebatan senjata ini Dia meragu apakah kini bunga kertas kuningnya akan sanggup menghadapi keris panca soka itu Karenanya untuk menjaga segala kemungkinan pendekar pemetik bunga Segera membuka ikatan sabuk mutiara milik Kidagoga yang tempoh hari dibunuhnya Kau lihat keris ini Wirapati ah, tak usah banyak omong Majulah biar kau juga dapat kehebatan sabuk mutiara ini tukas Wirapati Menggelegaklah kemarahan seng begawan Dia melompat ke muka Keris panca soka berkiblat kian kemari Sinar merah laksana lidah api menyerang ganas Setiap serangan merupakan rangkaian yang sekaligus menjurus ke arah dua belas bagian tubuh lawan Inilah kehebatan senjata itu Wirapati tidak pula tinggal diam Sabuk mutiara diputar laksana kiciran Gelombang angin menderu-deru sedang bunga kertas di tangan kanan Tidak ada hentinya mengeluarkan sinar kuning yang mengandung racun jahat Namun dua senjata di tangan Wirapati hampir tidak ada daya menghadapi keris berluk dua belas di tangan kanan begawan citra karsa Ditambah lagi dengan amukan si orang tua yang dasyatnya bukan olah-olah Kalau saja satu tangannya tidak cedera buntung Pastilah amukannya itu tak akan tertahan-tahan oleh Wirapati Dengan keris di tangan kanan orang tua itu Pertempuran sudah berkecambuk selama 60 jurus Daya tahan dan kegesitan begawan citra karsa meski dirinya sudah terlalu parah memang patut dikagumi Dalam pada itu dia sudah berhasil pula mendesak dan memepet lawannya sampai ke dekat reruntuhan pondok yang terbakar Dengan kertakan geraham kemudian membentak keras Wirapati percepat gerakannya dan keluarkan jurus-jurus dasyat yang mengandung tipu-tipu ganas licik mematikan Tapi begawan citra karsa yang sudah makan asam garam pertempuran yang sudah puluhan tahun punya pengalaman dalam dunia perselatan mana bisa kena ditipu Setan alas maki pendekar pemetik bunga Kunyuk tua haram jadah makinya lagi dalam hati Dengan mempergunakan jurus menyapu awan menerjang mega Pemuda ini akhirnya melompat keluar dari kalangan pertempuran Pemuda terkutuk teriak begawan citra karsa Kau mau lari kemana aku tidak lari iblis tua bentak pendekar pemetik bunga Dia cepat-cepat tusukan kembali bunga kertasnya kesela rambut di kepala Sabuk mutiara tetap dipegang di tangan kiri menjaga segala kemungkinan Saat itu jarak antara mereka terpisah sejauh 5 meter Begawan keparat Mari kita buat perjanjian tiba-tiba pendekar pemetik bunga ajukan usul Heh, sudah mau hampir mampus bikin segala macam usul Apakah itu bukan cuma ulur waktu mencari kesempatan lari tanda seru ejek citra karsa Sompret tua, aku berjanji Jika kau sanggup terima pukulanku Aku akan bunuh diri di hadapanmu Begawan citra karsa tertawa mengekeh-ngekeh Bunuh diri terlalu enak buatmu Pendekar terkutuk si pemuda penasaran bukan main Tapi dia berkata lagi Kalau begitu kau terpaksa mampus percuma orang tua Dunia persilatan akan gempar bila mengetahui Seorang tokoh silat bernama citra karsa dibunuh oleh muridnya sendiri Habis berkata begitu pendekar pemetik bunga tertawa panjang dan menggidikan Tangan kanannya diacungkan ke muka Mulut berkomat kamit sedang ibu jari dan terunjuk mendadak dengan cepat berubah menjadi hitam Teganglah paras begawan citra karsa Selama di puncak gunung merbabu dia telah mendengar bahwa bekas muridnya yang murtad itu telah memiliki sejenis ilmu yang sangat sakti dan berbahaya Apakah ini agaknya ilmu kesaktian yang hendak dilancarkannya, hendak dipakai menyerang? Jari tertunjuk dan ibu jari pendekar pemetik bunga atau wirapati semakin hitam legam dan mengeluarkan sinar mengerikan sedang paraseng begawan semakin tegang Sebaliknya pendekar pemetik bunga tertawa terus tiada hentinya Ilmu jari penghancur sukma ini sudah menelan puluhan tokoh-tokoh silat kata si pemuda yang tiba-tiba hentikan tertawanya Tokoh-tokoh silat yang tolol geblek sengaja mencari mampus hah kejut begawan citra karsa Murid murtad, dari mana kau dapat ilmu bekas itu wirapati alias pendekar pemetik bunga tertawa lagi panjang-panjang? Jari tertunjuk dan ibu jarinya mulai bergerak membentuk lingkaran siap untuk dijentikan ke muka Begawan citra karsa cepat-cepat alirkan seluruh tenaga dalamnya ke keris yang di tangan kanan sehingga senjata itu menyinarkan cahaya merah yang sepuluh kali menyilaukan dari semula Pendekar pemetik bunga memperlahan tertawanya Selusin keris panca soka di tanganmu, tiada nanti kau sanggup menahan serangan jariku ini Begawan keriput laknat terkutuk Jiwamu atau nyawaku teriak begawan citra karsa Laksana anak panah tubuhnya melesat ke muka Keris panca soka mengiblatkan sinar merah yang didasyat Pohon-pohon dan daun-daun di kiri kanan hamus berkepulan Lidah api yang laksana naga raksasa menyambar dalam kecepatan luar biasa ke arah pendekar pemetik bunga Yang diserang mendengus mengejek Tubuhnya tidak sedikit pun bergerak Kakinya tak satu pun yang bergeser membuat langkah mengelak Sebaliknya hanya jari terunjuk dan ibu jari tangan kanannya saja yang tiba-tiba mencetik ke muka Maka pada detik itu juga didahului oleh angin keras laksana topan perahara Menderulah gelombang sinar hitam Menyapu dan menerjang lidah api keris panca soka Begawan citra karsa yang melihat gelombang apinya membalik menyerang dirinya sendiri Berteriak kaget dan melompat ke samping sejauh dua tombak Tapi dari samping sinar hitam melanda dengan dasyatnya Orang tua ini terguling-guling di tanah Tubuhnya hangus hitam dan mengepulkan bau daging yang terpanggang Bahkan keris panca soka yang saat itu masih tergenggam di tangan kanannya juga hangus menjadi hitam Pendekar pemetik bunga meringkik macam kuda menjadi jalang melihat gedemit Kemudian dia tertawa gelak-gelak menyaksikan mayat gurunya yang menggeletak tanpa nyawa beberapa tombak dihadapannya itu Benar-benar si Wirapati ini murid murtad yang tiada cara kekejamannya Tiba-tiba dia memutar tubuh dan tertawa lagi gelak-gelak sewaktu melihat tubuh galuh warsih yang masih duduk bersandar di batang pohon Tiada bergerak karena tadi telah ditotoknya Dia melangkah mendekati gadis itu Tewiku, katanya seraya berlutut di hadapan galuh warsih Kau sudah lihat bagaimana kehebatanku bukan pemuda keparat? Pergi! Jangan dekati aku teriak galuh warsih Meski dia ditotok dan tubuhnya tak bisa bergerak sedikit pun namun pendengarannya tetap terbuka dan mulutnya masih bisa bicara Pendekar pemetik bunga menyeringai Hidungnya kembang kempis Nafasnya panas memburu, diburu oleh nafsu yang mengejolak Diulurkannya tangannya membelai pipi gadis itu dan galuh warsih memaki lagi, menjerit-jerit Kulitmu halus sekali, galuh, pemuda setan Pergi, jangan sentuh tubuhku teriak galuh warsih Ah, apakah tampangku betul-betul seperti setan tanya si pemuda dengan cengar-cengir? Dan dialusnya lagi pipi gadis itu Galuh warsih yang karena tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya, penuh kegemasan di ludahinya muka pemuda itu Pendekar pemetik bunga malah tertawa Diambilnya ujung angkin galuh warsih, dengan angkin itu disekanya ludah yang membasai mukanya Ludahmu seharum bunga semanis madu, kenapa mesti disembur ke mukaku? Bukankah lebih baik disemburkan ke dalam mulutku? Ha, 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 kulit pipimu demikian halusnya, galuh, kata si pemuda dan dicuilnya dagu si gadis Tentu kulit tubuhmu lebih mulus lagi, habis berkata begitu pendekar pemetik bunga segera alus bahu galuh warsih Berdiri bulu kuduk si gadis sebaliknya semakin mengejolak darah muda pendekar pemetik bunga Tangan yang mengelus bahu itu kini turun ke dada Air mata berlelahan di pipi galuh warsih Dia tahu, tak satupun yang bisa dilakukannya menghadapi perlakuan bejat itu Dia sadar apa yang bakal terjadi dengan dirinya Tak sanggup lagi dia menjerit, tak kuasa lagi dia berteriak karena suaranya sudah habis ditelah keparawan Gadis manis, kenapa mesti menangis tanya pendekar pemetik bunga? Pemuda terkutuk, suara galuh warsih antara terdengar dan tiada Aku rela dibunuh daripada diperlakukan begini rupa Heh tanda seru pendekar pemetik bunga Hela nafas dan kerutkan kening tanda heran Kau tahu manis, perempuan-perempuan yang mati gadis Kalau dia bisa bicara di liang kubur, pastilah dia minta dihidupkan kembali Hidup kembali untuk merasakan kenikmatan hidup antara laki-laki dan perempuan Kau yang hidup kepingin mati Lucu Mari Dewiku, kini kebalik semak-semak ke sana Di situ ada rumput, biar kita bisa tidur bergulung lebih nikmat pergi Jangan sentuh aku suara galuh warsih mengandung keputusasaan Oh, kau tak mau kebalik semak-semak itu, galuh Tak apa, tak apa, disini pun aku tak keberatan pendekar Pemetik bunga ulurkan tangan kanannya kembali dan berat kain penutup dada galuh warsih robek besar Dadanya tersingkap lebar Sepuluh jari tangan pendekar pemetik bunga dengan terkutuknya laksana gila menggerai Yang menjamai dada itu meremas seakan-akan hendak menghancur luluhkannya Tujuh sejak kemarin senja sampai siang hari itu kadipatan kaliurang tampak sibuk sekali Sejak kemarin lima orang pembantu bupati sentut sastra telah dikirim ke kali perogotan Untuk menyelidiki kenapa galuh warsih sampai sesenja itu tidak kunjung muncul di kaliurang Pada tengah malam kelima pembantu bupati yang menunggangi kuda itu berhenti di satu tikungan di Lamping Bukit Di bawah penerangan bintang-bintang dan bulan sabit mereka menyaksikan tebaran mayak pengawal-pengawal bupati yang adalah juga kawan-kawan mereka Semuanya mati dalam keru yang mengenaskan dan menggidikan Sebagian besar hancur kepalanya atau bobol dada serta perutnya Kereta yang menjadi tumpangan anak gadis bupati sentut sastra angsrok di tengah jalan sedang dua ekor kuda penarik kereta hancur keempat kaki masing-masing Ketika seorang di antara yang lima itu meloncat turun dan memeriksa kereta, ternyata kereta itu kosong Aku tidak melihat tegal ireng kata salah seorang dari mereka Aku juga Di mana kusir kereta itu mungkin dia satu-satunya yang selamat Tapi ketika menyelidik ketikungan yang menurun di sebelah sana mereka kemudian menemui mayat kusir kereta itu menggeletak menelungkup di tanah tanpa nyawa Aku tak dapat menduga apa yang sesungguhnya terjadi di sini Kalau rombongan Den Ayu Galuh Warsih dihadang perampok, mengapa kawan-kawan kita mati dalam keadaan demikian rupa? Dan kaki-kaki kuda yang hancur itu aku sendiri tak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan Den Ayu Galuh Warsih Menyahuti pembantu bupati kali orang yang lain, dia diculik, itu pasti sudah diculik dan dirusak kehormatannya menambahkan yang lain Kalau begitu kita harus cari jejak-jejak si penculik di malam buta begini bukan pekerjaan mudah mencari jejak-jejak manusia Lagi pula siapapun manusia-manusianya yang melakukan perbuatan diadab ini pastilah dia berilmu tinggi Orang berilmu tinggi tidak terlalu bodoh untuk mau tinggalkan jejak Lantas kita bikin apa kalau sudah begini kembali saja ke kali orang dan beri keterangan pada bupati sentot Kalau kau mau disemprot, kembalilah sendiri seperti beberapa lamanya Kesepian yang membuat bulu kudu kelima orang itu menggerinding, ditambah lagi dengan tiupan angin bukit di malam buta yang dingin itu Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan ke kali pergowotan, mengusulkan seseorang Tapi tak ada seorang pun yang menerima dan menyetujui usul itu Kelimanya kemudian mencari tempat yang baik, agak jauh dari tikungan jalan Menyalakan api unggun, berkemah di situ menunggu sampai pagi Esok paginya, dengan sedapat-dapatnya kelima orang itu memperbaiki kereta yang rusak Mayat kawan-kawan mereka yang berjumlah 12 ditumpuk sebisa-bisanya di dalam dan di atas atap kereta Dua di antara lima pembantu bupati itu duduk di depan kereta, satu memegang kendali Kuda keduanya dipakai sebagai kuda-kuda penarik kereta karena kuda-kuda milik kawan-kawan mereka yang menemui ajal itu tak sekor pun yang hidup dan ada sekitar situ Kedatangan kelima orang itu dengan membawa kereta yang ditumpuki 12 mayat yang mengerikan tentu saja menggemparkan seisi kadipaten, bahkan menggemparkan seluruh kaliurang Wajah bupati sentut sastra membeku mengelam Kedua tangannya mengepal Dia melangkah mundar mandir Kepanikan yang amat sangat membuat dia tak sanggup membuka mulut Sebaliknya di dalam kamar istrinya terdengar menangis meraung-raung Mana anakku? Mana anakku peke kata perempuan itu? Galuh Galuh warsih, di mana kau anak? Oh galuh Tuhan, di mana anakku Tuhan tenggorokan bupati sentut sastra turun naik Dadanya menggelera Kematian ke-12 pengawal kadipaten itu membuat kepalanya serasa mau pecah oleh luapan darah Di samping itu yang membuat dia tak bisa diam dan seperti mau gilai alah karena tidak mengetahui di mana anak gadisnya saat itu atau apa yang telah terjadi dengan galuh warsih Melihat kepada kenyataan yang terjadi, pasti nasib galuh warsih tidak lebih baik dari ke-12 anak buahnya itu Kepada siapakah kemarahan yang meluap itu hendak dilepaskannya? Hendak dilampiaskannya? Laki-laki ini melangkah terus mundar mandir Setahunya sekitar perjalanan antara kali orang dan kali pergotan tak ada gerombolan rampok jahat Lantas siapakah yang telah melakukan kebiadaban terkutuk itu? Siapa yang menculik anak gadisnya? Anak tunggal satu-satunya yang menjadi kesayangan tambatan hati Dan sementara itu telinganya tiada henti mendengar ratap tangis istrinya yang bukan saja menyayat hati tapi juga membuat darah di dalam tubuhnya semakin bergejolak mendidih Bilangkan kadipatan itu, pada sisi-sisi tangga sebelah atas terdapat masing-masing sebuah harca batara wisnu yang duduk di atas seekor burung Raja Wali yang tengah mengembangkan sayapnya Mungkin karena luapan amarah yang tak terkendalikan dan tak tentu kepada siapa dilampiaskan Ditambah pula mendengar ratap tangis istrinya di dalam Maka sewaktu melawati arca itu untuk kesetian kalinya Tiba-tiba bupati sentut sastra menghantamkan tinju kanannya Berak arca batara wisnu hancur berkeping-keping Itulah ilmu pukulan gentah kematian Kalau arca batu yang keras itu sekali pukul saja sanggup dibikin hancur berkeping-keping Maka jika dipukulkan kepada manusia tentulah tak dapat dibayangkan bagaimana akibatnya Sementara itu, para pembantu sentut sastra yang berdiri bilangkan kadipatan itu masing-masing sama merasa takut dan cemas Khawatir mereka kalau-kalau dalam amarah gelap mati seperti itu Diri mereka pula yang bakal ketiban bulung dihantam seng bupati Tiba-tiba laksana halilintar di siang hari layaknya berteriaklah sentut sastra Semua pembantu-pembantunya yang berjumlah 15 orang diperintahkannya untuk bersiap-siap Kita akan ulangi lagi penyelidikan teriaknya Kau darjaku marah bersama enam orang lainnya menyelidik kejurusan kali pergotan dan sekitarnya Aku dan yang lain-lain ke timur Kalian harus berhasil mencari jejak manusia yang telah melakukan kebiadaban ini Harus berhasil mebekuk batang leharnya Siapa yang kembali sebelum dapatkan itu manusia dua jana akan kubunuh Sekarang siapkan kudaku seorang pembantu sentut sastra segera berlalu untuk menyiapkan kuda Deseng bupati sedang yang lain-lainnya segera pula meninggalkan langkan kadipaten guna mengambil kuda masing-masing dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan mencari manusia biang penimu malapetaka itu Mereka masing-masing menyadari bahwa pencarian itu tidak akan berhasil dalam tempo yang singkat Tapi memakan waktu berhari-hari Selang beberapa ketika lima belas penunggang kuda ditambah dengan sentut sastra sendiri sudah berkumpul di halaman kadipaten Mereka siap menunggu perintah dan langkah-langkah terakhir yang harus mereka lakukan Bupati sentut sastra menyapu paras kelima belas orang anak buahnya itu lalu berkata Sekali lagi kalian ingat baik-baik Kalian mesti temukan bangsat itu dan seret dia hidup-hidup ke sini Jika tak berhasil menemuinya, lebih baik tidak usah kembali Kalian menger, Bupati sentut sastra tidak teruskan ucapannya Sepasang matanya kini tidak lagi menyaputi paras pembantu-pembantunya satu demi satu Melainkan dialihkan ke lereng bukit di sebelah selatan Sentut sastra seorang yang berilmu cukup tinggi sehingga meskipun jarak bukit dengan tempatnya berada saat itu terpisah Hampir 200 tombak namun sepasang telinganya lapat-lapat mendengar suara siulan aneh yang menggelombang piada nada dalam lagu tak menentu 15 pasang meta pembantu-pembantu sentut sastra sama dialihkan pula ke lereng bukit di sebelah selatan itu Dan di kejauhan kelihatanlah sesosok tubuh laki-laki berlari sangat cepatnya laksana angin Yang anehnya ialah pada pundak kiri laki-laki ini terpanggul sebuah peti yang melihat kepada besarnya pasti puluhan kati beratnya Sewaktu semua orang itu pertama kali melihat manusia yang berlari cepat tersebut Jarak mereka demikian jauhnya namun dalam beberapa kejapan mati kemudian tahu-tahu si manusia pemanggul peti sudah berada di halaman kadipaten di hadapan bupati sentut sastra dan pembantu-pembantunya Ternyata manusia pemanggul peti kayu itu seorang pemuda berambut gondrong, bertampang keren dan punya pandangan mati yang tajam menyorot Peti yang dipundaknya beratnya puluhan kati tapi dia berdiri seakan-akan peti itu sama sekali tidak ada dipundaknya Pemuda tak dikenal ini kemudian hentikan siulannya Begitu siulan berhenti maka dari celah-celah papan peti yang tidak begitu rapat menyebarkan bau busuk yang seperti mau meranggas bulu hidung Membuat nafas sesak dan mau muntah 15 pemantu sentut sastra yang tak tahan segera menutup hidung sedang sentut sastra sendiri dengan ilmunya yang sudah tinggi tutup jalan pernafasannya Si pemuda rambut gondrong yang tak dikenal menggaruk-garuk kepalanya beberapa kali Sikapnya ini membuat bupati sentut sastra kehilangan kesabarannya dan hendak mendamprat Namun sebelum mulutnya terbuka si pemuda asing sudah buka suara bertanya Apakah aku berhadapan dengan bupati kali orang yang bernama sentut sastra? Jawab dulu kah siapa sentak sentut sastra? Siapa aku tidak penting, katanya Aku datang membawa peti ini untukmu Peti apa? Apa isi peti itu si pemuda menghela nafas dalam dan rawan Peti ini membawa berita buruk bagimu Bupati, jangan bicara berbelit-belit Turunkan peti itu Aku mau lihat isinya si pemuda garuk lagi Kepalanya yang berambut gondrong lalu dengan sikap acuh-ta'acuh Turunkan peti kayu yang berat dari pundaknya Bersamaan dengan itu sentut sastra melompat dari punggung kuda Dia maju mendekati peti Sebelum melangkah lebih dekat dia tiba-tiba ajukan satu pertanyaan Apakah seseorang menyuruhmu mengirimkan peti ini pada kusi pemuda tertawa aneh dan angkat bahunya Sentut sastra penasaran dan gusar sekali melihat sikap pemuda tak dikenal ini Dia berpaling pada anak buahnya dan memerintah buka peti itu yang diperintah turun dari kudanya Dengan masih menutup hidung karena tak tahan di landa bau busuk yang amat sangat itu Dia melangkah mendekati peti kayu lalu dengan tangan kiri yang gemetaran dibukanya kayu penutup peti Begitu peti terbuka bau busuk yang lebih dasyat menyambar hidung Ketika memandang ke dalam peti kayu itu semua orang mengeluarkan seruan tertahan dan mati masing-masing melotot besar laksana mau berlompatan dari rongganya Di dalam peti itu terbujur sesosok tubuh manusia bertelanjang bulat Kulitnya sudah mebiru dan memar Di beberapa bagian kelihatan bekas penganiayaan Dan manusia yang sudah menjadi mayat busuk ini tiada lain adalah Galuh Warsih, anak kandung Bupati Sentot Sastra sendiri Maka menggunturlah rentakan Sentot Sastra Kurung dan cincang sampai lumat manusia ini begitu perintah terdengar Begitu 15 golok panjang yang berkilauan ditimpa sinar matahari dicabut dari sarungnya Sentot Sastra sendiri sudah lebih dahulu melompat ke muka dengan senjatanya yaitu sepasang pedang ungu Melihat dirinya diserang mendadak begitu rupa Pemuda rambut gondrong segera berseru Tunggu! Tahan dulu! Aku belum kasih keterangan iblis bermuka manusia biadab terkutuk Kasihlah keterangan pada hantu kuburmu nanti teriak Sentot Sastra Dan sesudah itu 17 senjata pun berkiblatlah menyerang ke satu sasaran yaitu tubuh pemuda berambut gondrong 8 pemuda berambut gondrong membentak gusar Manusia tolol Geblek sedeng Orang datang baik-baik Malah disambut dengan ujung senjata Gila betul makian ini tentu saja membuat Sentot Sastra dan ke-15 anak buahnya menjadi semakin ganas dan kalap Bagi mereka tidak bisa tidak pemuda asing itulah yang telah membunuh dan merusak kehormatan galuh warsi 17 senjata berlomba-lomba, menderu dasyat menggempursi pemuda Pemuda itu dalam setengah jurus saja sudah terkurung rapat Manusia-manusia tolol Apakah kalian tidak mau hentikan serangan dan beri kesempatan aku kasih keterangan anjing kurap? Mampuslah damprat Sentot Sastra dan sepasang pedangnya membacok dari dua jurus yang berlawanan Dan sedang 15 golok anak buahnya saling berlomba mencari sasaran di tubuh si pemuda Manusia-manusia tak tahu diri Jika kalian tidak mau hentikan kegilaan ini Jangan menyesal si pemuda membentak laksana geledek Keluarkan satu siulan aneh yang menusuk dan menyakitkan liang telinga Dalam kejap itu pula tubuhnya pun lenyap dari pemandangan Sepasang pedang Sentot Sastra dan 15 golok anak buahnya membabat angin kosong Saling benterokan satu sama lain dan menimbulkan suaranya ring Bunga-bunga api bergemerlapan Mendengar suara ributnya bentakan-bentakan Mendengar suara berkecamuknya senjata di halaman rumah Karsih Wardah, istri Bupati Sentot Sastra terkesiap Dia hentikan tangisnya dan dengan senggak-sengguk lari ke langkan Betapa terkejutnya sewaktu menyaksikan suaminya Dan 15 orang pembantu kadipaten tengah mengeroyok Seorang pemuda berambut gondrong tak dikenal Yang hanya bertangan kosong dan terpaksa berkelebat Kian kemari guna mengelakkan serangan-serangan yang sangat ganas itu Belum habis herannya Karsih Wardah melihat pertempuran yang berkecamuk itu Maka dua matanya yang telah sebab karena menangis Mementur pada sebuah peti besar yang terletak di tanah Sementara itu lobang hidungnya dirambas oleh bau busuk Yang tak dapat dipastikan dari mana asalnya Sentot sastra dan anak-anak buahnya Mana mau ambil peduli peringatan si rambut gondrong Malah dia memerintahkan agar menggempur pemuda Rambut gondrong itu lebih hebat lagi Dasar bodoh, dasar geblek buta met cemak kisi pemuda Sambil berguling di tanah disambarnya papan besar penutup peti Ayo manusia-manusia keblinger, majulah Dan ketika sentot sastra bersama pembantu-pembantunya Masih juga kalap menyerang Maka si pemuda lemparkan penutup peti itu ke arah mereka Sentot sastra cepat melompat ke samping Tapi tiga orang pembantunya yang tak sempat mengelak terjerongkang di tanah Sewaktu dada mereka dilabrak penutup peti Dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa si pemuda rambut gondrong berkata mengejek Masih buta met cegelap pikiran Silahkan maju lagi rahang sentot sastra bergemeletakan Mulutnya mengeluarkan suara menggeram Bupati Kaliurang ini berteriak keras Bentuk barisan roda maut maka kedua belas orang anak buahnya Segera bergerak cepat membentuk lingkaran Sekali bupati itu berteriak memberi isyarat Maka kedua belas orang itu pun bergeraklah berlari-lari cepat Dalam lingkaran yang makin lama makin menciut Sedang senjata masing-masing membabat dari dua belias curus Diseling dengan tikaman atau tusukan Dan diperhebat oleh kiblatan sepasang pedang bupati sentot sastra Pakaian putih dan rambut gondrong si pemuda berkibar-kibar oleh sambaran senjata Debu dan pasir berterbangan ke udara sedang barisan roda maut semakin menciut juga Orang tolol memang susah dikasih pelajaran Kalau tidak digebuk berbacotlah sepuasmu manusia laknat Sebentar lagi tubuhmu akan berkeping cerai berai teriak sentot sastra Baru saja ia habis berkata begitu si pemuda bersiut ngering Tubuhnya berkelebat dua kali Suara seperti orang tercekik terdengar susul menyusul Dan sewaktu sentot sastra merasa bahwa cuma dirinya saja kini Yang sendirian mencak-mencak mengirimkan serangan Maka laki-laki ini segera melompat keluar dari kalangan pertempuran Kemudian bila dilayangkannya pandangannya berkeliling Maka tiada terkirakan kagetnya Kedua belas pembantunya berdiri laksana patung tak bergerak-gerak Karena masing-masing mereka sudah kena ditotok oleh pemuda yang sangat lihai itu Nyatalah bagi sentot sastra bahwa pemuda itu tinggi sekali ilmunya dan bukan tandingannya Kalau saja dia ingin mencelakai diri dan orang-orangnya Pastilah tidak sukar bagi pemuda itu untuk melaksanakannya Namun gelap mati karena menyangka keras bahwa pemuda itulah yang menjadi pembunuh anak kandungnya Serta menamatkan pembantu-pembantunya di tikungan jalan antara kali orang dan kali pergowetan Ditambah lagi saat itu istrinya karsih wardah dilihatnya lari menghambur dan menubruk peti Di mana mayat galuh warsih terbujur dan berteriak-teriak macam orang hilang ingatan Maka meski dua belas anak buahnya ditotok tak bergerak Meski tiga lainnya menggeletak pingsan Namun sentot sastra tetap membara dadanya Tetap berkobar nyalinya untuk dapat membunuh menamatkan riwayat si pemuda Karenanya di saat pemuda itu berdiri tolak pinggang dan tertawa-tawa Sentot sastra segera menyerbu kembali dengan sepasang pedang ungunya Permainan sepasang pedang bupati kali orang itu memang patut dipuji Apalagi kini dia mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang sangat diandalkannya Dua gulung sinar ungu yang laksana sepasang naga membungkus sekujur tubuh pemuda rambut gondrong dari atas ke bawah Namun agaknya, walau bagaimanapun kehebatan ilmu pedang seng bupati Walau bagaimanapun lihai dan sukar diduga tipu-tipu ilmu silatnya tetap saja dia tak dapat menghajar si pemuda Jangankan menebas atau memacok tubuh lawannya Menggores atau merobek bajunya saja pun sentot sastra tidak sanggup Bupati sentot sastra seru si pemuda Apakah kau masih gelap mat mau meneruskan pertempuran ini iblis neraka tutup mulut Sebelum ku tebas kau punya batang leher Sebelum ku cungkil kau punya jantung dan hati Pertempuran ini sampai kiamat pun tak akan ku hentikan Hebat sekalinya limu memuji si pemuda sejujurnya Namun mimiknya melontarkan senyum sinis Tapi aku dan kau tiada permusuhan Mengapa mesti bertempur begini rupa tidak ada permusuhan Bapakmu yang setanmu bentak sentot sastra penuh beringas Anakku kau rusak kehormatannya Kau bunuh tobat Tobat si pemuda pukul-pukul keningnya dengan telapak tangan kiri Justru aku datang ke sini untuk mengantar mayat anakmu yang kutemui di bukit Eh, malah-malah aku yang dituduh jadi pembunuh Dituduh tukang perkosa Tobat tak usah membual atau jual mulut Siapa membual, siapa jual mulut sesudah melakukan perbuatan terkutuk Kau pura-pura berbuat baik dan cuci tangan hubuset si pemuda Garuk-garuk ke patah dan mengomel Kalau tahu bakal ketiban bulung begini Tidak nanti aku mau susah-susah bawa mayat kau punya anak kemari Bupati sudah tak perlu banyak krewel Pokoknya kau harus serahkan batang leharmu Teriak sentut sastra dan serentak dengan itu kembali dan menyerbu si pemuda Yang diserang geleng-gelengkan kepala Sewaktu pedang ungu itu dengan segala kehebatannya memapas dari kiri kanan Siap membabat putus tubuh si pemuda menjadi tiga kutungan Maka si pemuda geser kakinya satu langkah Serentak dengan itu kedua tangannya bergerak cepat hampir tak kelihatan Memukul badan kedua pedang sentut sastra berseru keras Ia merasa terkejut sewaktu menyaksikan bagaimana sepasang pedangnya lepas dan mental dari tangannya Sebaliknya si pemuda tertawa gelap-gelap Kalau masih punya niat menamuk-amukan Silahkan ambil kembali pedangmu Bupati mengelam buka sentut sastra mendengar ejekan yang sekaligus merupakan tantangan itu Karena malu dia tidak ambil kedua senjata itu Melainkan kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kiri kanan terus ke ujung-ujung jari Heem, pukulan apakah yang kau hendak lancarkan mencemeoh si pemuda Sentut sastra merutuk dalam hatinya Meski kesaktianmu setinggi langit Jangan harapkah sanggup menerima pukulan genta kematianku ini Kata Bupati Kaliurang itu pula Dengan menyebutkan nama ilmu pukulan yang diakininya selama tujuh tahun itu Dia berharap si pemuda akan kaget dan menciut nyalinya Tapi apalah cur Malah si pemuda tertawa bekok-kakan ketika mendengar nama ilmu pukulannya itu Setahuku genta adalah semacam kelenengan yang dikalungkan di leher sapi atau kerbau Itukah nama ilmu pukulannya Tentunya kau berguru pada seekor sapi Ha, 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 kekalapan sentut sastra bukan alang kepalang Bentakannya mengguntur Kedua lengannya bergetar dan terpentang Sekejapan matuk kemudian tubuhnya lenyap dalam lompatan kilat setinggi tiga tombak Sewaktu melewati si pemuda diakhirinkan dua tendangan sekaligus Si pemuda merunduk dan pada waktu itulah gerakan lihai yang mengandalkan ilmu mengentengi tubuh yang sempurna Sentut sastra balikan tubuh dan hantamkan kedua kepalanya ke kepala lawan Si pemuda yang merasakan angin pukulan sangat keras menerpa belakang kepalanya bersuit nyaring Rundukkan kepala dan secepat kilat putar tubuh Muka bupati sentut sastra dari kaliurang itu mendadak sontak menjadi pucat pasi Sewaktu lima jari tangan kanan pemuda lawannya laksana japitan baja Sekaligus mencekal kedua lengannya sehingga tak sedikitpun dia bisa berkutik Dan bukan itu saja, dari jari-jari tangan itu dirasakannya aliran aneh yang sejuk dingin menjalar ke lengannya Terus ke bahu dan sekujur tubuhnya Luapan amarah yang membakar dan menggelorai darahnya kini menggendur Pikiran jemih kini muncul di benaknya Tubuhnya lemah lunglai, keringat dingin memercik dikeningnya Akhirnya sentut sastra jatuh duduk menjelepok di tanah sewaktu pemuda itu lepaskan cekalan pada kedua lengannya Orang muda, siapakah kau sebetulnya tanya sentut sastra Nada suaranya kini tidak keras dan tidak bernada marah lagi seperti tadi-tadi Si pemuda tertawa Aku datang ke sini bukan untuk mengobral nama atau kasih keterangan siapa aku Tapi untuk menolong mengantarkan mayat anakmu Sentut sastra memutar kepalanya ke arah peti Istrinya dilihatnya terkulai ringsan di tepi peti itu Sedang dua belas pembantu-pembantunya sampai itu saat masih berdiri mematung dalam keadaan tertotok Seng Bupati kembali palingkan kepala pada si pemuda Lama dia menatap paras pemuda itu Dan pada paras yang masih muda belia itu kini dapat dilihatnya sifat kesatria gagah perkasa dan kejujuran Orang muda, kau betul-betul tidak melakukan perbuatan terkutuk terhadap anakku Si pemuda gelengkan kepala Lantas siapa yang melakukannya si pemuda angkat bau Aku pun tengah mencarinya Dunia persilatan kini dihebohkan oleh munculnya seorang pendekar terkutuk berjubah hitam dengan bunga-bunga kuning Nama aslinya aku tidak tahu tapi dia digelari sebagai pendekar pemetik bunga Pendekar pemetik bunga mengulang sentut sastra Ya, aku pernah dengar tentang manusia durjana itu tapi dulu dia cuma malang melintang di barat Kini tahu-tahu muncul di sekitar sini kunyuk lapar perempuan begitu Di mana ada perempuan cantik pasti di situ dia muncul lunjuk tampang bikin kejahatan menyahuti si pemuda Perlahan-lahan sentut sastra berdiri kembali Kedua tangannya mengepal Aku akan cari bangsat itu sampai dapat dan habiskan nyawanya Pemuda rambut gondrong naikkan kedua alis matanya Jangankan kau, gurunya sendiri yang jauh lebih sakti sanggup dibunuhnya lantas Apakah aku akan berpangku tangan melihat anakku dibunuh dan dirusak Begini rupa tanya sentut sastra hampir berteriak Aku hargai keberanianmu, bupati, memuji si pemuda Tapi keberanian yang hanya mengendalikan nafsu besar kekuatan nihil adalah keberanian buta Kau akan mati sia-sia di tangannya kematian bukan apa-apa bagiku Semua manusia nantinya akan mati juga, terserah padamu, bupati Aku cuma kasih nasihat Mungkin nasihatku tidak ada harganya Sentut sastra termangu-mangu beberapa lamanya Tiba-tiba dia berseru sewaktu dilihatnya pemuda dihadapannya putar tubuh hendak berlalu Orang muda, tunggu kau mau kemana aku masih ada urusan lain Sampai jumpa bupati, kau masih belum terangkan namamu Pemuda itu tertawa lagi Begitu murah tertawa baginya Aku sudah bilang namaku tidak penting Penting atau tidak penting itu bukan urusan Tapi padaku kau tetap harus kasih tahu Dan pembantu-pembantuku ini kau harus lepaskan totokannya kembali Pijit saja tengkuknya satu-satu Pasti totokannya lepas, memberi tahu si pemuda Sudahlah, kalau kau penasaran lihat saja bagian kepala dari peti kayu itu Di situ tertulis namaku kata si pemuda pula Cepat-cepat sentut sastra melangkah ke bagian kepala peti di dalam mana mayat anaknya terbujur Yang ditemui bupati ikta di sana bukan tulisan atau huruf yang membentuk nama Melainkan pada kayu di kepala peti itu tertera tiga buah angka yaitu 212 212 seru sentut sastra kaget Wiro sableng pendekar kapak maut naga geni 212 Dipalingkannya kepalanya Kejutnya bertambah-tambah Pemuda tadi sudah tak ada lagi di tempat itu Sentut sastra geleng-gelengkan kepalanya tiada henti Tidak sangka dia akan berhadapan dengan pendekar bersifat kocak yang kadang kalah seperti orang sinting Tapi bertampang keren dan berhati jujur Penolong manusia-manusia yang tertindas Penghancur kejahatan Momok tokoh-tokoh silat kelolongan hitam Pantas, pantas, kiranya dia Pantas mana aku sanggup menghadapinya Kata sentut sastra pula dan dia melangkah mendapatkan istrinya yang pingsan di tepi peti 9-20 tahun yang silam Tak berapa jauh dari kaki ulang manuk terdapat sebuah pedataran tinggi yang subur Kebun sayur-mayur terbentang menghijau di mana-mana Bila seseorang berdiri di atas pedataran tinggi ini dan memandang ke bawah Maka tampaklah pemandangan yang sangat indah dari lembah manukulis Di atas pedataran tinggi itu terletaklah sebuah bangunan dari tembok yang selain besar juga sangat bagus bentuknya Keseluruhan bangunan ini dicat putih dan dipagari dengan tembok setinggi 5 tombak Untuk masuk ke halaman dalam bangunan cuma ada sebuah pintu Pintu ini juga terbuat dari batu yang hanya bisa dibuka secara rahasia Kalau bukan orang yang berilmu sangat tinggi jangan harap bisa masuk ke dalam halaman bangunan Karena di atas tombak yang tingginya 5 tombak itu masih ditancapi lagi dengan besi-besi runcin berdui-dui panjang setinggi 3 tombak Bangunan atau gedung apakah sesungguhnya yang terdapat di belakang tembok itu dan siapakah pemiliknya? Konon kabarnya gedung itu adalah sebuah biara Biara itu kini diketuai oleh seorang jarawati bernama Wilarani Biarawati ini sudah lanjut usianya, hampir mencapai 60 tahun Dulunya semasa muda dia merupakan seorang gadis cantik yang tersiar harum kemana-mana kecantikannya itu Kebahagiaan hidup muda remajanya hancur luluh sewaktu kekasih yang dicintainya lari meninggalkannya Dan kawin dengan seorang anak bangsawan kaya raya sedangkan Wilarani sendiri adalah anak petani miskin Keputusasaan karena patah hati itu membawa akibat yang mendalam bagi Wilarani Orang tuanya berusaha mencarikan jodoh lain untuknya Namun kegetiran percintaan yang telah dialami oleh Wilarani Yang membawa dirinya masuk ke dalam lembah makan hati dan kesengsaraan batin tak dapat lagi ditawar-tawar dengan obat apapun Sekalipun dengan pemuda-pemuda gagah lainnya Sekalipun puluhan pemuda-pemuda sekitar tempat kediamannya dan dari jauh-jauh datang melamar serta tergila-gila kepadanya Bagi Wilarani dunia ini sudah bukan apa-apa lagi Di matanya cinta murni itu, cinta suci sejati hanya ada dalam mulut, tidak dalam kenyataan Dalam keputusasaan karena patah hati, dalam kehancuran batin dan kegelapan pemandangan Apalagi sewaktu kedua orang tuanya meninggal dunia Maka Wilarani yang saat itu sudah berumur hampir 30 dan pemuda-pemuda yang dulu menggilainya Tapi tak kesampaian memetik bunga harum sekuntum itu telah mulai menyiarkan ejekan-ejekan bahwa dia kini sudah menjadi perawan tua Akhirnya Wilarani mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat kelahirannya Dia pergi tanpa tujuan Hampir satu tahun dia malang melintang tiada karuhan Keadaannya sudah demikian menyedihkan, pakaian compang camping dan tubuh kurus sakit-sakitan Hanya satu bukti kehidupan masa mudanya yang sampai saat itu masih dimilikinya, yaitu parasnya yang cantik Paras itu masih belum pupus kejelitaannya meski pada tepi-tepi matanya telah timbul garis-garis ketuaan Dan pada pipi yang agak cekung mulai membayang kerenyut-kerenyut Dan kecantikan yang masih belum pupus inilah yang membuatnya suatu ketika dihadang oleh segerombolan rampok-rampok buas di tengah rimba belantara Dia diseret ke sarang rampok Pimpinan rampok memerintahkan pembantu-pembantunya yaitu beberapa orang perempuan untuk memandikan dan membersihkan tubuhilarani Memberinya pakaian yang bagus dan harum-haruman Wilarani tahu apa arti itu semua, namun daya apa yang akan dibuatnya untuk mempertahankan diri serta kehormatannya Dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang sangat bagus dan tak lama kemudian pemimpin rampok bertampang buruk buas bercambang bauluk menjijikan masuk ke dalam kamar itu Si kepala rampok bersinar-sinar sepasang bola matanya Dibasahinya bibirnya dengan ujung lidah dan berkata disertai seringai buruk dan hidung kembang kempis Ternyata kaseorang perempuan jelita Ahaha, kecantikanmu tidak kalah dengan gundik-gundiku yang paling cantik Di sini kepala rampok itu melangkah mendekati wilarani yang berdiri dengan lutut gemetar serta muka pucat pasi di sudut kamar Hih, hih, kenapa menyudut ketakutan? Aku bukan macan yang mau menelanmu bulat-bulat Set laki-laki kuat yang akan merangkulmu penuh nikmat Ha, 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 kemudian peluk dan ciuman pun datang bertubi-tubi atas diri wilarani Perempuan itu menjeri-jeri tiada hentinya dan mendorong si kepala rampok hingga terjerongkang ke tepi tempat tidur Kepala rampok itu duduk di tepi tempat tidur dan tertawa cengar-cengir Wilarani lari ke pintu tapi pintu itu dikunci Perempuan, kata si kepala rampok Parasmu cantik, tubuhmu halus mulus Aku tak mau gunakan kekerasan padamu Karenanya turut saja apa mauku Ayo buka pakaianmu biar aku bisa lekas-lekas lihat keindahan tubuhmu laki-laki durjana Lepaskan aku Keluarkan aku dead sini si kepala rampok tertawa gelap-gelap Dia bangkit dari tempat tidur Kalau tak mau buka baju sendiri berarti terpaksa aku yang telanjangi kau katanya Diterkamnya wilarani Jari-jari tangannya yang besar-besar bergerakian kemari merobeki seluruh pakaian yang melekat di tubuh wilarani Perempuan itu menjerit Menjerit dan menjerit Mendadak di luar terdengar pula suara jeritan Terdengar lagi susul menyusul tiada henti dan dibarengi dengan suara beradunya senjata Belum habis kejut si kepala rampok tahu-tahu pintu kamar di dalam mana dia berada bersama wilarani Untuk melampiaskan nafsu terkutuknya ditendang bobol dari luar dan sesaat kemudian sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam Yang masuk ternyata seorang nenek-nenek tua berkepala botak berjubah putih Di tangannya sebelah kanan tergenggam seikat sapu lidi Iblis tua dari manakah yang berani membuat kekacauan disini bentak si kepala rampok dengan beringas Si nenek tertawa melengking-lengking Iblis tua dari neraka kunyuk berwok balasnya membentak Aku diutus oleh setan-setan neraka untuk minta kau punya jiwa dan habis berkata begini si nenek sapukan sapu lidi di tangan kanannya Kepala rampok terkejut sekali Dia tak menyangka kalau sapu lidi itu adalah satu senjata ampuh yang dapat melepaskan angin pukulan laksana badai hebatnya Sambil membentak garang laki-laki itu segera cabut keloloknya yang mempunyai panjang satu setengah meter dan lebar hampir satu jengkal Si nenek ganda tertawa melihat senjata lawannya Dan sewaktu kepala rampok itu menerjang dengan satu tebasan lihai mematikan Si nenek kepala botak melengking-lengking lagi Berkelebat cepat dan tebasan golok kepala rampok hanya melanda angin kosong Kejut si kepala rampok bukan olah-olah Jurus yang dilancarkannya tadi adalah jurus ekor naga menebas gunung Selama ini tak satupun manusia yang selamat jadi serangannya yang dahsyat itu Tapi si nenek kepala botak mengelakannya dengan mudah dan sambil tertawa melengking-lengking Belum lagi habis kejut kepala rampok ini tahu-tahu ujung sapu lidi si nenek menusuk laksana kilat ke mukanya Kepala rampok berseru kaget dan mundur cepat ke belakang Tapi punggungnya tertahan tembok kamar Dan sementara itu ujung sapu lawan memburu terus ke mukanya Terdengar jeritan laki-laki itu Seluruh mukanya hancur berlumbang-lumbang laksana di pantai keratusan paku Matanya telah buta dan darah membanjir membasai mukanya yang mengerikan itu Dia melolong laksana serigala haus darah Kedua telapak tangan menekap muka Tubuhnya kemudian jatuh terjerambap ke lantai Menggelepar-gelepar beberapa kali lalu menggelep tak tiada nyawa lagi Perempuan kau letas ikut berseru si nenek kepala botak pada wilarani Wilarani yang masih dikungkung rasa terkejut dan ngeri Tidak segera bergerak mengikuti kata-kata si nenek Sementara itu di luar terdengar suara puluhan kaki datang berlari mendekati kamar itu Ayo lekas teriak si nenek Nenek, kau siapakah? Ah, aku, perempuan geblek Sekarang bukan saatnya bertanya si nenek Kepala botak segera sambar tubuh wilarani Memondangnya di bahu kiri lalu lari ke pintu dengan cepat Tapi begitu dia sampai di ambang pintu Kira-kira 20 orang anak buah rampok sudah menghadang dengan berbagai senjata di tangan Ini diakun nyuk tua berkepala botak yang telah membunuh 11 orang kawan-kawan kita teriak rampok yang terdepan Beberapa orang di barisan terdepan itu yang telah memandang ke dalam kamar sama berteriak kaget Anjing tua ini juga telah bunuh pemimpin kita serbu Kalau mau mampus cepatlah maju teriak si nenek Dibarengi dengan suara tertawanya yang lengking-lengking Maka sapu lidi di tangan kanannya disapukan ke muka Lima rampok di barisan terdepan terpaki Tubuhnya rebah dengan muka berlumuran darah Kawan-kawannya yang lain menjadi tambah kalap dan laksan air bah menyerbu menerobos ambang pintu Dengan serentak kiblatkan senjata masing-masing ke arah si nenek yang sampai saat itu masih memondong tubuh Wilarani di atas puncak kirinya Wilarani sendiri saat itu sudah tidak sadarkan diri alias tingsan Rampok-rampok bejat Kalian memang tak perlu dikasih hidup seru si nenek Didahului dengan tendangan kaki kanan yang mengeluarkan angin dasyat si nenek putar sapunya sekeliling tubuh Maka susul menyusulah suara pekek kematian belasan rampok Yang masih hidup tidak punya nyali lagi meneruskan mengeroyok si nenek yang mereka anggap bahukannya manusia tapi benar-benar iblis Mereka yang masih hidup ini segera ambil langkah seribu Tapi si nenek mana mau kasih ampun Meski rampok-rampok itu sudah lari beberapa jauhnya Dengan kebutan sapu lidinya yang sakti itu semua perampok yang larikan diri jungkir balik berpelantingan dan menemui kematiannya Sewaktu Wilarani siuman didapatinya dirinya berada dalam sebuah kamar yang bagus Dan si nenek kepala botak berjubah putih dilihatnya duduk di sebuah kursi goyang Duduk asik menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil tertawa-tawa dan makan sepotong roti Wilarani bangkit dari pembaringan di mana dia ditidurkan Sewaktu dia meneliti dirinya ternyata dia telah mengenakan baju jubah putih yang bagus berendah-rendah setiap tepinya Si nenek terus juga bergoyang-goyang di kursi itu terus juga memakan rotinya Nenek, akaha, kau sudah siuman Wilarani? Bagus-bagus Wilarani terkejut sewaktu si nenek menyebut namanya Dari mana perempuan tua ini tahu dirinya Sedangkan dia sendiri baru kali ini bertemu muka Kau tidak perlu heran bila aku mengenal namamu Bicara lagi si nenek Lalu dicampakannya tepi roti yang keras lewat jendela kamar Wilarani memandang sekilas lewat jendela itu Di luar dilihatnya tembok putih yang sangat tinggi menghalangi pemandangan Pada bagian atas tembok terdapat besi-besi berduri setinggi beberapa tombak Kemudian perempuan ini alihkan kembali pandangannya pada si nenek yang duduk di kursi goyang Lalu berdiri dan melangkah ke hadapan si nenek Di hadapan nenek kepala botak ini Wilarani menjurah hormat dan berkata Nenek, meski aku tidak kenal kau tapi kau telah selamatkan aku dari perbuatan terkutuk dan kebejatan Aku yang buruk ini haturkan terima kasih sedalam-dalamnya Si nenek tertawa gelak-gelak Dari atas meja di sampingnya diambil lagi sepotong roti yang terletak di dalam piring Wilarani menyadari betapa perutnya sangat lapar sewaktu dilihatnya roti yang di atas meja itu Tapi si nenek tidak menawarkan kepadanya Kau duduk saja kembali ke pembaringan itu Memerintah si nenek Wilarani menurut dan duduk di tepi tempat tidur Karena si nenek tidak berkata-kata dan asik terus menggerogoti rotinya maka bertanyalah Wilarani Nenek, apakah aku yang rendah ini boleh tahu siapa kau adanya dan di mana aku berada saat ini Si nenek habiskan dulu rotinya baru menjawab Siapa aku? Hi, itulah yang aku sendiri tidak tahu Lalu nenek itu tertawa terlengking-lengking Wilarani tak habis heran Nenek kepala botak ini agaknya seorang sakti yang aneh misterius Dalam pada itu si nenek membuka lagi mulutnya, berkata Orang-orang juga sering bertanya seperti kau Siapa aku? Siapa aku? Dan aku selalu bilang pada mereka aku sendiri tidak tahu Kadang-kadang ada yang keliwatan mendesak, tanya terus, tanya terus Lalu aku jawab aku adalah seorang nenek-nenek buruk berkepala botak Kembali si nenek tertawa melengking-lengking Mau tak mau Wilarani ikut pula tertawalha, si nenek hela nafas Kau bisa juga tertawa ya? Kata orang kalau banyak tertawa bisa awet muda Tapi aku yang sudah tua semakin banyak tertawa semakin keriputan Semakin jelek Wilarani tertawa cekikikan Tapi tertawanya itu ditahan-tahan karena khawatir si nenek akan marah Terhadap orang bersifat aneh musti berlaku hati-hati, demikian membatin Wilarani Wilarani berkata si nenek sesudah roti kedua dihabiskannya Di mana kau berada saat ini pun, kau tak perlu tahu Yang penting yang musti kau ketahui ialah bahwa kau harus diam di sini bersamaku selama 20 tahun Kagaklah Wilarani Nenek, apa maksudmu? Tanda seru tanya Wilarani Lama si nenek berdiam diri, memandang lurus-lurus ke tembok kamar dihadapannya Seakan-akan pandangannya itu hendak menembus ketebalan tembok itu Selama 20 tahun itu kau sama sekali tidak boleh meninggalkan tembok ini Tidak boleh keluar dari tembok yang membatasi gedung ini Jika kau melanggar pantangan itu, hukuman yang berat akan jatuh atas dirimu Dan kau akan disekap selama 40 tahun di penjara di bawah tanah yang gelap Bulita berubahlah para swilarani mendengar ucapan si nenek Dia membatin jika si nenek membawanya ke sini dengan maksud jahat Mengapa dia telah ditolong dari tangan perampok-peramok itu? Tapi kini sesudah ditolong kenapa pula dia mesti tinggal selama 20 tahun Dalam gedung itu tak boleh keluar dan jika melanggar pantangan akan disekap di penjara bawah tanah selama 40 tahun? Sungguh aneh Aneh tapi diam-diam juga menggidikan Wilarani Kalau dia mengikuti kehendak si nenek, berarti 20 tahun kemudian dia sudah menjadi nenek-nenek pula dan dalam keadaan masih perawan, perawan tua Sebaliknya bila dia membantah, dia akan disekap 40 tahun dalam penjara bawah tanah Ini berarti pada saat dia dibebaskan nanti usianya sudah mencapai 70 tahun Aku tahu apa yang kau pikirkan dalam benakmu berkata tiba-tiba si nenek Dan kau juga mesti tahu banyak hal tentang dunia luar, tentang dunia persilatan Apa yang kau ketahui tentang dunia luar, tentang dunia persilatan banyak nenek Coba sebutkan Wilarani Bungkam Dia memang banyak mengetahui seluk-beluk dunia luar semenjak pengembaraannya meninggalkan kampung halaman Dan tahu pula bahwa dunia luaran itu penuh dengan tokoh-tokoh persilatan kalangan hitam serta putih Meskipun dia bukanlah seorang yang telah mencemplungkan diri dalam dunia persilatan Si nenek menyeringai Kau bilang tahu banyak Tapi kau tidak dapat menuturkannya kata si nenek kepala botak yang sampai saat ini masih belum diketahui namanya oleh Wilarani Kau tahu Wilarani, dunia yang sekarang ini tidak sama dengan sewaktu mula-mula gusti Allah menjadikannya Dulu dunia ini begitu suci Tapi kini keindahan itu telah lenyap tak diguberis manusia-manusia bertangan kotor berhati jahat Kekotoran terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, kemesuman, ketidakadilan, penindasan, pembunuhan Dunia kacau Apalagi dalam kalangan persilatan Dunia persilatan telah terpecah dua menjadi dua golongan Golongan putih atau golongan yang mengutamakan kebaikan serta membantu sesama manusia Golongan yang bercita-cita luar demi menenteramkan bumi Tuhan ini Sebaliknya golongan hitam mempunyai tindakan dan cita-cita yang berlawanan dengan golongan putih Mereka membuat kejahatan, kemaksiatan, kemesuman, penindasan sampai kepada pembunuhan Semakin hari semakin banyak juga jumlah golongan hitam ini Bal yang menjadi perampok maupun yang menjadi bergundal-bergundal kaum bangsawan atau kerajaan Atau yang bertindak malang melintang seenaknya sendiri saja melakukan kejahatan tanpa pertanggungan jawab Demikian banyaknya penganut golongan hitam hingga golongan putih menjadi terdesak dan kewalahan Bahkan boleh dikatakan kini menjadi banyak yang tidak berdaya menghadapi bergajul-bergajul golongan hitam itu Dan hampir keseluruhan tokoh-tokoh silat golongan hitam atau putih itu adalah laki-laki Kaum laki-laki telah mencoba untuk menenteramkan dunia ini tapi tidak berhasil Golongan hitam telah membuat keonaran di mana-mana Membuat ribuan manusia rakyat jelata hidup dalam kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi hari besok dan besoknya lagi Kaum laki-laki telah tidak berhasil menciptakan apapun di dunia ini demi keselamatan hidup bersama Ketidakadilan, kekacauan, segala macam kejahatan, pokoknya seribu satu macam kegagalan telah dibuat kaum laki-laki Melihat kepada kenyataan itu semua maka aku yang sudah pikun ini yang sudah tak selembar rambut pun tumbuh di batok kepalaku ini Merasa bahwa kini sudahlah saatnya bagi kaum perempuan untuk bangun Untuk bangkit menggantikan kedudukan kaum laki-laki yang telah menemui kegagalan itu Kaum perempuan harus bangun sebagai penegak keadilan Pembasmi kejahatan dan musti bisa menciptakan satu dunia yang aman tenteram dan damai lama si nenek terdiam Lama pula Wilarani termanggu merenungkan ucapan-ucapan si nenek Tapi nenek, berkata Wilarani, apakah cita-cita luhur itu mungkin berhasil si nenek tertawa gelak-gelak dan menggoyang-goyangkan kursi yang didudukinya Kenapa tidak mungkin katamu? Apa selama ini cuma kaum laki-laki yang bisa menjegoi dunia persilatan? Apa cuma orang laki-laki yang bisa main silat dan memiliki ilmu kesaktian? Apa cuma orang laki-laki yang becus mainkan pedang atau keris atau golok? Kentut semua kalau orang berpikir begitu Justru orang laki-laki kalau tidak diberojotkan sama perempuan pasti tidak ada di dunia ini Bukan begitu tanda seru si nenek tertawa melengking-lengking Wilarani tak dapat pula menahan rasa gelinya lalu tertawa cekikikan Memang, memang untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita itu tidak mudah Memakan waktu lama dan penuh pengorbanan Kita haruslah menghubungi tokoh-tokoh silatuanita golongan putih yang masih hidup saat ini Mereka pasti mau diajak bersama Seperti si Sintoni yang diam di puncak gunung gede Dulu dia menjagoi dunia persilatan selama puluhan tahun Ilmunya tinggi, dihormati kawan dan ditakuti lawan Kabarnya kini dia sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan dan membersihkan diri di puncak gunung itu Namun jika aku menyambanginya dan tuturkan cita-citaku Pasti dia mau bergabung Sifatnya sangat aneh, macam orang gila Karena itu di dunia persilatan dia dikasih gelar si Sinto Gendeng Nah, kalau kita punya tokoh-tokoh wanita macam Sinto Gendeng itu Masakan aku tak sanggup mewujudkan cita-citaku si nenek kepala botak memalingkan kepalanya pada Wilarani Bagaimana? Kau pilih 20 tahun tinggal di sini dan ikut bersamaku atau disekap 40 tahun di bawah tanah Wilarani merenung lama sekali Hidupnya di dunia luar sana sejak ditinggal kekasihnya memang sudah tak punya arti apa-apa Di dunia ini dia hanya sebatang kera Orang tua sudah meninggal, sanak saudara tidak punya Dunia penuh dengan kekalutan dan kejahatan yang selalu memburu manusia-manusia tak berguasa Lagi pula sejak kekasihnya lari kawin itu keputusasaan yang mendalam membuat Wilarani kehilangan kepercayaan pada laki-laki Bagainya laki-laki tiada lain seorang penipu yang bercinta dengan mulut dan kemudian melarikan diri bila menemui perempuan lain yang lebih cantik Yang keturunan orang baik-baik, bangsawan kaya raya Diingatnya pula pertolongan serta jasa besar yang telah diberikan si nenek kepadanya Setelah merenung lagi beberapa lama maka akhirnya Wilarani membuka mulut bersuara Baiklah nenek tua, aku akan tinggal bersamamu di sini selama 20 tahun Bagus si nenek kepala botak tertawa dengan gembiranya Dia bergoyang-goyang beberapa lamanya di atas kursi goyangnya kemudian berkata Besok pagi kau akan ku mandikan dengan air kembang 20 rupa Dan mulai besok kau ku angkat menjadi muridku Ku akan didika selama 20 tahun Bila otakmu cerdas dan rajin, punya kemauan Kau kelaku angkat jadi murid kepala Mengepalai 50 janda-janda dan gadis-gadis yang sudah ku kumpulkan di sini Wilarani berdiri dari pembaringan dan menjura di hadapan si nenek kepala botak Nenek, aku haturkan terima kasih karena menaruh kepercayaan padaku dan telah sudi mengambil aku jadi muridmu Nenek itu manggut-manggut di kursi goyangnya Dia bertepuk tiga kali Pintu kamar terbuka Seorang perempuan muda berparasayu, berjubah dan bertutup, berkerudung, kain putih masuk ke dalam kamar itu Menjura di hadapan si orang tua Biarawati 19 siap menunggu perintah, kata perempuan ini Umumkan pada seisi biara pensuci jagad bahwa besok akan ada upacara pemandian Biarawati baru yang akan kuangkat menjadi muridku secara resmi Baik eh yang menjura perempuan berjubah dan berkerudung kepala kain putih kemudian berlalu Si nenek yang dipanggil yang oleh Biarawati 19 tadi menepuk tangannya dua kali Pintu terbuka lagi Seorang perempuan muda yang berparas cantik dan juga mengenakan jubah serta kerudung kepala kain putih memasuki ruangan Seperti Biarawati 19 dia menjura dan berkata, Biarawati 32 siap menunggu perintah Dan si nenek berkata, perintahkan Biarawati Biarawati di bagian dapur menyediakan makanan untuk kawanmu yang baru ini Biarawati 32 mengerling pada Wilarani sebentar kemudian mengangguk Setelah menjura dia segera pula meninggalkan kamar itu 10-20 tahun sesudah Wilarani Jeding pertama kali dibiara pensuci jagad Kamar itu diselimuti kesunyian Hampir tak ada perbedaan dengan masa-masa di 20 tahun yang silam Hanya dua manusia yang ada di dalam kamar itulah yang kelihatan banyak berubah Nenek kepala botak kelihatan semakin tua Kedua matu serta pipinya mencekung, keriput-keriput ketuaan sukar untuk dihitung berapa banyak menggores di mukanya Umurnya sudah lebih dari 90 tahun Namun suara dan tutur katanya tetap keras dan tegas dan pandangan matanya setajam ujung pedang Di hadapan nenek tua kepala botak ini duduk seorang perempuan berusia setengah abad Rambutnya hampir putih semuanya Pada parasnya juga jelas kelihatan gurat-gurat ketuaan Namun gurat-gurat ketuaan ini tiada sanggup memutus kecantikan yang dimilikinya sejak masa mudanya Murid Kuwilarani berkata si nenek 20 tahun sudah berlalu, 20 tahun sudah lewat Rasanya cepat sekali Kalau tidak melihat kepada tampang-tampang dan perubahan yang terjadi di diri kita rasanya masa 20 tahun itu seperti hari kemarin saja 20 tahun mendidikmu dan memberi banyak tugas padamu tidak mengecewakanku Sebagian besar dari cita-cita yang kita rintis sudah kelihatan buahnya Telah banyak tokoh-tokoh golongan hitam dan rampok-rampok kerimba hijau yang kita musnahkan Cuma sayang beberapa tokoh silap perempuan golongan putih yang kita harapkan bantuannya hilang lenyap tiada ku ketawi Entah mati, entah sembunyi atau bertapa mempersuci diri Eyang Sinto Gendeng, itu jago perempuan yang memiliki kesaktian luar biasa ketika ku sambangi ke gunung gede, tak ada di pertapaannya Tapi kita jangan kecewa Cita-cita kita untuk meneteramkan dunia ini, untuk mensucikan jagad milik Tuhan ini agar kembali pada keadaan sewaktu semulanya dulu, harus kita laksanakan Beberapa tokoh silap perempuan sudah sepakat dengan kita untuk mengambil alih penenteram dunia ini dari tangan laki-laki Mereka diantaranya Dewi Kerudung Biru dan Dewi Lembah Bulan Sabit Sekalipun aku tak ada nanti usaha dan cita-cita kita mesti terus dijalankan karena selama dunia ini berputar, selama itu pula kejahatan dan kekacau balauan berlangsung Sekarang jumlah biarawati yang ada di dalam biara pensuci jagad ini sudah berjumlah seratus orang Seratus satu dengan kau dan seratus dua dengan aku Lima puluh dari biarawati Biarawati itu adalah angkatan tua yang seangkatan dengan kau tapi dibandingkan dengan kau, ilmumu jauh lebih tinggi Kau sudah mewariskan seluruh ilmuku, dilarani Yang lima puluh lainnya adalah biarawati dari golongan baru yang masih muda-muda Kau dan kawan-kawanmu harus ajarkan ilmu kesaktian aku pernah ajarkan pada mereka Bila tiba saatnya mereka harus disebar di seluruh pelosok guna menjalankan tugas yang dibebankan oleh cita-cita kita bersama si nenek kepala botak memandang ke langit-langit kamar Ketika kepalanya diturunkan kembali dia bicara lagi maka suaranya bernadarawan Bila Rani, hari ini sudah tiba saatnya bagiku untuk menerangkan siapa namaku Bila Rani memandang serius pada gurunya Selama ini kau memanggil aku dengan sebutan nenek Biarawati-biarawati lainnya memanggilku dengan sebutan eyang Namun siapa aku tetap tak satu pun dari kalian yang tahu nenek ini terbatuk-batuk beberapa kali baru meneruskan Namaku Supit Jagat Nama Supit Jagat ini bukan ibu atau bapakku yang memberikannya tapi guruku sendiri jadi nenek guru bagimu Guruku itu sendiri namanya adalah Supit Jagat pula Ketika dia mau meninggal dunia dia memberi pesan agar namanya itu ku ambil sebagai nama Sebelumnya aku tiada bernama dan beliau cuma memanggilku dengan sebutan upik Dan beliau juga berpesan agar jika aku mempunyai murid nanti Maka murid itu harus menukar namanya dengan Supit Jagat Di samping aku, biara pensuci jagat ini ada seratus orang muridku Aku tidak membedakan mereka dengan kau Tapi dari kenyataan kau adalah murid yang paling cerdas, rajin, patuh serta yang paling tinggi ilmunya Karena itulah nama Supit Jagat kuariskan kepadamu dan mesti kau pakai mulai detik ini juga Kau mengerti wilarani mengangguk Supit Jagat atau nenek berkepala botak itu berdiri dan melangkah ke dinding di mana tergantung sapu liri yang merupakan senjatanya yang sangat sakti Dia ambilnya sapu itu lalu dia melangkah ke hadapan wilarani Muridku, seikat sapu liri ini bernama sapu jagat Ini merupakan senjata sakti yang merupakan salah satu senjata utama di antara senjata yang termaskir di dunia persilatan Senjata ini kuarisi dari guruku dan hari ini kuariskan kepadamu Tentu saja wilarani hampir tak percaya mendengar ucapan gurunya itu Ayo, terimalah, kata Supit Jagat yang berkepala botak Dan Supit Jagat yang berambut putih, wilarani, ulurkan kedua tangannya menerima seikat sapu liri itu Sewaktu telapak tangannya menyentuh sapu liri itu wilarani merasakan adanya satu keanehan Pada kedua telapak tangannya menjalar hawa yang sangat sejuk, terus ke lengan, terus menjalar ke seluruh kakinya Dan pada detik itu pula tubuhnya terasa ringan laksana mengapung di awan Sapu jagat ternyata telah memberikan satu kekuatan baru yang hebat pada wilarani sewaktu kedua tangannya menyentuh senjata itu Terima kasih, guru, kata wilarani dengan penuh himat dan menjurah sampai beberapa kali Si nenek tertawa perlahan Ada kelainan pada tertawanya kali ini Paras yang tua keriput dimakan umur 90 tahun itu kelihatan rawan Sepasang matu yang biasanya menyorot tajam kini kelihatan sedikit redup Tiba-tiba yang Supit Jagat membentak Sekarang tutup kedua matamu rapat-rapat Supit-Supit Jagat atau wilarani segera menutup kedua matanya sebagaimana yang diperintahkan Dalam dia berpikir-pikir apa yang hendak dilakukan Gurunya tiba-tiba laksana petir menyambar Satu tamparan keras melanda pipinya sebelah kiri Tak ampun lagi wilarani rebah ke lantai tiada sadarkan diri Sewaktu dia sadarkan diri dan mengucek-ngucek kedua matanya Wilarani terkejut dikan main Yang Supit Jagat dilihatnya menggelepak di lantai Kedua matanya terpejam dan nafasnya tiada lagi Guru pekek wilarani Tapi mana sang guru bisa mendengar karena memang nyawanya sudah putus Dan membuat wilarani atau Supit Jagat baru ini lebih herani Alah ketika merasakan tubuhnya enteng luar biasa dan tenaga dalamnya berlipat ganda sampai beberapa kali Urat-urat di dalam tubuhnya laksana kawat dan pemandangan serta pendengarannya menjadi tajam sekali Ingatlah wilarani kejadian sewaktu gurunya menyuruh dia memejamkan mata Sang guru diam diam melakukan satu tamparan dasyat dan disertai dengan tamparan itu sekaligus dia telah menyalurkan seluruh tenaga dalam ketubuhnya untuk kemudian dia sendiri menghembuskan nafas penghabisan, meninggal dunia Supit Jagat mendukung tubuh yang Supit Jagat ke atas pembaringan Pada waktu itulah di lantai dilihatnya segulung kertas Supit Jagat mengambil gulungan kertas itu Di situ ada sebarisan kalimat yang berbunyi Surat ini baru boleh dibuka besok siang tengah hari tepat Esok harinya tepat di tengah hari ketika Seng Surya bersinar trik di titik kulminasinya Maka di dalam biara pensuci Jagat 101 biarawati berkumpul di ruangan besar Sebelumnya pada pagi hari jenazah guru mereka telah dikuburkan di taman di bagian muka gedung biara Suasana sunyi sepi dalam ruangan besar itu Sunyi sepi serta masih diselimuti rasa dukacita karena berpulangnya guru mereka yang juga merupakan ketua biarawati Wilarani yang kini sudah mewariskan nama Supit Jagat tapi belum diketahui oleh biarawati Biarawati di situ berdiri dari kursinya Biarawati 1, katanya, harap datang ke sini dan bacakan surat yang ditinggalkan oleh ketua kita Biarawati 1, seorang yang sudah lanjut usianya berdiri Dari Wilarani diterima segulung kertas Dia melangkah ke mimbar dan membuka gulungan kertas itu Kemudian terdengarlah suaranya membacakan isi surat yang dibuat yang Supit Jagat sebelum matinya Muridku sekalian, jika kalian membaca suratku ini maka aku sudah tidak ada, sudah dikubur di dalam tanah Kembali pada Tuhan yang menciptakanku dan kalian semua Meski kini cuma kuburku yang kalian lihat, meskipun aku tidak berada lagi di antara kalian Namun cita-cita kita yang luhur untuk menenteramkan dunia ini dari segala malapetaka dan kegagalan yang dibuat oleh kaum laki-laki Harus tetap kalian lanjutkan Selama aku hidup di antara kalian, kita semua berada dalam keadaan rukun tenteram penuh persatuan Bila kini aku sudah tidak ada, kerukunan dan ketenteraman serta persatuan itu harus kalian pupuk terus Jika kalian pecah dan berselisih, berarti hancurnya cita-cita yang hendak kita laksanakan Dan dalam kuburku aku akan mengutuk kalian sebagai murid-murid murtad Suratku ini juga ku tulis untuk menerangkan sedikit tentang diriku Selama ini kalian memanggilku dengan sebutan eyang atau guru atau nenek Puluhan tahun hidup bersamaku kalian tidak tahu siapa namaku Namaku adalah Supit Jagad Pada hari ini namaku itu kuwariskan kepada biarawati wilarani Untuk selanjutnya dia berhak memakai nama itu dan di hari ini pula ku resmikan dia sebagai ketua kalian yang baru Kepadanya telah kuwariskan senjata sakti bernama sapu jagad Siapa-siapa di antara kalian yang kecewa dengan keputusanku ini Siapa-siapa di antara kalian yang tidak senang sebelum kalian menjadi pengkhianat-pengkhianat Lebih baik kalian angkat kaki tinggalkan biara pensuci jagad ini atau rohku akan keluar dari liang kubur untuk mencekik kalian semua Surat itu selesai dibaca oleh biarawati satu kemudian diserahkan kembali kepada wilarani atau yang kini bernama Supit Jagad dan menjadi ketua biara pensuci jagad Supit Jagad menggulung surat itu baik-baik Dia berdiri di mimbar, memandang berkeliling kemudian berkata Mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang ingin bicara atau mengeluarkan pendapatnya Tak ada satu orang pun yang menjawab Tapi di antara para biarawati-biarawati itu terdengar suara saling berbisik-bisik Supit Jagad bertanya sekali lagi Tidak ada yang mau bicara dan keluarkan pendapat Terutama mengenai pengangkatanku oleh mendiang guru kita sebagai ketua biara Boleh aku bicara tiba-tiba terdengar suara dari balik gang besar yang menjadi salah satu ruangan luas itu Semua biarawati termasuk Supit Jagad terkejutnya bukan main Karena suara itu adalah suara iaki-laki Dan seperti diketahui dalam biara pensuci jagad itu Tak ada satu orang laki-laki pun yang ada atau diam di sana Semua matu dengan serta merta-merta diarahkan ke belakang tiang besar Dan seorang laki-laki melangkah senaknya menuju ke mimbar Sebelas laki-laki ini masih muda belia Rambutnya gondrong menjela-jela sampai kebahu Parasnya gagah Sikapnya waktu melangkah meski acuh tak acuh Dan senaknya namun mengandung kewibawaan dan keperkasaan Enam langkah dari mimbar dia berhenti dan menjura pada Supit Jagad Kemudian melayangkan senyuman pada puluhan biarawati-biarawati yang duduk di ruangan itu Semua orang membatin siapakah adanya pemuda ini dan kira bagaimanakah dia bisa masuk ke dalam gedung biara pensuci jagad Pintu gerbang dikunci Seseorang yang tak tahu rahasia membuka pintu itu Meski bagaimanapun hebat serta tinggi ilmunya Niscaya dia tak sanggup membukanya Melompati tembok juga mustahil Tembok halaman saja tingginya lima tombak Dan ditambah besi-besi panjang berduri setinggi tiga tombak Di samping itu apakah kedatangan pemuda asing tak dikenal ini Membawa maksud baik atau niat jahat Akan tetapi Supit Jagad meski keterkejutannya serta rasa tidak enak menyelinapi hatinya Namun melihat si pemuda menjurah hormat kepadanya dia balas menganggukan kepala Tapi tetap tutup mulut menunggu sampai si pemuda bicara duluan Apakah saat ini aku berhadapan dengan ketua biara pensuci jagad tanya pemuda itu Melihat pada pertanyaan yang diajukan ini Supit Jagad segera mengetahui bahwa pemuda itu belum berada lama di ruangan tersebut Paling lama sejak ketika biara watis satu membaca bagian terakhir dari surat mendiang ketua biara yang lama Betul orang muda, kau memang berhadapan dengan ketua biara pensuci jagad Menjawab Supit Jagad Ah, syukur Syukur kalau begitu, si pemuda garu kepalanya dua kali Orang muda harap terangkan siapa kau Bagaimana caramu bisa masuk ke gedung ini dan apakah membawa niat baik atau buruk tanya Supit Jagad Pemuda itu tertawa malu macam anak kecil Namaku buruk, katanya, jadi tak usahlah aku beritahu pada ketua biara pensuci jagad Mohon maaf Apalagi aku orang tolol dan banyak mencap aku ini berotak miring Biara wati lima, seorang nenek-nenek berbadan sangat gemuk yang punya penyakit darah tinggi Lekas naik darah, berdiri dari kursinya dan membentak Pemuda sedeng Di sini bukan tempat melawak Lekas katakan apa maksudmu menyelingap ke sini Jika kau membawa niat jahat ku patahkan batang leharmu dan ku lemparkan mayatmu keluar tembok si pemuda naikan kedua alis matanya Galak betul Galak betul katanya Aku datang ke sini bukan untuk melawak Kau lihat sendiri ibu tua, tak ada satu hal lucu pun yang aku buat Tak ada satu orang di sini yang tertawa Bagaimana kau bisa bilang aku melawak Beberapa arang biara wati tertawa sembunyi-sembunyi Biara wati lima merah mukanya lalu berseru pada suktik jagad Ketua, harap izinkan aku menghajar pemuda Dan ini ketua biara pensuci jagad Lambaikan tangan memberi isyarat agar mempersabar diri Dia maklum kalau si pemuda bisa menyelingap masuk ke dalam gedung Pastilah dia bukan sembarang orang Orang muda, ku harap kau bisa bicara seperlunya mengingat di mana kau berada saat ini dan mengingat pula kau adalah tamu yang tidak diundang Berkata suktik jagad Sekarang harap terangkan apa maksud kedatanganmu ke sini Aku datang membawa maksud baik dan persahabatan Kata si pemuda Hem, begitu maksud baik dan persahabatan macam manakah Kiranya tanya ketua biara pensuci jagad pula Si pemuda memandang dulu berkeliling lalu kembali-palingkan kepala pada suktik jagad Ketua, katanya, kau saksikan sendiri Sebagian besar dari biara wati-biara wati di sini adalah perempuan-perempuan muda dan cantik-cantik Pemuda kurang ajar Mulutmu pantas untuk disumpal dengan ujung pedangku mentak seorang biara wati Tapi ketua biara pensuci jagad kembali lambaikan tangan memberi isyarat agar anak buahnya itu tidak bertindak ke susu dan duduk kembali ke kursinya Kepada si pemuda seng ketua berkata Teruskan ucapanmu setelah terbatuk-batuk beberapa kali baru si pemuda membuka mulutnya kembali Kerbau sekandang bisa dikurung Hari mau berlusin-lusin bisa disekap Tapi kecantikan perempuan tak bisa dikurung, tak bisa disembunyikan, tak bisa disekap Betul atau tidak tanda seru diam diam ketua biara yang baru ini menjadi gemas juga dalam hatinya Orang muda, ucapanmu terlalu berbelit-belit Bicara saja secara singkat tapi jelas si pemuda elah nafas dan garuk kepala beberapa kali Beberapa orang biara wati dari golongan tua berdiri dari kursi dan berseru Ketua, kehadiran pemuda ini lebih lama tidak menyenangkan kami Harap beri izin kami untuk mengusirnya pemuda itu memandang pada beberapa orang biara wati itu Kalian punya hak untuk mengusirku Tapi alangkah memalukan bila nanti kalian tahu kedatanganku secara baik-baik ini disambut dengan pengusiran baik atau jahat Maksud kedatanganmu, kami tidak suka kau hadir di sini, eh, apakah kau yang menjadi ketua di sini ejek si pemuda Merahlah muka si biara wati Dia segera hunus pedangnya dan melompat mengirimkan satu serangan ganas Si pemuda sedikit pun tidak bergerak Malahan dengan sikap acuh-ta'acuh dia berpaling pada ketua biara pensuci jagad Sementara tebasan pedang datang menyerangnya dia berseru, ketua Sungguh penyambutan yang memalukan Bukannya aku disuguhi minuman malah dikasih tebasan pedang Angin pedang menyambar tanda senjata maut sudah berkelebat dekat sekali Tapi si pemuda masih juga memandang pada ketua biara pensuci jagad Seakan-akan tak peduli atau tak tahu apa-apa kalau dirinya diserang Namun, seruan tertahan bahkan kaget memenuhi ruangan itu Seratus pasang neti melotot Biarawati yang menyerang si pemuda kelihatan berdiri terhuyung-huyung sedang pedang yang tadi dipakainya Untuk menyerang kini kelihatan berada dalam tangan si pemuda Jurus yang dimainkan Biarawati 17 tadi adalah jurus yang cukup lihai dalam ilmu pedang biara pensuci jagad Tapi si pemuda menghancur leburkannya dalam satu gebrakan saja dan dengan sikap acuh-ta'acuh Sambil bicara dengan ketua mereka Betul-betul hebat Biarawati golongan muda yang sejak tadi tertarik akan kecakapan tampang si pemuda Akin semakin tertarik melihat ketinggian ilmu pemuda itu Dan dalam hati masing-masing mereka membatin siapakah gerangan pemuda ini Ketua biara pensuci jagad Kata si pemuda, kedatanganku kesini dengan maksud baik dan bersahabat, tapi orangmu telah menyerangku Orang lain mungkin sudah kalap dan tak terima perlakuan ini Tapi aku orang tol dan rendah, tak apa-apa Ini soal biasa Perempuan kalau sudah beringas memang suka menyerang duluan dengan tertawa-tawa pemuda itu memutar tubuhnya dan melangkah ke hadapan Biarawati yang tadi menyerangnya Dia membungkuk sedikit lalu mengangsurkan senjata itu seraya berkata Harapkah suka terima pedangmu kembali dan maaf kalau aku bikin kau jadi kalap Biarawati itu tak berkata apa-apa Dia ambilnya pedangnya kemudian berlalu dengan cepat Orang muda, jika kau betul-betul datang dengan niat baik dan bersahabat Bicaralah seringkas mungkin pemuda itu mengangguk Tadi aku sudah bilang bahwa kecantikan itu tak bisa disembunyi-sembunyikan Tak bisa dibendung dengan tembok setinggi apapun Kecantikan sebagian besar Biarawati-Biarawati di sini telah diketahui oleh dunia luar dan tokoh-tokoh persilatan Telah sampai ke telinga seorang tokoh golongan hitam bergelar pendekar pemetik bunga Si pemuda tak bisa teruskan keterangannya karena sampai di situ suasana di ruangan tersebut menjadi ribut Terpaksa ketua Biarawati memberi tanda untuk menenangkan suasana Dan si pemuda meneruskan keterangannya pula Jika kalian di sini pada gaduh mendengar nama pendekar pemetik bunga berarti kalian sudah tahu manusia macam apa dia adanya Dan si pemuda itu palingkan kepalanya pada supit jagad Ketua Biarawati, dia berkata lagi Aku mendapat kabar bahwa manusia terkutuk itu berada di sekitar sini akhir-akhir ini Dan kabarnya lagi, dia akan mendatangi Biarawati ini untuk melaksanakan perbuatan perubatan mesumnya Selama ini suasana tegang dan sunyi laksana di pekuburan mencekam ruangan besar itu Di dalam kesunyian yang tegang itu, diam-diam Biarawati satu berkata kepada ketua biara-biara pensuci jagad dengan ilmu menyusupkan suara Ketua, hatiku tetap bercuriga pada pemuda ini Aku yakin dia datang bukan dengan maksud baik Apalah yang diucapkannya cuma omong kosong belaka Yang aku herankan ialah bagaimana dia bisa masuk ke sini, menyahuti supit jagad Meski ilmu tinggi tapi selama puluhan tahun tak ada satu tokoh silat pun yang sanggup masuk ke biara ini Apalagi tanpa setau kita Biarawati satu bertanya Apa perlu aku suruh beberapa orang-orang kita untuk menyelidik sekeliling tembok dan pintu gerbang Lakukanlah kata supit jagad pula Maka sepuluh orang Biarawati angkatan muda segera keluar meninggalkan ruangan itu Pemuda rambut gondrong tersenyum Matanya tidak buta Dia telah melihat tadi mulut Biarawati satu dan ketua biara pensuci jagad bergerak-gerak Pasti ada yang dibicarakan kedua orang itu dan pasti menyangkut dirinya Ketua biara pensuci jagad, kata si pemuda seraya rangkapkan kedua tangan di muka dada Rupanya kau dan Biarawati Biarawati disini sangat bercuriga padaku, tentu saja, sahut supit jagad Kau datang tanpa diundang, masuk dan bicara senaknya, tidak mau terangkan diri Apakah kau tidak percaya kalau pendekar pemetik bunga akan mendatangi tempatmu ini Dia boleh datang dengan maksud jahat Tapi dia mesti tinggalkan kepala disini si pemuda tertawa bergelak Nama biara pensuci jagad memang sudah lama dikenal dalam dunia perselatan Ketuanya supit jagad memang sakti luar biasa Tapi jangankan kau, gurumu sendiri pun tiada sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga Kau menghina guru dan ketua kami teriak beberapa Biarawati Mereka menyerbu si pemuda Supit jagad tidak berusaha menahan Dia ingin lihat sampai di mana kehebatan pemuda berambut gondrong itu Sepuluh pedang menyambar dengan mengeluarkan suara angin bersiuran Karena yang menyerang itu adalah Biarawati Biarawati dari golongan tua yang ilmunya sudah sempurna Maka kehebatan serangan itu tidak terkirakan dasyatnya Dalam sekejapan matlah, tidak bisa tidak tubuh si pemuda akan tersatai Atau akan terputus berkeping-keping Sungguh memalukan serusi pemuda Disarang sendiri Biarawati Biarawati yang katanya mau mensucikan dunia ini dari segala kekotoran Menyerang menkroyok bagi manusia-manusia Dan tak tahu peradaran dan kurang ajar Tak perlu merasa malu sentak salah seorang dari Biarawati yang menyerang Sekejap kemudian ruangan besar itu bergemuruh oleh suara beradunya Sepuluh badan pedang yang menimbulkan bunga api yang terang sekali Semua orang berseru kaget Ketua biara pensuci jagad membuka matanya lebar-lebar Tapi si pemuda yang tadi hendak di kermus lenyap dari pemandangan, entah kemana Tiba-tiba terdengar suara salah seorang Biarawati Hei, lihat Manusia itu sudah bergantung pada kawat lampu Semua kepala pun mendungak ke langit-langit di atas ruangan Ternyata betul Pemuda berambut gondrong itu bergantung di langit-langit ruangan Dengan tangan kirinya memegangi kawat kecil lampu yang menerangi ruangan besar itu Kalau dia tidak memiliki ilmu mengentengi tubuh yang tinggi luar biasa Pastilah kawat itu akan putus Pemuda Eden Pekik seorang Biarawati Jangan kira aku dan kawan-kawan tidak sanggup mengejar kau ke atas sana Sepuluh tubuh berjubah putih laksana Anak-anak panah melesat ke atas dan serentak itu pula kirimkan serangan pedang yang lebih ganas Yaitu jurus menabas gunung Menusuk rembulan terdengar suara bersiut-siut Dan sedetik kemudian disusul oleh suara jatuhnya lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit ruangan Kacanya dan semprongnya pecah bertebaran Minyak tumpah membasahi lantai Sepuluh pedang Biarawati Biarawati tadinya tanya telah menabas putus kawat lampu hingga jatuh pecah berantakan ke lantai Dan hebatnya lagi saat itu si pemuda sudah berdiri lagi di tempatnya semula sebelum diserang pertama kali tadi Berdiri di antara pecahan kaca dan minyak lampu sambil tertawa-tawar angkapkan tangan di muka dada Penasaran sekali sepuluh Biarawati segera menukik dan hendak lancarkan serangan untuk ketiga kalinya Tapi kali ini ketua Biarapensuci Jagat cepat berseru Tahan meski hati gusar tapi sepuluh Biarawati hentikan serangan Namun ketika turun ke lantai kembali tetap membentuk posisi mengurung si pemuda Para Biarawati harap kembali ke tempat perintah ketua Biarapensuci Jagat Sepuluh Biarawati turun perintah itu Mereka serungkan pedang masing-masing dan duduk kembali ke tempat semula Di saat itu pula sepuluh Biarawati yang tadi disuruh menyelidik keluar gedung kembali memasuki ruangan Dengan ilmu menyusupkan suara ketua Biarapensuci Jagat hendak bertanya pada Biarawati-Biarawati itu Tapi mendadak si pemuda sudah mendahului Bagaimana tanyanya? Apa kalian menemui tembok pagar yang bobol atau pintu gerbang yang rusak? Sepuluh Biarawati itu tiada perdulikan pertanyaan si pemuda Melainkan melangkah kehadapan ketua mereka dan melaporkan bahwa tidak ada satu tanda yang mencurigakan pun di luar sana Semuanya beras dan rapi Ketua Biarapensuci Jagat anggukan kepala dan suruh sepuluh Biarawati itu kembali ke tempat masing-masing Pemuda, berkata Seng Ketua Ilmu yang barusan kau pamerkan, ah memotong pemuda itu Siapa yang pamerkan ilmu tanyanya? Orang diserang toh musti mengelak? Siapa sih orangnya yang mau ditusuk-tusuk dengan pedang? Yang mau dicincang? Kucing buduk pun pasti larikan diri atau mengelak tenggorokan supit jagat turun naik beberapa kali Kemudian dia berkata lagi Meski ilmu setinggi gunung sedalam lautan, meski pengalamanmu seluas bumi Tapi jika kau datang ke sini dengan membawa niat jahat Jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini Si pemuda menghela nafas Apakah kalian di sini tulis semua? Apa aku sejak tadi cuma berbicara dengan tonggak-tonggak mati katanya? Lalu dia meneruskan Pertama datang aku sudah bilang bahwa maksudku ke sini adalah membawa niat baik dan bersahabat Bahkan aku kasih keterangan pada kalian di sini bahwa biara ini dan kalian semua sedang terancam bahaya Bahaya itu datangnya belum tentu tapi pasti datang Bahaya pendekar pemetik bunga Tapi kalian bukannya percaya, malah bercuriga padaku Malah menyerang aku Aku yang eh dan apa kalian yang keblinger Kalau kau datang betul membawa niat baik dan bersahabat Mengapa datang tidak memberitahu lebih dulu? Mengapa lancang masuk dengan diam-diam ke tempat orang si pemuda tertawa? Kalian sedang rapat Sedang adakan pertemuan Kalau aku datang dengan mengetuk pintu gerbang sana atau berteriak-teriak memberi salam Pastilah akan mengganggu rapat kalian Kau memang sudah mengganggu kami semprot biara wati lima yang memang sejak tadi belum habis rasa penasorannya Si pemuda angkat bau Dipalingkannya tubuhnya pada ketua biara pensuci jagad Dan berkata Ketua, jika kau dan semua orang di sini menganggap aku telah mengganggu kalian dan mengacaukan suasana pertemuan ini Mohon dimaafkan Aku tak akan mengganggu lebih lama Pemuda itu menjura dua kali di hadapan supit jagad Cuma jangan menyesal kalau keteranganku nanti terbukti benar Pemuda ini menjura satu kali pada barisan biara wati-biara wati yang duduk berjejar-jejar di kursi lalu segera hendak putar badan tinggalkan ruangan itu Mendadak biara wati gemuk tadi berteriak Ketua, bukan mustahil pemuda ini sendiri pendekar pemetik bunga itu supit jagad tercekat hatinya Ya, bukan tak mungkin, katanya membatin Cepat-cepat ia bertepuk tiga kali dan keseluruhan darah wati yang duduk di kursi berdiri cepat Menyebar di seluruh tepi ruangan, menjaga jendela-jendela dan menjaga pintu-pintu Tak mungkinlah bagi si pemuda untuk meninggalkan tempat itu kini Lebih-lebih ketika terdengar suara Seret, seret, seret suara pedang yang dicabut dari sarungnya Seratus pedang kini melintang di tangan Dua belas pemuda itu memandang berkeliling ruangan dengan kerenyitkan kulit kening Apa-apaan ini tanyanya membentak Jika kau tidak mengaku bahwa kau adalah pendekar pemetik bunga sendiri Jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini hardi ketua biara pensuci jagad Eee, kenapa memaksa aku yang bukan-bukan Jangan banyak bacot Mengaku atau mampus yang membentak kali ini adalah biarawati lima Si pemuda geleng-geleng kepala Tidak sangka biarawati-biarawati yang berhati suci jujur bisa bicara membentak dan galak Serta agak kotor biarawati lima melompat ke muka Pedangnya diacungkan tepat-tepat ke arah hidung si pemuda Dia berpaling pada supit jagad Ketua, tunggu apa lagi pemuda, kau sungguh tidak mau mengaku diri bertanya ketua biara pensuci jagad Kalau aku tidak mengaku, aku mau dibikin mampus Kalau aku mengaku bahwa aku pendekar pemetik bunga, seribu kali lebih mampus Kuharap kalian semua suka berpikir pakai otak dan jangan galak-galakan Tak ada perlunya Kalau aku pendekar pemetik bunga sudah sejak tadi terjadi kemesuman di ruangan ini Ketua biara pensuci jagad menimbang ucapan si pemuda Memang betul juga, kalau pemuda ini adalah pendekar pemetik bunga Tentu sudah sejak tadi terjadi hal-hal yang mengerikan Sekarang, apakah kalian mau memberi jalan padaku untuk keluar dari sini Ini terdengar si pemuda bertanya Sebelum kau terangkan siapa kau punya nama, berasal dari mana dan juga terangkan gelarmu Baru kami akan izinkan kau berlalu dari sini Kata supit jagad pula Pemuda itu garuk-garuk kepalanya Tiba-tiba meledaklah tertawanya Lantai, dinding, langit-langit dan tiang ruangan bergerar oleh kumandang tertawanya yang panjang ini Setiap hati manusia yang ada di situ, termasuk ketua biara pensuci jagad sendiri Ikut tergetar oleh kehebatan suara tertawa si pemuda Kenapa kau tertawa bentak ketua biara pensuci jagad? Siapa yang tidak bakal geli dan ketawa menyahut si pemuda? Mula-mula kalian tanya siapa aku? Siapa namaku? Siapa gelarku dan sekarang tanya aku berasal dari mana atau tinggal di mana? Persis pertanyaan-pertanyaan begitu macam muda-mudi yang sedang pacar-pacaran merahlah paras ketua biara pensuci jagad Tak dapat dihindarkan lagi bahwa lantai ruangan ini akan basah oleh darahmu Pemuda bermulut kurang ajar teriak seng ketua Dia gerakan tangan memberi isyarat Dan selangkah demi selangkah Seratus jarawati dari angkatan tua dan muda Dengan pedang di tangan masing-masing Maju mendekati si pemuda Gilanya pemuda itu masih juga berdiri tertawa-tawa di tengah ruangan Memandang berkeliling dan garuk-garuk rambutnya yang gondrong Tiba-tiba seratus pekihkan laksana guntur yang hendak meruntuhkan gedung biara itu beku mandang Seratus pedang berkiblat Buset si pemuda membentak tak kalah nyaring Diiringi dengan suitan yang memekakan telinga dia melompat tinggi-tinggi ke atas Kepalanya hampir menyunduh langit-langit Dalam tubuh mengapung begitu rupa pemuda ini berseru Ketua, harap kasu dihentikan serangan ini dulu serang terus Sebaliknya ketua biara pensuci jagat berteriak Aku tak mau kesalahan tangan dan cari permusuhan dengan kalian Kita adalah sama-sama satu golongan Jangan ngacau tukas jarawati lima Ketua biara, aku betul-betul tidak mau bikin cilaka orang-orangmu berseru lagi si pemuda Tapi seng ketua biara tak mau ambil peduli Malah membentak lebih keras agar orang-orangnya menggempur pemuda itu Puluhan jarawati melesat ke atas Puluhan pedang berkelebat Pemuda itu menggerendeng dalam hatinya Kedua telapak tangannya dikembangkan dengan cepat kemudian dipukulkan ke bawah Maka angin dasyat laksana topan meneru ke bawah memapasi serangan-serangan lawan Betapapun puluhan biara wati-biara wati itu bersikeras menyerbu ke atas Dan kerahkan tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh mereka namun tiada berhasil Mereka laksana tertahan oleh satu dinding baja yang tak kelihatan setiap mereka melesat ke atas Tubuh mereka kembali mental ke bawah berpelantingan Banyak yang mendeprok jatuh duduk Heranlah seng ketua biara pensuci jagat menyaksikan hal ini Ilmu apakah gerangan yang dimiliki pemuda itu Demikian dia membatin Melihat betapa orang-orangnya mengalami kesiasiaan Tiada hasil melakukan serangan mereka Maka supit jagat sendiri segera turun dari mimbar dan berseru Pemuda, turunlah Hadapi aku ah Ketua biara, sungguh satu kehormatan yang tak sendiri juga mau turun tangan pada budak hina ini Dan sementara itu sepasang metusi pemuda melirik ke pintu di ujung kanan yang kini tiada terjaga lagi Karena keseluruhan biara di ruangan itu ambil bagian menyerangnya Tapi, melanjutkan si pemuda sementara kedua telapak tangannya masih terus juga dipukulkan berkali-kali ke bawah memapasi serangan-serangan lawan Harap maaf, saat ini aku tidak punya kesempatan untuk main-main dengan kau Lagi pula aku anggap kita semua ini adalah orang satu golongan Sampai jumpa ketua biara pemuda itu melompat ke samping lalu menukik ke arah pintu Penasaran sekali ketua biara pensuci jagad lepaskan satu pukulan jarak jauh yang dasyat Berak sebagian tiang pintu yang besarnya lebih dari sepemeluk tangan hancur lebur Tapi si pemuda sudah lenyap Kejar teriak supit jagad Kita mesti tangkap manusia itu hidup atau mati Maka ruangan besar itu pun kosong melomponglah kini Semua biara wati termasuk supit jagad renang hambur keluar Seluruh halaman diperiksa Pintu gerbang dibuka dan belasan darawati mengejar keluar dan belasan lainnya melompat ke atas atap Namun si pemuda lenyap tiada bekas Supit jagad memerintahkan orang-orangnya untuk kembali masuk ke dalam biara Dan waktu mereka memasuki ruangan pertemuan tadi Semuanya pun terkejutlah Di lantai ruangan, di kursi-kursi dan di beberapa bagian dinding ruangan sebelah bawah berkebaran puluhan retan angka 212 21. Dua desis supit jagad Ketua biara pensuci jagad ini memandang diarawati-diarawati angkatan tua Ya, hanya mereka yang seumur dengan dialah yang mengerti apa arti angka 212 itu sedang diarawati-diarawati Angkatan muda hanya melongo tak mengerti Ketua biara pensuci jagad memberi isyarat pada kira-kira 10 orang diarawati angkatan tua agar mengikutinya masuk ke dalam sebuah kamar Ketua biara ini duduk di kursi goyang yang dulu menjadi kursi kesayangan ketua mereka yang telah meninggal dunia Sekarang kita sudah tahu siapa adanya pemuda itu, berkata supit jagad Dia bukan lain dari wirosableng pendekar kapak maut nagwa geni 212 Murid yang sintogeneng di puncak gunung gede yang menurut guru kita tempoh hari merupakan kawan baiknya Karena kalau begitu, menyelah biara wati lima yang bertubuh gemuk pendek dan yang tadi paling gemas terhadap pemuda itu Keterangan yang diberikannya bukan omong kosong belaka betul supit jagad anggukan kepala Kalau dia memang golongan kita sendiri, sama-sama golongan putih, kata biara wati sembilan Kenapa tidak siang-siang dia terangkan diri tanda seru pemuda itu memang aneh, menyahut ketua biara pensuci jagad Kadang-kadang orang menganggapnya pemuda gila, edan kurang ingatan Kalau kalian kenal pada gurunya, gurunya yang sintogeneng itu lebih gila lagi Gila dan edan, bicara sonaknya Bahkan dalam bertempur menyabungnya wapun dia tertawa-tawa atau bersiul-siul seperti yang kalian lihat tadi Sintogeneng ataupun muridnya yang tadi memang bukan orang-orang yang suka agul-agulkan nama atau obral gelar di mana-mana Kurasa itulah sebabnya pemuda tadi tidak mau kasih keterangan siapa dia sebenarnya sunyi beberapa lamanya Ketua, bagusnya kita segera bersiap-siap menjaga segala kemungkinan atas datangnya pendekar pemetik bunga itu ya Biarawati 1, kau atur semuanya Perketat penjagaan Tambah alat-alat rahasia di sekitar tembok dan pintu gerbang perintah akan kami jalankan Ketua, sahut Biarawati 1, lalu bersama kawan-kawannya yang lain segera meninggalkan tempat itu setelah terlebih dahulu menjura memberi hormat Sementara itu dua orang Biarawati muda yang kelelahan mencari-cari Wirosa Bleng di luar tembok halaman dan yang bekerja di bagian dapur biara segera langsung menuju ke bagian dapur itu Sesudah minum melepaskan dahaga mereka bermaksud akan meneruskan pekerjaan mereka sehari-hari di dapur Namun betapa terkejutnya kedua Biarawati sewaktu masuk ke dalam dapur Mereka mendapatkan seorang pemuda yang bukan lain Wirosa Bleng pendekar maut naga geni 212 tengah duduk di sebuah kursi dengan angkat kaki dan melahap nasi Asyik makan dan menggeragoti paha ayam goreng sisa malam tadi Segera keduanya hendak berteriak SSST Wirosa Bleng letakkan jari telunjuknya di atas kedua bibirnya sedang mulutnya saat itu mengembung penuh nasi Tapi mana dua Biarawati tak mau berdiam diri Keduanya sama hendak berteriak lagi dan menghambur dari dapur Wirosa Bleng tak dapat berbuat lain Dia hantamkan dua jari tangan kanannya ke muka Dengan serta merta tubuh kedua Biarawati itu berhenti mematung Mulut mereka yang tadi hendak berteriak terbuka lebar-lebar tapi tak satu suara pun yang keluar Itulah ilmu totokan jarak jauh yang lihai sekali telah dilepaskan oleh murid yang sinto gendeng Dan selanjutnya seperti tak ada kejadian apa-apa Seperti di rumahnya sendiri Wirosa Bleng meneruskan melahap makanannya Selesai makan dan meneguk air, pendekar kapak maut naga geni 212 ini segera tinggalkan dapur itu Sewaktu empat orang Biarawati yang juga bekerja di dapur memasuki dapur Keempatnya terkejut mendapatkan dua kawan mereka berdiri tak bergerak sedang mulut menganga Nyatalah mereka telah ditotok Segera totokan itu dilepaskan Siapa yang menotok kalian pemuda itu maksudmu Wirosa Bleng Pendekar 212 ya sahut yang seorang Yang seorang lagi memberi keterangan Kami haus dan mau minum lalu melanjutkan tugas sehari-hari Tau-tau pemuda itu sudah nongkrong di kursi sana Melahap nasi dan makan daging ayam pantas dicari-cari di luar gedung Tidak ada tak taunya nongkrong di dapur Pemuda lapar ketika hal itu dilaporkan kepada ketua biara pensuci jagad Mula-mula dalam terkejutnya supik jagad setengah tak percaya Namun kemudian tiba-tiba meledaklah suara tertawanya Biarawati-biarawati yang datang melapor itu pun akhirnya ikut-ikutan pula tertawa 13 gadis berbaju kuning ringkas itu menghentikan larinya di tepi kali berair jernih Dengan batu-batu besar di tengah-tengahnya bertebaran laksana pulau-pulau kecil Disibahkannya rambutnya yang mengurai dikening dan disekannya keringat yang membasai kuduknya Dihelanya nafas dalam, nafas yang ditarik dengan disertai rasa keputusasaan dan kegemasan Dua hari yang lalu dia sudah berhasil menemui jejak manusia yang dicarinya Kemarin dia bahkan telah menguntik manusia itu tapi hari ini sesampainya di tepi kali itu Bayangan manusia yang dikejarnya kembali lenyap laksana di telan bumi Laksana amblas masuk ke dalam kali Penuh letih akhirnya gadis ini dudukan diri di tepi kali, di atas sebuah batu hitam Dia memandang ke hulu sungai Satu pemandangan yang indah untuk disaksikan Sementara itu angin bertiup pula sepoi-sepoi basah Diluar sepengetahuan gadis berbaju kuning ini Menyelam antara kelihatan dan tidak Bernang seekor ular kali sebesar lengan Kaki-kaki si gadis yang berkulit putih mulus dan bagus Yang sebagiannya masuk ke dalam air Itulah yang telah menarik perhatian seng ular dan membuatnya segera berenang ke arah mangsanya ini Setengah langkah ular itu berada dari kedua kakinya Barulah si gadis sadar Cepat dia tarik kedua kaki dari dalam air Seng ular dengan ganas terus mengejar naik ke atas batu Tapi nasibnya malang Kali ini gadis baju kuning pergunakan kaki kirinya untuk menendang Binatang itu mencelat mental Kepalanya wancur Tubuhnya menggelepar-gelepar seketika lalu mati dan dihanyutkan arus sungai Gadis baju kuning itu berumur sekitar 19 tahun Sepasang matanya bening dan jeli Parasnya bujur telur dan ayu Tak membosankan untuk diandang Di atas sepasang matanya yang bening jeli itu berpeta dua buah alis laksana bulan sabit bagusnya Namun dibalik keayunan paras itu, di belakang kejelitaan wajah itu semar-samar kelihatan satu rasa duka derita yang berpaut dengan rasa dendam kesumat Lima hari yang lalu dia masih berada di goa wablabakan Dan hari itu dia berhadap-hadapan dengan gurunya Empu, murid minta diizinkan untuk meninggalkan pertapaan untuk beberapa waktu Empu tumapel memandangi paras muridnya beberapa lama Pelajaran yang kuberikan padamu masih belum selesai, Sekar Berkata Sang Guru, kau ingat bahwa lima tahun lagi baru kau boleh meninggalkan goa wablabakan ini murid ingat, guru Murid tidak lupa, sahut Sekar Tapi kabar yang murid terima dari orang desa yang datang kemarin siang Guru tentu dapat memakluminya, dan gadis itu menyekair matu yang meleleh di pipinya Aku tidak mengajarkan kau menangis, Sekar Aku mengajarkan kau ilmu silat, ilmu kesaktian, ilmu batin, ilmu menguatkan jiwa, lahir dan batin Bukan ilmu menangis Sekar Sekar lagi sisa-sisa air matanya dan hentikan tangis Murid tahu, guru Tapi guru juga musti maklum Ayahku dibunuh Ibuku dan adik perempuanku diperkosa lalu dibunuh Dapatkah hati seorang perempuan menghadapi semua ini tanpa air mata? Dan karena peristiwa itulah murid minta izin kepada guru untuk meninggalkan pertapaan ini Beberapa lamanya guna mencari manusia terkutuk itu Empu Tumapel merenung dan setelah menghela nafas dalam dia pun berkata Sekalipun kuizinkan padamu pergi, sekalipun kau bertemu dengan manusia itu Belum tentu kau berhasil menghadapinya Sekar Belum tentu kau dapat membalaskan sakit hati dan dendam kesumatmu Murid tahu, manusia itu sakti luar biasa Tapi demi menuntut kebenaran, demi arwah orang tua dan adikku Dengan doa restu guru serta pertolongan Tuhan Murid yakin murid akan sanggup menghadapinya Tapi guru, apakah ilmu meskipun sakti luar biasa jika dipergunakan untuk kejahatan Akan sanggup menghadapi kebenaran dan kekuatannya Tuhan Empu Tumapel yang berumur 60 tahun terdiam oleh ucapan muridnya itu Kau akan mati percuma di tangan manusia itu Sekar, katanya setelah berdiam diri beberapa lama Tidak, guru Sekalipun aku mati, aku akan mati dengan puas Puas karena aku telah memela keadilan, menghancurkan kejahatan Aku akan mati syahid guru baik, baiklah muridku, kata Empu Tumapel Di belainya kepala muridnya itu Dan dalam jubahnya dikeluarkan seuntai rantai baja yang panjangnya 2 meter Pada ujung rantai baja ini terdapat sebuah bola baja berduri Keseluruhan senjata ini memancarkan sinar putih dan hawa dingin Tanda senjata itu bukan senjata sembarangan Kuizinkan kuat pergi, Sekar Dan bawalah senjata rantai petaka bumi ini Mudah-mudahan kau berhasil, Sekar berlutut di hadapan gurunya Terima kasih guru Terima kasih guru juga mempercayakan dan meminjamkan senjata ini padaku Lamunan tentang saat 5 hari itu serta merta buyar sewaktu dari hulu sungai Sekar Si gadis berbaju kuning, melihat sesosok bayangan putih berlari cepat di atas kali Hanya sekali-sekali kakinya menjejak batu-batu yang banyak bertebaran di atas kali Cepat Sekar berdiri dan menunggu penuh waspada Orang yang berlari hentikan larinya dan berdiri di atas sebuah batu besar sejarak 1-2 meter di hadapan gadis itu Eh, saudari, kau berada sendiri di tepi kali ini Ada apakah Sekar menatap paras pemuda yang tampan itu? Sewaktu dia memperhatikan rambut gondrong yang menjelas sampai kebahu si pemuda Berdetak hatinya Bukan tidak mustahil manusia ini adalah pendekar pemetik bunga yang tengah dicarinya dan kini telah bertukar pakaian Dia sendiri memang tidak pernah melihat jelas tampang pendekar terkutuk itu Menimbang begini Sekar segera keluarkan rantai peta kabum dari balik pakaiannya Terus menyerang dengan ganas Si pemuda terkejut Gila betul Ditanya baik-baik dijawab dengan serangan cepat-cepat dia menghindar Angin dingin menyambar tubuhnya sewaktu rantai petaka bumi lewat di depan gadanya Saudari, itu senjata sakti Jangan dibuat main-main tutup mulut Justru dengan senjata inilah akan kuhancurkan kepalamu pemuda Bejat si pemuda keluarkan siulan dan tertawa gelak-gelak Inilah ciri-ciri khas dari pendekar yang tak asing lagi yaitu Wiro Sableng si pendekar 212 Kenal belum, ketemu pun baru kali ini sudah bisa menyumpahiku pemuda bejat Kau mimpi atau apa keparat, terima kematianmu dalam tiga jurus sekar menyerang dengan dasyat Rantai petaka bumi menyapuh dengan mengeluarkan suara dasyat laksana halilintar Menebarkan angin laksana topan hingga air kali bermunkraptan dan batu-batu kali yang tersambar Bola baja berduri itu hancur berantakan Saudari Seru Wiro Sableng Kau ini main-main atau bagaimana pemuda ini terpaksa jungkir balik di atas kali menghindari serangan senjata lawan yang dasyat Dan sebelum kedua kakinya menjejak di salah satu batu kali Rantai petaka bumi itu sudah menyapu lagi ke arah kakinya Hebat Seru Wiro Sableng benar-benar kagum Ya, hebat Memang hebat Sebentar lagi kepalamu akan dibikin hebat oleh bola baja berduri ini tukar sekar Wiro Sableng terpaksa jungkir balik sekali lagi Seorang yang memiliki ilmu mengentengi tubuh sempurna biasa saja pasti tak akan sanggup melakukan dua kali jungkir balik itu Tapi pendekar 212 ilmu mengentengi tubuhnya sudah lebih tinggi dari kesempurnaan Si gadis melihat serangannya melanda angin kosong jadi penasaran sekali Saat itu jurus kedua Tanpa tedeng aling-aling dia melompat ke muka lebih dekat pada si pemuda dan putar rantai petaka bumi dengan jurus bumi Dilanda lindu jurus ini memang hebat luar biasa Padahal si gadis baru mewarisi setengahnya saja dari gurunya Karena tak ingin melawan dan karena tak mau membuat si gadis cilaka Lagi pula merasa tidak ada permusuhan apa-apa Maka Wiro Sableng sejak tadi hanya mengelak sekalipun tak balas menyerang Gesit sekali pendekar dari gunung gede ini melompat ke tepi kali Saudari harap tahan dulu seranganmu jangan banyak ruwal pendekar terkutuk Pemetik bunga ikau tetap mesti kubunuh Arwah orang tua dan adikku tak akan tenang di alam baka sebelum nyawa anjingmu kuranggut dari tubuh keparatmu Lantas si gadis melompat pula ke tepi kali Hai, kalau begitu kah salah duga Gadis baju kuning kata Wiro Sableng pula Aku bukannya pendekar terkutuk Pemetik bunga tak perlu dusta Kau kira bisa selamat dengan jual memutut begitu rupa aku tidak dusta Apa kau pernah lihat aku memetik bunga dan bunga apa? Bunga matahari atau bunga mawar atau Bunga bola baja kematianmu ini Laknat sentak sekar Dan kembali dah menyerang secara ganas Pendekar kita terpaksa mengelak lagi dan lompat ke cabang sebatang pohon Kalau keliwat kesusu bisa tidak beres saudari Aku masih belum habis bicara Kuharap kasuka simpan itu senjata dan mari kita bicara baik-baik Bukannya si gadis baju kuning simpan senjata Mengingat bola baja berduri itu diluncurkannya ke batang pohon di atas mana Wiro Sableng berada Keraak batang pohon hancur dan tumbang Pendekar 212 sendiri sudah lompat ke pohon yang lain Gemas sekali sekar segera melompat ke pohon itu Dan di atas cabang pohon yang tak seberapa besar itu maka kini terjadilah pertempuran yang seru Namun Wiro Sableng tetap tidak mengadakan perlawanan atau balas menyerang Ini membuat si gadis jadi penasaran Ayo, pemuda keparat Kenapa diam saja? Apanya limu sudah lumer? Keluarkan senjatamu lama-lama diserang gencar Demikian rupa Wiro Sableng kewalahan juga Dia iompat ke bawah Sekar sebatkan rantai baja ke pinggang si pemuda Dengan gesit Wiro Sableng mengelap ke samping lalu gerakan tangan kanannya Sekar terpelanting dari cabang pohon akibat betotan Wiro Sableng pada rantai bajanya Ketika dia turun ke tanah dengan jungkir balik Rantai petaka bumi sudah berada di tangan Wiro Sableng Kembalikan senjataku teriak sekar Wiro Sableng tertawa dan bersiul-siul Rantai baja yang panjangnya 2 meter itu dililitkannya diinggangnya Lalu dengan bertolak pinggang dia berkata Silahkan ambil sendiri Nona manis tiada terkirakan geramnya murid empu tumapel itu Tapi dasar bernyali besar Dengan tangan kosong dis menerkam ke muka dan lancarkan satu jurus aneh bernama kabut pagi menelan embun Jurus ini dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat hingga waktu menyerang itu tubuh sekar lenyap laksana kabut tipis Tapi mata pendekar sakti 212 tak dapat ditipu Betapapun cepatnya gerakan lawan namun dalam kelebatan itu masih sanggup dilihatnya bagaimana Kedua tangan lawan terkembang hendak mencengkeram muka sedang sepasang kaki menendang ke dada dan keselangkangan Murid yang sinto gendeng dari gunung gede itu dengan gerakan kilat miringkan tubuhnya ke samping Sewaktu tumit lawan masih akan menyerempet pinggulnya dengan cepat ditangkapnya ujung kaki si gadis dan dibantingkan ke atas Sekar jungkir balik di udara tapi jatuhnya tetap berdiri Hidung gadis ini kembang kempis Mukanya merah kelam karena marah Hatinya geram karena sadar tiada akan sanggup menghadapi pemuda yang sangat tinggi ilmu silatnya itu Kau letih eh diam lengking sekar Saudari, dalam hidup ini, dalam segala hal manusia itu tidak boleh serba ke susu Jangan jual kentut juga jangan suka lekas marah penasaran Diam teriak sekar hingga suaranya menggema di seantro kali Si pemuda tertawa dan geleng-gelengkan kepala Dia berpikir bagaimana caranya menghadapi gadis galak macam yang satu ini Tiba-tiba dia dapat akal Saudari, kalau kau tetap keras kepala tak bisa bicara baik-baik Aku akan pergi dari sini dan larikan senjatamu ke ujung bumi pun kau lari Aku akan kejar wirosableng angkat bahu dan garuk-garuk kepala Tak pernah aku ketemu gadis yang keras kepala dan tak mau mengerti macamu ini Saudari, kembalikan senjataku aku akan kembalikan Tapi kalau kau pergunakan lagi untuk menyerangku kau tahu itu senjata milik Siapa aku tidak tanya sekar memaki-maki Kalau guruku empu tumapel tahu senjatanya dibuat main dan dihina Pastinya wamu yang cuma selembar tak akan aman he Jadi kau muridnya empu tumapel Akaha, orang tua itu adalah kawan main kelerengku sewaktu masih kecil Dan kau tahu, dia suka main curang Hi, hi, hi marahlah sekar Dia menyerbu dengan kerahkan seluruh bagian tenaga dalamnya kelengan Tapi kali ini wirosableng tidak tinggal diam Lebih cepat dari serangan si gadis baju kuning Lebih cepat pula sepasang jari telunjuknya menotok jalan darah di tubuh si gadis Maka mematuhlah sekar Tapi telinga masih bisa mendengar dan mulut masih bisa bicara Wirosableng tertawa cengar-cengir Sebetulnya aku tidak punya waktu banyak Tapi kau bikin perjalananku terhalang Menyerang membabi buta tanpa alasan, diam Lekas lepaskan totokan ini sabar gadis manis Kalau kau marah dan mementak begitu parasmu makin cantik Tau tanda seru wajah sekar bersemu merah Kau menyangka bahkan menuduh aku tetap membunuh orang tua serta adikmu Apakah kau punya alasan? Punya buti sekar diam Kau bilang aku pendekar pemetik bunga Kau yakin betul sekar tetap diam Wirosableng tertawa Dengar saudari, semua tuduhanmu salah belaka Justru aku tengah dalam perjalanan mencari manusia yang bergelar pendekar pemetik bunga itu Kau dusa tukas sekar Terserah Tapi aku tak punya waktu lama melayanimu Pertumpahan darah akan segera terjadi di biara pensuci jagad Aku tak boleh terlambat kembalikan dulu senjataku dan lepaskan totokan ini Wirosableng buka lilitan rentai petaka bumi dari pinggangnya Dilepaskannya totokan di tubuh sekar lalu diserahkan rantai baja itu kepada si gadis Kemudian segera balikan tubuh Tunggu seru sekar Wirosableng hentikan langkah Tadi kau bilang bahwa kau dalam perjalanan mencari pendekar terkutuk pemetik bunga Apa kau tahu di mana manusia itu berada tahu atau tidak tahu memangnya kenapa aku juga punya urusan yang harus diselesaikan dengan manusia bejak itu Ya, kau sudah bilang tadi Jadi maksudmu mau sama-sama seperjalanan dengan aku heh untuk kesetian kalinya para si gadis jadi bersemu merah Kuharap kau jangan bicara keliwat kurang ajar, saudara bentak sekar Sudahlah, kita tak banyak waktu Kalau mau sama-sama memburu itu manusia biar racun penimbul bahala Lekaslah kau jalan Duluan, kata sekar yang hatinya masih bimbang dan bercuriga terhadap si pemuda Dia khawatir kalau Wirosableng adalah benar-benar pendekar terkutuk pemetik bunga yang hendak menipunya Tak perlu tanya Jalanlah pendekar 212 bersiul dan pencongkan hidungnya Sekali dia berkelebat maka tubuhnya sudah melompat 5 tombak ke muka Sekar tidak tinggal diam, segera pula diakerahkan ilmu larinya untuk mengikuti Wirosableng 14 ketua biara pensuci jagad terkejut ketika melihat jarum alat rahasia di dalam kamarnya bergerak-gerak Segera ditekankannya sebuah tombol di tepi tempat tidur Dua buah pintu rahasia terbuka dan delapan orang jarawati muncul Kedelapannya menjura lalu berpaling ke arah alat rahasia yang dituding oleh ketua mereka Atur pengurungan kata ketua biara itu pula 50 di dalam, 50 di luar Yang datang ini mungkin orang yang kita tunggu-tunggu Delapan biara wati menjura lagi lalu meninggalkan kamar ketua mereka Supit jagad, ketua biara memandang lagi ke jarum alat rahasia Jarum itu kini kelihatan diam tak bergerak-gerak, tapi sesaat kemudian kelihatan bergerak lagi Kali ini ketua biara itu segera membentak, tamu di atas atap, silahkan turun Menunjukkan diri baru saja supit jagad berkata begini maka terdengarlah suara mengemuruh Atap dan langit-langit kamar amblas roboh Diiringi oleh suara tertawa bekak-kakan sesosok tubuh berjubah hitam melompat turun dalam gerakan yang sangat enteng Yang datang ternyata betul pendekar pemetik bunga Ha, hi, sungguh satu kehormatan dapat berkunjung ke biaramu ini, supit jagad titik Baru saja pendekar pemetik bunga berkata demikian empat dinding kamar amblas ke dalam lantai Dan kini terbukalah satu ruangan besar Di setiap tepi ruangan berbaris dua lapis biara wati-biara wati angkatan tua dan angkatan muda berseling-seling Kesemuanya dengan pedang di tangan Hem, pendekar pemetik bunga memandang berkeliling Tidak ada bayangan rasa terkejut pada parasnya Rupanya sudah ada persiapan untuk menyambut kedatanganku katanya Ketua biara pensuci jagad tertawa mengekeh Nama kotormu sudah lama kami dengar Noda busuk yang kau tebar di mana-mana sudah sejak lama hendak kami putus Nyawa bujatmu sudah sejak lama ingin kami kirim ke neraka Jahanam Tapi hari ini agaknya kami tak perlu susah-susah turun tangan keluar biara Malaekat maut rupanya telah membawamu kesin pendekar terkutuk Pemetik bunga rangkapkan tangan di muka dada Betapa idahnya susunan kata-katamu Sepit jagad berkata pendekar pemetik bunga Tapi ketahuilah, aku datang kesini bukan dibawa oleh malaekat maut Sebaliknya justru mengantarkan malaekat maut yang ingin cepat-cepat naerenggut nyawa kalian Dan, pendekar bertampang buas ini batuk-batuk beberapa kali Dan menyedihkan sekali, rupanya hanya kroco-kroco tua macamu yang ditakdirkan mampus Biarawati-biarawati muda belia mesti dihadiahkan untuk kukur rasa matamu Belum buta pendekar terkutuk sahut supit jagad Belum buta untuk melihat orang-orangku yang berdiri dalam satu barisan maut Belum buta untuk melihat pedang-pedang yang melintang Aku memang tidak buta pendekar pemetik bunga memandang lagi berkeliling Tapi sebaiknya biarawati-biarawati muda itu tak usahlah ikut-ikutan bertempur Mereka akan mati percuma sebelum merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia ini Betapa nikmatnya berada dalam pelukanku Betapa nikmatnya tidur bersa Sebilah pedang meluncur tepat di depan hidung pendekar pemetik bunga Membuat pemuda ini tersurut satu langkah dan terputus kata-katanya Apakah lidahmu keluh hingga tak bisa teruskan buka mulut EJ supit jagad Ketua biara pensuci jagad Kau adalah manusia yang musti mati pertama kali di dalam gedung ini Darahmu akan mencucikan lantai biara ini Habis berkata begitu pendekar pemetik bunga buka gulungan sabuk mutiara Dipinggangnya sedang tenaga dalam dialirkan tiga perempat bagiannya ke tangan kanan Dua tangga itu pun kemudian bergerak dengan serentak Pukulan tapak jagad mengebu dasyat dibarengi oleh gelombang angin yang keluar dari sabuk mutiara Gedung bergoncang, bumi laksana dilanda lindu Tapi di saat itu ketua biara pensuci jagad sudah berpindah tempat dan dengan satu lengkingan keras dia memberi isyarat agar 50 biara wati yang ada di ruangan itu segera menyerang Maka berkecamuklah pertempuran yang bukan olah-olah dasyatnya 50 pedang menderu Satu-satunya lawan yang diserang berkelebat ganas balas menyerang Dan dalam setiap kelebatan musti ada jatuh korban di pihak diarawati Yang menemui ajalnya ini justru diarawati-diarawati angkatan tua yang sudah berumur Rupanya pendekar pemetik bunga benar-benar hanya akan menumpas diarawati-diarawati tua sebaliknya Membiarkan hidup diarawati-diarawati muda belia untuk kemudian akan dilalap dirusak kehormatannya Ketika hampir separoh dari diarawati angkatan tua menemui ajalnya Ketika lantai di ruangan terbuka itu sudah licin dan amis oleh baunya darah Maka supit jagad segera membentak Dia tak mau lebih banyak jatuh korban di pihaknya Semuanya mundur perintah yang laksana geledek ini dipatuhi oleh setiap biarawati Semuanya mundur ke tepi dan di tengah ruangan besar itu kini hanya ketua biara Serta pendekar pemetik bunga saja yang berdiri berhadap-hadapan dalam jarak delapan tombak Di lantai bertebaran belasan tubuh biarawati-biarawati tua yang telah menemui ajalnya Kebinatanganmu sudah lebih dari binatang Kebejatanmu sudah melewati batas Kebiadabanmu seluas ruatan Dosamu setinggi gunung Segera keluarkan senjatamu Manusia terkutuk pendekar pemetik bunga menyeringai Rupanya ketua biara sendiri yang hendak turun tangan Bagus ujar pendekar pemetik bunga Tapi kalau tadi aku dikeroyok puluhan bergunda-bergundamu Aku hanya bertangan kosong Masakan menghadapi kau seorang dirimu Sesti pakai senjata segala kau akan binasa bersama Kecongkokanmu manusia dajal marah sekali ketua biara pensuci jagad itu Maka pada saat itu juga dikeluarkannya senjatanya Yaitu seikat sapu liri yang bernama sapu jagad Warisan dari ketua biara yang terdahulu Melihat senjata yang dikeluarkan lawannya adalah seikat sapu liri Maka pendekar pemetik bunga tertawa memingkal Nenek ketua kau mau menyapu atau bertempur Sapu liri buruk itukah senjatamu Lucu sekali Betul-betul lucu supit jagad maju tiga langkah Tiba-tiba dia sapukan sapu lidinya ke arah lawan Pendekar pemetik bunga berseru kaget Berubahlah parasnya Angin yang keluar dari sapu liri itu dasyatnya laksana badai perahara Seperti menghancur leburkan sekujur tubuhnya Secepat kita dia segera melompat ke samping sampai empat tombak Tapi ketua biara tidak kasih kesempatan Segera pula dia memapas dengan senjatanya Ketika 15 jurus dia terkurung rapat oleh sambaran sapu jagad yang dasyat itu Menggeramlah pendekar pemetik bunga Pukulan-pukulan tapak jagad dan kebutan angin pengap tepi jubahnya Sama sekali tidak mempan menerobos gulungan angin sapu lidi lawan Pada jurus ke-21 pendekar pemetik bunga memekik tertahan Sewaktu ujung sapu menyerempet dadanya dan membuat jubah hitamnya robek besar Tidak tunggu lebih lama pendekar pemetik bunga Segera cabut kembang kertas kuning yang menancap di kepalanya Semua tutup jalan nafas atau keluar dari sini teriak supit jagad Karena dia maklum bahwa kembang kertas itu mengandung racun yang sangat dasyat Biarawati-biarawati angkatan muda segera tinggalkan ruangan Sedang biarawati-biarawati angkatan tua tetap di tempat Pertempuran kini telah berjalan 34 jurus dan yang memungkalkan pendekar pemetik bunga Ialah racun kuning yang setiap detik mengebu keluar dari bunga kertasnya Sama sekali tidak sanggup menerobos angin sapu lidi seng ketua biara malahan Kalau dia tidak berhati-hati, racun bunga kertas itu seringkali dihantam membalik ke dirinya sendiri Di saat pertempuran berjalan semakin dasyat, di saat tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang yang dibungkus oleh sinar kuning serta lingkaran-lingkaran angin sapu jagad Maka tiba-tiba terdengarlah suara siulan-siulan nyaring yang tak menentu yang kemudian disusul oleh suara nyanyian seseorang Hanya jarawati-jarawati di tepi kalangan pertempuran yang berani mendengar ke atas, ke arah datangnya suara nyanyian itu sedang mereka yang bertempur meskipun hati masing-masing tercekat mendengar nyanyian ini namun tiada berani palingkan muka Anak laki-laki hamil dalam perut perempuan itu namanya anugerah Tuhan Anak laki-laki lahir dari rahim perempuan itu namanya kuasa Tuhan Anak laki-laki dibesarkan perempuan itu namanya kasih sayang Laki membunuh perempuan itu namanya dosa besar Laki-laki memperkosa perempuan itu namanya terkutuk Menuntut ilmu buat kebaikan itu namanya bijaksana Menuntut ilmu buat kejahatan itu namanya kesetanan Dua tahun turun gunung Malang melintang kelantang keluntung di timur membunuh di barat memperkosa di selatan membunuh dan memperkosa di utara memperkosa dan membunuh Dosa setinggi gunung dosa di mana-mana kejahatan sedalam lautan kejahatan di mana-mana gunung sendiri turun gunung dibunuh dengan kepala dingin Itu namanya laknat kualat pendekar pemetik bunga yang merasa bahwa nyanyian itu ditujukan kepadanya mengering sekilas dan di atas loteng yang bobol dari mana dia menerobos Masuk tadi dilihatnya dua orang duduk berjuntai di atas tiang palang Yang seorang laki-laki berpakaian putih, dialah yang menyanyi tadi Yang seorang lagi gadis cantik berpakaian kuning Biarawati-biarawati yang ada di tepi ruangan yang juga melihat ke atas loteng segera mengenali pemuda yang bernyanyi itu yakni bukan lain daripada wirosableng pendekar kapak maut nagwageni 212 Karenanya mereka tidak ambil peduli Sementara itu dari kalangan pertempuran terdengar lagi pekik pendekar pemetik bunga Ujung sapu jagad telah melanda untuk kedua kalinya bagian dada, sehingga jubah yang sudah robek kini robek tambah besar Kulit dada pemuda itu sendiri kelihatan tergurat merah, sakitnya bukan main Di atas loteng sekari yang sudah sejak tadi tak dapat menahan melompat turun, tapi lengannya dicekala rat-rat oleh wirosableng Jangan bodoh! Jika kau mengetengahi pertempuran itu salah-salah kau bisa kena gebuk sapu ketua biara atau kena tersambar racun jahat bunga kertas pendekar pemetik bunga aku tidak takut mati Biar mati asalkan pemuda terkutuk itu mampus di tanganku sekar hendak melompat lagi tapi lengannya tetap dicekal pendekar 212 dan wirosableng Tak pedulikan rutukan yang dikeluarkan gadis itu Lihat saja dulu, sekar Sekarang belum saatnya kita turun tangan tapi kalau bangsat itu mampus di tangan ketua biara Aku akan menyesal percuma seumur hidup wirosableng Tertawa Pendekar terkutuk itu belum keluarkan ilmu simpanannya Jangankan si ketua, guru ketua biara itu pun tak bakal sanggup menghadapinya Sekar ingat akan ucapan Empu Tumapel yaitu tentang ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pendekar pemetik bunga Karenanya dia terpaksa ikuti nasihat wiros dan tetap duduk di samping pemuda itu di atas loteng Pertempuran di bawah sana sudah berkecambuk 64 jurus Keras pendekar pemetik bunga lompat keluar dari kalangan pertempuran Sewaktu sapuli di senjata lawan membabat putus tangkai bunga kertas Sedang bunganya sendiri robek-robek bertaburan Hi, 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 bersiaplah untuk menghadap setan kuburan pemuda terkutuk Kata ketua biara pensuci jagad pula Pendekar pemetik bunga yang biasanya menyahuti setiap ejekan lawannya dengan beringas Kini bungkam seribu bahasa Bola matanya bersinar tapi kelopak matanya kelihatan menyipit dan mencekung Sedang tampangnya buas dan mulutnya berkemi Dia berdiri di tengah ruangan dengan sepasang kaki merenggang Tiba-tiba kelihatanlah ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya memancarkan sinar hitam Pendekar 212 yang berada di atas loteng tersentak kaget dan berseru keras Ketua biara pensuci jagad Lekas menghindar Kau tak berakal sanggup menghadapi ilmu jari penghancur sukma itu Tapi supit jagad tidak ambil peduli Malah dengan tubuh laksana gunung karang Dia tetap berdiri di tempat dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya Kesapu lidi di tangan kanan Ibu jari dan jari telunjuk pendekar pemetik bunga mulai membentuk lingkaran Sinar hitam jari-jari itu menghidikan Ketua biara lekas menghindar seru Wiro sekali lagi Namun tetap supit jagad tidak bergerak dan hadapi lawannya dengan penuh ketabahan Eh dan betul teriak Wiro Sableng Pendekar 212 berswip nyaring Tak seorang pun yang melihat kalau tangannya sebelah kanan saat itu sudah berubah menjadi putih Laksana perak menyelaukan Di lain kejap pendekar pemetik bunga jentikan jari telunjuknya Di hadapannya supit jagad hantamkan pula sapu lidinya dalam satu jurus tusukan yang dasyat Larikan sinar hitam yang dasyat menghidikan menggebu ke arah supit jagad Sinar hitam ini dipapasi oleh angin membadai yang berwarna putih agak krowu dari sapu seng ketua biara Hebatnya, sebelum dua sinar maut itu sama-sama berbenturan Dari atas loteng satu sinar putih yang panas dan sangat menyelaukan memapak di tengah-tengah kedua sinar tadi Itulah pukulan sinar matahari yang telah dilancarkan oleh pendekar 212 dari atas loteng Tiga dentuman yang berkumandang secara serentak menggetarkan bumi Dunia laksana mau kiamat Dinding-dinding ruangan pecah-pecah, banyak yang ambruk Tiang-tiang gedung biara beberapa di antaranya runtuh bergemuruh Loteng amblas Biarawati-biarawati yang ada di dalam gedung segera berlompatan keluar Termasuk pendekar pemetik bunga dan supik jagat Wiro Sableng sendiri sebelumnya telah melesat meninggalkan loteng bersama sekar Sewaktu kedua orang ini sampai di halaman muka Keduanya mendapatkan ketua biara dan pendekar pemetik bung setelah berhadap-hadapan kembali Diam-diam pendekar 212 berunding dengan sekar Kemudian Wiro berseru, ketua biara Harapkah suka memberi kesempatan padaku untuk turun tangan menjajal pemuda yang katanya berilmu setinggi gunung Sedalam lautan dan congkak ini supik jagat setelah melihat kehebatan ilmu jari penghancur Terusuk malawannya menyadari bahwa dia tak akan sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga Seruan pendekar 212 tadi adalah kesempatan yang paling baik baginya untuk mengundurkan diri tanpa kehilangan muka Pendekar 212 Jika kau memang punya urusan tertentu dengan manusia keparat ini silahkan maju licik teriak pendekar pemetik bunga Matanya beringas memandangi Wiro Sableng Pendekar 212 sebaliknya tertawa mengejek Dalam kamus kehidupanmu, rupanya kau masih kenal arti kata licik Apakah kau juga tahu apa artinya kebejatan? Apa arti terkutuk dan apa arti kualat serta dosa merah padam paras pendekar pemetik bunga? Kunyuk bermuka manusia, kau siapa? Apa kepentinganmu mencampuri urusan orang lain? Apa kepentinganku? Banyak, banyak sekali sobat Kau bisa tanya nanti pada iblis-iblis penjaga kubur atau setan-setan di neraka Habis berkata begini Wiro Sableng tertawa bekekekan Anjing kurap yang tak tahu diri, makan jariku ini sinar hitam berkiblat melanda Wiro Sableng Pendekar 212 yang sudah punya rencana tersendiri tidak memakasi serangan lawan dengan seluruh tenaga dalamnya Dia tak ingin manusia terkutuk itu mati dalam tempo singkat Sambil lancarkan pukulan sinar matahari dia melompat setinggi enam tombak Dari bawah pendekar pemetik bunga kebutkan lengan jubahnya Dua halusin bola-bola hitam meneru ke arah Wiro Sableng Yang diserang menyambut dengan pukulan benteng topan melanda samudera 24 bola-bola hitam itu meledak dan udara tertutup kabut hitam Pendekar 212 yang tahu maksud licik lawannya Begitu kabut hitam menutupi pemandangan segera jungkir balik dua kali berturut-turut Bila dalam sekejapan mati kemudian dia sudah keluar dari kabut hitam itu Maka kelihatanlah pendekar pemetik bunga melarikan diri ke arah pintu gerbang biara Lima orang jarawati yang menjaga pintu itu sekali jentikan jari saja Segera dibikin meregang nyawa oleh pendekar pemetik bunga Pemuda ini kemudian bergerak cepat menekan tombol rahasia pembuka pintu Tapi pendekar 212 tahu-tahu menghadang di hadapannya Mau lari kemana sobat bentak Wiro Sableng? Sebenarnya pendekar pemetik bunga bukanlah seorang pengecut Namun melihat ilmu jari penghancur sukma yang dilancarkan terhadap Wiro Sableng Tiada mempan sama sekali maka lumerlah nyalinya Kegusaran membuat pendekar pemetik bunga menjadi kalap Apalagi dalam keadaan kepepet begitu rupa Dia menyerbu membabi buta Tangan kiri mengebutkan sabuk mutiara Sedang tangan kanan kembali lancarkan ilmu jari penghancur sukma Wiro Tetap tak mau sambuti serangan dasyat itu dengan kekerasan Dia jatuhkan diri ke tanah Berguling-guling cepat mendekati lawan sebelum melarikan sinar hitam Menyerempet tubuhnya untuk kemudian tahu-tahu dia sudah berada di belakang pendekar pemetik bunga Pendekar pemetik bunga membalikan badan secepat kilat Tapi begitu tubuhnya berbalik Begitu dua ujung jari melanda urat besar di pangkal leharnya Tak ampun lagi pemuda terkutuk ini menjadi kaku tegang tubuhnya Hi, hi, apakah kini kau bisa jual tampang pamerkan segala ilmu silat dan kesaktianmu Manusia terkutuk ejek Wiro Sableng Bangsa terendah Kelak kau akan rasakan pembalasanku Sementara itu sekari yang melihat musuh besarnya berada dalam keadaan tertotok Segera datang berlari dan keluarkan rantai petaka bumi Manusia bermuka iblis Hari ini lunaslah hutang jiwa orang tua dan adikku Terantai baja dengan bola baja berduri meneru ke arah kepala pendekar pemetik bunga Pendekar ini membeliak besar kedua matanya Keringat dingin berbutir-butir dikeningnya Dari mulutnya keluar jerit ketakutan setinggi langit Sesaat lagi bola berduri itu akan menghantam hancur remukan kepala pendekar pemetik bunga Satu tangan memukul ke depan dan bola berduri lewat setengah jengkal di alas kepala si pemuda yang sudah ketakutan setengah mati Wiro Apa apankah sentak Sekar karena Wiro lah yang membuat serangan mautnya tak mengenai sasaran Jangan bodoh, Sekar Mati dalam tempo yang singkat terlalu enak buat manusia macam dia Wiro berpaling pada ketua biara pensuci jagad dan beberapa biara wati yang ada di situ Bukankah demikian ujarnya? Supit jagad tertawa mengekeh Kita jebloskan saja dia ke dalam sumur binatang berbisa, mengusulkan supit jagad Wiro tertawa dan gelengkan kepala Dipegangnya dagu pendekar pemetik bunga lalu tanyanya Sobat, apakah kau pernah memikirkan bagaimana sakitnya sekujur tubuhmu bila jalan darahmu menyungsang terbalik pucat pasilah muka pendekar pemetik bunga Demi Tuhan, aku minta agar dibebaskan Aku bertobat Betul-betul tobat Aku betul-betul tobat Aku mohon keadilan kata pendekar pemetik bunga Kepalanya dipalingkan pada supit jagad Mohon belas kasihan Dan saat itu dia mulai menangis merengek-rengek macam anak kecil Kau mohon keadilan dan mohon pengampunan tanya supit jagad dengan tertawa-tawa Ya, dan aku akan bertobat, sahut pendekar pemetik bunga Baik, kami akan ampuni kau punya jiwa Tapi ada syaratnya apapun syaratnya akan aku terima, kata pendekar pemetik bunga tanpa ragu-ragu Ketua biara pensuci jagad tertawa, syaratnya mudah saja Cungkil sendiri kau punya jantung dan serahkan padaku pendekar pemetik bunga menangis merahung-raung minta diampuni Matanya menjadi bengkak dan merah Pendekar 212, sebaiknya lekas saja dimulai penjatuhan hukuman atas dirinya kata supit jagad Betul, makin cepat makin baik Wirra membelai-belai rambut pendekar pemetik bunga dengan senyum-senyum Kasihan, kasihan, katanya Kemudian dua jari tangannya bergerak melakukan totokan di beberapa bagian tubuh pendekar pemetik bunga Semua orang menunggu apa yang bakal terjadi Pendekar pemetik bunga sudah seputih kain kafan tampangnya Keringat mengucur mulai dari kulit kepala sampai ke kaki Mula-mula dia tak merasakan apa-apa Tapi kemudian kepalanya terasa sampai sakit Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh Peredaran darah dalam tubuhnya tidak normal lagi Berdenyut membalik Dan lolongan-lolongan yang mengerikan keluar tiada hentinya dari mulut laki-laki itu Beberapa saat kemudian Wirra lepaskan totokan di tubuh pemuda terkutuk itu Kini rasa sakit semakin menjadi-jadi Dunia ini seperti menyungsang di mata pendekar pemetik bunga Dia lari sana lari sini, berteriak tak karuan, mencak-mencak Berguling di tanah Beberapa menit berlalu darah mulai mengucur dari kedua lubang hidung, metu serta telinganya Wirra berpaling pada gadis baju kuning di sebelahnya sekar Jika kau mau turun tangan inilah saatnya Tapi jangan bunuh dia sekaligus rahang-rahang sekar bergemeletakan Dia maju satu langkah Rantai petaka bumi diputar-putar Melihat ini pendekar pemetik bunga lari jauhkan diri Tapi unut bola baja berduri meneru Pendekar pemetik bunga berteriak Kupingnya yang sebelah kanan putus Darah mengucur lebih banyak Sekali lagi bola baja itu berdesing dan kali yang kedua ini Sasarannya adalah telinga sebelah kiri pendekar pemetik bunga Keganasan dendam sekar tidak sampai di situ saja Bola bajanya meneru lagi menghantam hidung si pemuda Hingga hidung itu hancur melesak dan tampang pendekar pemetik bunga sungguh mengerikan untuk dipandang Sudah cukup, sekar tanya Wirra Sableng Belum jawab gadis itu pendek dan meringas Sementara itu pendekar pemetik bunga sudah terhampar di tanah dekat tembok Megap-megap dan masih menjerit-jerit Di antara jeritan itu terdengar lagi deru bola baja berduri dua kali berturut-turut Yang pertama menghantam tangan kanan pendekar pemetik bunga Tangan yang telah puluhan kali melakukan kejahatan membunuh manusia-manusia tak berbosa Hantaman yang kedua melanda tepat pada anggota rahasia Di antara selangkangan pendekar pemetik bunga yang selama dua tahun telah puluhan kali merusak kehormatan perempuan Terutama gadis-gadis berparas cantik Tubuh pendekar pemetik bunga mengegelepar-gelepar Nyawanya masih belum putus, hampir diambang sekarat Ketua biara pensuci jagad, bagaimana dengan kau? Tanya Wirra Supit jagad tertawa sedingin salju Ingat dia pada orang-orangnya yang telah menemui ajal di tangan pemuda itu Dia maju selangkah Pendekar terkutuk Apakah kau masih bayas mendengar suaraku? Uh, uh, hembagus Meski matamu tak dapat melihat karena genangan darah Tapi dengarlah aku akan lukis parasmu seindah mungkin dengan sapu lidiku ini Habis berkata demikian, supit jagad tusukan ujung sapu lidinya ke muka pendekar pemetik bunga Jeritan pemuda itu terdengar lagi, tapi tidak sekeras tadi Suaranya sudah sembar dan mukanya mengerikan lebih kini Tusukan sapu jagad membuat mukanya itu laksana dipanteki dengan lantusan paku Pendekar pemetik bunga menggelepar-gelepar Berguling ke kiri dan ke kanan, bergelimang darah serta dibu Kematiannya sungguh mengerikan Namun mungkin itu belum seimbang dengan kejahatan-kejahatan yang paling terkutuk yang pernah dilakukannya selama 2 tahun Tamat